Lengan ilahi api kilin terlalu menakutkan. Tingkat kekuatannya berada di luar imajinasi Jiang Chen. Lengan ilahi jauh lebih menakutkan daripada beberapa senjata abadi yang kuat. Sama seperti sekarang, senjata abadi Tuan Muda Futian terlempar dari cengkramannya, dan kekuatan lengan ilahi tidak terkendali sampai itu menghantam dada Tuan Muda Futian dengan keras. Muntah! Tuan Muda Futian dikirim terbang. Darah keluar dari tubuhnya seperti air mancur. Meskipun pukulan itu tidak membunuhnya, itu membuatnya kehilangan 90 persen kekuatan tempurnya. Setelah kehilangan kekuatan tempurnya, dia tidak lagi mampu melawan Jiang Chen karena level keduanya menjadi sangat berbeda. Bang, Tuan Muda Futian jatuh ke tanah dengan keras, menghancurkan lubang besar. Wajahnya berubah sangat tidak menyenangkan. Dia tidak dipermalukan begitu buruk tidak hanya di wilayah ini, tetapi juga di seluruh domain mendalam timur. Di dalam hatinya, rasa takut jauh melebihi penghinaannya. Itu adalah ketakutan akan kematian. Dia bukan orang bodoh. Dia secara alami dapat melihat bahwa Jiang Chen adalah pria yang tidak takut pada surga dan bumi. Orang-orang seperti Jiang Chen selalu bertindak kejam dan akan membunuh dengan tegas. Sangat menakutkan untuk menghadapi musuh seperti itu, karena status dan identitas seseorang tidak akan menimbulkan ancaman bagi mereka. Karena itu, Tuan Muda Futian melarikan diri tanpa ragu-ragu. Sekarang dia terluka para oleh lengan ilahi api kilin, dia mengeluarkan jimat emas. Dia menyalurkan jejak sense divine ke dalamnya dan jimat itu berubah menjadi asap hijau dan menghilang. Dalam sekejap, Jiang Chen muncul di hadapan Tuan Muda Futian seperti sosok hantu. Pedang suci surgawi ditempatkan di dekat leher Tuan Muda Futian. Itu memancarkan niat membunuh dengan sangat dingin. Tuan Muda Futian, apakah Anda tahu siapa dia? Jiang Chen bertanya dengan dingin. Siapa dia? Tuan Muda Futian bertanya dengan rasa ingin tahu. Faktanya, dia sangat ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan ini. Bahkan jika dia mati, dia ingin tahu alasan dibaliknya. Tapi ada satu hal yang dia yakini gadis itu pasti memiliki hubungan tertentu dengan Jiang Chen. Kalau tidak, Jiang Chen tidak akan pernah meledakan kemarahan yang tak tertahankan ketika dia melihat gadis itu. Dia istriku. Jadi, tahukah Anda kesalahan apa yang telah Anda buat? Anda dapat menggunakan sarana Sekte Korsian kepada siapapun dan saya tidak akan peduli sama sekali. Tetapi jika Anda menggunakan teknik kotor dan tercela itu pada istri saya, maka Anda harus membayar harga yang lumayan untuk itu, dan harganya, itu adalah kematian. Nada dingin Jiang Chen sangat ekstrim. Pada saat ini, dia seperti dewa pembantaian yang hidup, ujian yang akan menghukum mati Tuan Muda Futian. Haha, jadi bagaimana jika dia adalah istrimu, Jiang Chen? Ketika saya, Tuan Muda Futian, melihat sesuatu yang saya suka, saya akan mendapatkannya apapun yang terjadi. Apakah Anda pikir Anda bisa membunuh saya sekarang setelah menyakiti saya? Saya sudah mengirim pesan ke ayah saya. Dia akan berada di sini sebentar lagi. Saya harus mengakui bahwa Anda adalah orang jenius yang paling menantang surga yang pernah saya temui. Sayangnya, bahkan jika Anda bisa mengalahkan saya, Anda sama sekali bukan tandingan Kaisar Abadi. Setelah menyinggung Kaisar Abadi, Anda tidak akan menemukan tempat yang aman lagi di seluruh domain Mendalam Timur. Tuan Muda Futian tertawa terbahak-bahak. Dia tampaknya tidak terlalu takut pada Jiang Chen, karena dia tidak percaya bahwa Jiang Chen akan berani membunuhnya. Memang? Aku tidak cocok dengan Kaisar Abadi, tapi aku bisa menjamin bahwa ayahmu hanya akan melihat mayatmu ketika dia tiba. Jiang Chen berkata, menarik pedangnya ke belakang dan menebas tepat di leher Futian. Cahaya pedang dingin memancar darinya saat menembus langsung ke kulit leher Futian. Tunggu! Tuan Muda Futian terkejut. Tindakan Jiang Chen membuatnya takut. Dia sudah tahu bahwa pria ini adalah seseorang yang tidak bisa diancam sama sekali. Bahkan jika dia menggunakan Yang Mulia Abadi untuk mengancam Jiang Chen, itu tidak akan menghentikan Jiang Chen untuk membunuhnya. Apalagi yang ingin kamu katakan. Nada suara Jiang Chen tidak memiliki emosi, sangat dingin hingga terasa seperti dewa kematian. Jiang Chen, kamu tidak akan berani membunuhku. Saya telah menanam benih jiwa di tubuhnya. Jika aku mati, jiwanya akan hancur seketika dan mati bersamaku. Kamu bisa mencobanya jika kamu tidak percaya padaku. Jika saya mati, istri Anda tidak akan hidup juga. Tuan Muda Futian mengertakan gigi dan berbicara. Dalam keadaan normal, benih jiwa ketuhanan tidak akan pernah memiliki hubungan dekat dengan tuannya. Sama seperti gadis-gadis yang dikendalikan oleh Tuan Muda Futian sebelumnya. Meskipun mereka semua dikendalikan oleh benih jiwa, mereka tidak berhubungan dekat dengannya. Selama Tuan Muda Futian meninggal, mereka semua akan mendapatkan kebebasan sekali lagi. Namun, jiwa Tuan Muda Futian terkait erat dengan benih jiwa di Wu Ning Su. Jadi konsekuensinya akan seperti yang dia katakan. Jika dia meninggal, jiwa Wu Ning Su akan hancur juga. Maaf, tapi benih jiwamu telah diisolasi olehku. Selama kamu mati, benih jiwamu akan hilang dan tidak akan mempengaruhi istriku sedikitpun, kata Jiang Chen Datar. Dia sudah menemukan skenario ini sebelum ini. Baginya, seseorang yang mengolah teknik penurunan jiwa hebat, tidak ada yang bisa lepas dari persepsinya. Meskipun Wu Ning Su adalah kasus yang sulit, itu sama sekali bukan urusan Jiang Chen. Sama seperti yang dikatakan Tuan Muda Futian, jiwa mereka terhubung erat, tetapi keberadaan pagoda naga leluhur telah langsung memutuskan hubungan antara dia dan Wu Ning Su. Dengan kata lain, pagoda naga leluhur dan dunia luar adalah dua dunia yang berbeda. Tidak peduli apa kekuatan yang dimiliki Tuan Muda Futian, dia tidak akan bisa mengendalikan orang-orang di dunia lain. Oleh karena itu, bahkan jika Futian meninggal, Wu Ning Su tidak akan terpengaruh sedikitpun. Mustahil! Bagaimana kamu melakukannya? Kedua mata Tuan Muda Futian menyala. Faktanya, dia sudah mengharapkan ini, karena dia tidak lagi bisa merasakan kehadiran Wu Ning Su, seperti dia telah menghilang sepenuhnya. Meskipun dia tidak percaya bahwa Jiang Chen dapat melakukannya, dia sangat ingin mengetahui cara apa yang digunakan Jiang Chen untuk melakukannya. Pada saat yang sama, dia ingin membuat Jiang Chen berbicara dan mengulur waktu sebanyak yang dia bisa sampai ayahnya tiba. Kamu tidak akan punya kesempatan untuk tahu. Pergilah ke neraka, Tuan Muda Futian. Jiang Chen tidak akan pernah memberi lawannya kesempatan. Di depannya, semua trik Futian dianggap tidak berguna, termasuk mengulur waktu. Wu Chi! Pedang Jiang Chen menusup tengkorak Tuan Muda Futian dengan tegas. Tidak! Tuan Muda Futian membuat perjuangan terakhir. Matanya penuh dengan kengganan, kebencian dan ketidakpercayaan, tetapi semua emosi ini tidak ada gunanya. Itu tidak akan pernah bisa menggantikan akhir sedih dan tragisnya. Tuan Muda Futian sudah mati. Dia telah membunuh Tuan Muda Futian. Kita semua sudah selesai. Sialan! Bagaimana orang ini bisa begitu ganas? Beraninya dia membunuh bahkan Tuan Muda Futian. Dia orang gila, dewa pembunuh. Apa yang harus dilakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kematian! Kita semua akan mati. Saya sangat menyesal datang ke pertemuan sosial hari ini. Pria ini terlalu kuat. Bahkan Raja Muda-Raja Muda Futian perantara adalah tandingannya, apalagi kita. Sisanya sudah ketakutan setengah mati dan nyali mereka hampir hancur. Big Yellow sendiri sangat agresif. Dia telah membunuh banyak dari mereka dalam waktu yang singkat ini. Sebelum pembantaian, ada 30 dari mereka. Tetapi sekarang, setengah dari mereka terbunuh dan kematian Tuan Muda Futian membuat mereka putus asa total. Saat Tuan Muda Futian meninggal, gadis-gadis yang berada di bawah kendalinya langsung pulih. Semua yang terjadi terserap ke dalam mata mereka. Ketika mereka melihat Jiang Chen membunuh Tuan Muda Futian dan mengingat hal-hal yang telah terjadi pada mereka dalam periode waktu ini, air mata menetes di wajah mereka. Beberapa gadis yang sangat bersemangat meraung, lalu memilih untuk bunuh diri di tempat. Melihat adegan ini, Jiang Chen tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Dia bisa menyelamatkan orang-orang ini dari penderitaan mereka, tapi dia tidak bisa mengendalikan apa yang akan mereka lakukan setelah itu. Di pagoda naga leluhur, Wu Ningzu telah mendapatkan kembali akal sehatnya juga. Awalnya, dia linglung. Setelah melihat semua yang terjadi di luar melalui zona spasial pagoda, dan ketika dia melihat Jiang Chen membunuh Tuan Muda yang mengerikan, emosinya menguasai dirinya. Jiang Chen, air mata mengalir deras di wajahnya seperti orang gila, tetapi tidak ada yang lebih membahagiakan daripada saat ini. Setelah putus asa dan putus asa, akhirnya muncullah kejutan. Pria itu sudah tertanam di hatinya sejak lama. Dia tahu bahwa Jiang Chen pasti akan muncul untuk menyelamatkannya. Selama momen paling putus asa, siluet yang cukup kuat dan meyakinkan itu adalah harapan terbesarnya. Diselamatkan oleh pria yang dicintainya dari lautan bahaya adalah kebahagiaan belaka. Setidaknya, itu adalah kebahagiaan baginya. Tian Er, tepat pada saat ini, suara yang penuh kesedihan dan kemarahan tiba-tiba bergema di langit seperti guntur. Sesaat kemudian, seorang pria parubaya yang agung muncul. Setelah kemunculan pria ini, seluruh langit di atas diselimuti oleh tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Formasi yang digunakan oleh Big Yellow langsung rusak. Ini adalah Kaisar Abadi yang kuat, seorang Kaisar sejati. Di domain mendalam Timur, Kaisar Abadi dapat dihitung sebagai ahli yang unggul dan benar. Perbedaan antara Raja Abadi dan Kaisar Abadi tidak terbayangkan. Itu adalah celah yang tidak bisa diatasi. Fukui adalah penguasa kota-kota Fu dan ayah dari Futian. Dia memiliki reputasi besar di wilayah ini dan Kaisar Abadi yang perkasa yang tidak ada yang berani menyinggung. Melihat putranya sendiri ditikam ditengkorak oleh pedang seseorang, orang hanya bisa membayangkan betapa marahnya dia sekarang. Dia melepaskan aura Kaisar Abadi yang tidak bisa ditahan oleh siapapun. Bahkan ekspresi wajah Jiang Chen telah berubah. Dia hanyalah golden imortal dan memiliki celah yang tidak dapat diatasi melawan Kaisar Abadi. Plus, ini adalah pertama kalinya dia melihat Kaisar Abadi. Jadi dia merasa heran begitu dia melihatnya. Dia adalah Tuan Fukui, Kaisar Abadi yang kuat. Haha, kami aman kali ini. Jiang Chen dan Guk Guk itu akan dihabisi. Dia telah membunuh Tuan Muda Futian, yang pasti memicu kemarahan Tuan Fukui. Mereka tidak akan bisa menahan murka Kaisar Abadi dan pasti akan mati. Itu benar, kita aman sekarang, tapi sayang Tuan Muda Futian, seorang jenius terkenal di Eastern Profound Domain, mati begitu saja. Saya khawatir dia tidak meninggal dengan damai. Jangan bicara banyak tentang itu. Saya pikir Tuan Fukui tidak akan pernah membiarkan Jiang Chen mati dengan mudah. Dia pasti akan menyiksa Jiang Chen. Jika tidak, dia tidak akan bisa menghilangkan kebenciannya. Mereka yang tidak dibunuh oleh Jiang Chen sangat gembira. Beberapa dari mereka hendak menangis melihat kemunculan penyelamat mereka, Fukui. Mereka tidak memiliki keraguan tentang hasil Jiang Chen dan Big Yellow. Di hadapan Kaisar Abadi yang perkasa, bahkan seorang jenius yang mengerikan seperti Jiang Chen sama rentannya dengan semut, karena perbedaan di antara mereka terlalu lebar. Hong, kemarahan Fukui keluar seperti gelombang pasang, berubah menjadi penghalang tak berbentuk saat menerjang Jiang Chen. Bahkan dengan kecepatan Jiang Chen, dia tidak bisa menjauh darinya. Tekanan yang terbentuk dari kemarahan Fukui telah menyelimuti Jiang Chen sepenuhnya. Di bawah tekanan yang tiba-tiba ini, Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan kegembiraan yang membosankan. Jejak darah menetes dari mulutnya. Tekanannya terlalu besar, seperti gunung raksasa, membuat Jiang Chen terengah-engah. Setelah melihat situasinya, kebanyakan dari mereka terkejut, termasuk Fukui sendiri. Dia tahu betapa kuatnya tekanan itu. Bukan hanya Golden Immortal kecil yang lemah, bahkan Raja Abadi tidak akan mampu menanggungnya. Adapun Jiang Chen, hanya setetes darah mengalir dari mulutnya, dan dia masih berdiri di sana dengan gigih. Fakta ini saja sudah mengagumkan. Bahkan Fukui sangat terkesan, tetapi itu tidak akan menjadi alasan yang cukup baginya untuk menyelamatkan Jiang Chen, karena Jiang Chen telah membunuh putra kesayangannya. Di wilayah ini, tidak ada yang berani membunuh putranya. Siapa kamu bocah? Mengapa Anda membunuh anak saya? Fukui bertanya dengan marah. Dia tahu para jenius di antara sebelas kekuatan besar. Meskipun pria ini hanya Golden Immortal, kekuatan tempurnya sangat kuat. Dia seharusnya menjadi terkenal karena itu, tetapi Fukui belum pernah melihatnya sebelumnya. Karena dia pantas mati, nada suara Jiang Chen masih dipenuhi dengan ketidakpedulian. Bahkan dalam menghadapi Kaisar Abadi yang perkasa, dia tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Dengan pagoda naga leluhur, dia memiliki keyakinan untuk melarikan diri dari Kaisar Abadi. Big Yellow, mendekati ku cepat. Jiang Chen berbisik dengan tergesa-gesa. Seorang Kaisar Abadi bukanlah seseorang yang bisa dia tangani. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melarikan diri. Mungkin, dia bahkan tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa bersembunyi di pagoda. Jadi dia harus memperingatkan Big Yellow untuk segera ke sisinya. Dalam hal ini, begitu pintu pagoda dibuka, mereka bisa segera masuk ke dalam secepat mungkin. Swosh! Big Yellow telah bertindak bahkan sebelum pengingat Jiang Chen. Dia sejelas Jiang Chen tentang situasi mereka sekarang. Mereka benar-benar tidak akan bisa melawan pertempuran ini dan harus mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri saat ini. Haha, sungguh anak yang sombong. Anda telah membunuh anak saya. Saya tidak peduli siapa Anda. Saya harus membalas dendam atas pembunuhan anak saya, namun saya tidak akan membunuh Anda secara langsung. Aku akan menangkapmu, dan kemudian menyiksamu sedikit demi sedikit, sehingga kamu bisa mengalami jenis siksaan kejam yang tak terhitung jumlahnya sebelum kamu mati. Fukui tertawa keras dan berbicara sambil mengatupkan giginya. Tubuh putranya masih terbaring di bawahnya. Tidak ada cara baginya untuk menghidupkan kembali orang mati. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah membalas kematian putranya dengan membuat si pembunuh lebih menderita daripada putranya. Setelah dia selesai berbicara, Fukui pindah. Dia memukul telapak tangannya, sebuah telapak tangan raksasa seukuran gunung terwujud, meraih Jiang Chen. Serangan ini telah memenjarakan seluruh zona spasial, sepenuhnya mengubahnya menjadi sangkar. Segala sesuatu di dalam area itu telah jatuh di bawah kendali Fukui. Ini adalah kekuatan Kaisar Abadi yang agung. Dia bisa memancarkan keterampilan hebat dengan gerakan biasa. Kuat! Ekspresi wajah Jiang Chen berubah. Setelah merasakan serangan sebenarnya dari Kaisar Abadi, baru sekarang dia menyadari kelangkaan alam ini. Dia sangat jelas bahwa masih ada celah yang sangat besar antara dia dan alam itu. Bahkan jika dia mengeluarkan semua energinya, dia masih bukan tandingan Fukui. Hong! Namun, tepat ketika Jiang Chen hendak membuka pintu pagoda naga leluhur, serangan telapak tangan raksasa itu hancur berkeping-keping di kehampaan ketika sudah setengah jalan menuju sasarannya. Tidak ada yang menyerang, atau harus dikatakan bahwa tidak ada yang melihat bahwa seseorang telah menyerang. Telapak tangan raksasa itu tampaknya hancur dengan sendirinya. Siapa ini? Ekspresi wajah Fukui berubah secara dramatis dan berteriak pada kehampaan. Hanya dia yang tahu bahwa alasan serangan telapak tangannya patah adalah karena seseorang telah mengirimkan serangan secara diam-diam. Apa yang membuatnya takut adalah bahwa dia sepertinya tidak memperhatikan penyerang meskipun basis budidaya alam Kaisar Aba di awalnya. Hanya ada angin sepoi-sepoi di langit sebelum serangan telapak tangannya dihancurkan. Dia telah kehilangan ketenangannya. Hanya ada satu penjelasan untuk situasi seperti itu, seseorang telah menyerang dalam kegelapan dan penyerangnya pasti lebih kuat darinya. Baik Jiang Chen dan Big Yellow tercengang. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun mereka telah memperhatikan pagoda naga leluhur, jika seseorang menyerang, mereka seharusnya merasakan sedikit serangan karena kemampuan perseptif mereka. Yang mengejutkan, mereka tidak mendeteksi apapun. Kelapak tangan raksasa yang dipukul oleh Fukui sepertinya telah meledak dengan sendirinya tanpa meninggalkan jejak. Adegan itu menjadi sunyi senyap. Mata Fukui berkilauan saat dia mengamati di bawah. Perasaan ilahinya menutupi setiap sudut wilayah, tetapi tidak menemukan apapun yang tidak biasa dan gagal menemukan orang yang melakukan serangan diam-diam. Semakin dia mencari, semakin besar keterkejutan yang dia rasakan di dalam hatinya. Hal yang paling mengerikan bagi siapapun adalah tidak mengetahui lokasi musuh seseorang. Namun, dia tidak bisa begitu saja melepaskan targetnya. Dia siap untuk mengirimkan serangan lagi. Dia harus membalas kematian putranya dan membunuh musuhnya. Dia harus melenyapkan Jiang Chen hari ini. Qi yang luar biasa keluar dari tubuhnya. Berhenti! Saat Fukui hendak meluncurkan serangan lain, sebuah teriakan terdengar tiba-tiba dari jarak jauh di langit. Pada saat berikutnya, sesepu berpakaian putih muncul. Janggut putihnya berkibar di udara. Dia memiliki sikap sebagai makhluk Transcendent, seperti makhluk abadi yang dibuang. Saat dia muncul, dia mengangkat tangannya untuk melepaskan penghalang tekanan yang menyelimuti Jiang Chen dan Big Yellow dan berdiri di depan mereka. Chen kecil, siapa lelaki tua ini? Mengapa dia membantu kita? Big Yellow bertanya melalui akal ilahi. Bagaimana aku bisa tahu? Aku toh tidak kenal dia. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Pastinya, dia tidak tahu siapa lelaki tua ini, apalagi tahu mengapa lelaki tua itu membantu mereka. Tapi ada satu hal yang bisa dia tentukan dari lelaki tua itu. Qi yang memancar dari lelaki tua ini mirip dengan Fukui, yang tampaknya menunjukkan bahwa dia juga ahli kaisar abadi awal. Munculnya sesepu mengubah seluruh pemandangan menjadi tenang sekali lagi. Sangat sedikit orang yang tahu asal-muasal sesepu ini, tetapi kengeriannya terlihat jelas bagi semua orang. Semua orang dapat melihat bahwa ini adalah ahli kaisar abadi dan tahu bahwa dia datang ke sini untuk membantu Jiang Chen. Kebanyakan dari mereka mulai berspekulasi tentang identitas Jiang Chen. Dan mengapa kaisar abadi datang membantunya pada saat kritis ini? Ternyata Jiang Chen ini juga memiliki pendukum yang kuat. Itulah mengapa dia berani membunuh Tuan Muda Futian. Munculnya sesepu berpakaian putih memberikan alasan yang bagus untuk kehancuran serangan telapak tangan raksasa Fukui. Bahkan Jiang Chen berpikir bahwa itu pasti karena campur tangan orang tua ini, kecuali Fukui yang yakin bahwa orang yang menghancurkan serangannya barusan bukanlah sesepu ini, tetapi orang lain. Ini karena dia tahu sesepu berpakaian putih yang memiliki basis kultivasi yang sama dengannya. Jadi, tidak mungkin bagi tetua ini untuk menyerang tanpa dia menyadarinya. Patua Baiweng. Apa artinya ini? Fukui berbicara. Dia adalah Patua Baiweng yang dikenal luas. Orang lain mungkin tidak mengenalnya, tapi Fukui tahu. Fukui bahkan tahu bahwa sesepu ini sama sekali tidak menakutkan. Yang benar-benar menakutkan adalah kekuatan di belakang punggung Patua Baiweng. Selama hari-hari biasa jika Fukui melihat Patua Baiweng, dia harus memasang senyum menyenangkan di wajahnya tanpa mengabaikan. Tapi sekarang, putranya telah terbunuh dan Patua Baiweng datang untuk membantu pembunuh putranya. Ini membuatnya sulit untuk menunjukkan keramahan apapun kepada sesepu itu. Apa, Patua Baiweng? Mungkinkah dia orang tua Baiweng dari Kekaisaran Kian Besar? Orang tua Baiweng adalah ahli kaisar abadi dari Kekaisaran Kian Besar. Saya mendengar bahwa dia telah mengikuti King Fan baru-baru ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan datang ke sini dan membantu Jiang Chen hari ini. Bahkan Patua Baiweng telah muncul. Sepertinya hal-hal menjadi semakin rumit sekarang. Meskipun Fukui memiliki kekuatan yang kuat, dia masih tidak akan berani menyinggung Kekaisaran Kian Besar secara langsung. Meskipun dia memiliki seorang putra di sekte garis ilahi, itu tidak memberinya keberanian untuk menyinggung salah satu dari sebelas kekuatan besar. . Kebanyakan dari mereka saling berbisik. Meskipun mereka belum melihat Patua Baiweng, mereka telah mendengar namanya sebelumnya. Mungkin, Fukui bisa menyinggung Patua Baiweng, tapi dia tidak bisa menyinggung kekuatan yang mendukung Patua Baiweng. Oh, bukankah niat saya jelas? Tuan Muda Jiang Chen adalah teman Raja Fan saya. Saya telah menerima perintah dari Raja Fan untuk membawa Tuan Muda Jiang Chen ke Kekaisaran Kian Besar. Saya kira Saudara Fu tidak akan menghentikan saya, benar. Patua Baiweng tertawa dan berkata seolah-olah ini adalah hal yang sangat biasa. Bagaimanapun, Kekaisaran Kian Besar terlalu kuat. Mereka tidak akan pernah meninggalkan ruang untuk negosiasi dalam apapun yang mereka lakukan. King Fan, Jiang Chen dan Big Yellow tercengang. Mereka tampaknya tidak memiliki teman yang bernama Raja Fan di tempat ini, tetapi dengan sangat cepat, mereka memikirkan satu orang, Yang Bu Fan. Sebelum Yang Bu Fan pergi, dia memberitahu Jiang Chen untuk pergi ke Kekaisaran Kian Besar dan menemukannya segera setelah Jiang Chen tiba di domain Mendalam Timur. Keduanya tidak menaruh masalah ini di hati mereka sampai sekarang. Raja Fan mungkin Yang Bu Fan, tetapi yang mengejutkan mereka adalah Yang Bu Fan memiliki posisi tinggi di Kekaisaran Kian Besar. Tidak, anak nakal ini baru saja membunuh anakku. Mungkinkah Anda tidak melihatnya? Saya khawatir saya tidak akan bisa memberikan wajah Anda kali ini. Fu Kui membalas. Tentu saja, dia tidak punya masalah menebak niat Patua Bei Weng, tapi itu bukan alasan yang cukup baginya untuk membiarkan Jiang Chen pergi. Jika tidak, putranya akan mati dengan penyesalan abadi. Huh, Fu Kui, saya tidak datang ke sini untuk berdiskusi dengan Anda. Anda tidak memiliki pilihan untuk memilih apakah akan bertatap muka dengan King Fan. Saya kira Anda harus mengetahui posisi Raja Fan di Kekaisaran Kian Besar sekarang dan reputasinya di domain Mendalam Timur. Jadi, Anda berani menyentuh teman Raja Fan. Adapun putra Anda, jika saya tidak salah, dia harus menjadi Raja Abadi Perantara. Ketika Raja Abadi yang bermartabat bahkan tidak bisa mengalahkan Golden Immortal, kematiannya harus dianggap sia-sia. Patua Bei Weng mendengus dingin, tidak lagi mengungkapkan kesopanan dalam nadanya. Dia termasuk dalam Sekte yang sangat kuat. Setiap kata yang dia ucapkan mengandung aura yang kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Abadi lainnya. Patua Bei Weng, jangan terlalu jauh. Orang ini telah membunuh anak saya. Dan aku harus membalas dendam padanya. Selain itu, anak saya adalah seorang jenius dari Kors Yin Sekte. Kors Yin Sekte tidak akan membiarkan dia pergi juga. Apakah Raja Fan ingin menjadikan Kors Yin Sekte sebagai musuhnya? Fukui berbicara dengan paksa. Dia sangat marah. Kedatangannya yang terlambat di tempat kejadian telah menyebabkan kematian putranya itu benar-benar cukup menyakitkan baginya. Jika dia harus menyaksikan pembunuh putranya dibawa pergi darinya, dia takut dia akan menyemburkan darah di tempat. Ini pasti sebuah lelucon. Kors Yin Sekte adalah sekte jahat yang mempraktikkan jalan yang bengkok. Kerajaan saya meremehkan sekte itu dan menolak berurusan dengan mereka. Apakah menurutmu Raja Fan peduli bahkan jika kita menjadikan mereka musuh kita? Selain itu, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Kors Yin Sekte akan melawan Raja Fan karena putra Anda? Saya khawatir putra Anda tidak terlalu berpengaruh di Kors Yin Sekte. Patua Baiweng berbicara dengan jelas. Memang benar bahwa Kors Yin Sekte kuat dan seseorang dapat menggunakan nama mereka untuk menekan ahli biasa, tetapi menggunakan itu untuk menindas Raja Fan adalah hal yang mustahil. Mendengarkan ini, ekspresi wajah Fukui berubah menjadi sangat jelek. Apa yang dikatakan Patua Baiweng benar? Jenius yang telah kembali ke Kekaisaran dan Kian Agung segera dinobatkan sebagai Raja Kipas oleh Kaisar. Dia juga menjadi terkenal di seluruh domain mendalam Timur. Sekte Kors Yin mempraktikkan jalan jahat, yang membuat mereka sangat mirip dengan kultus iblis di wilayah lain. Ditambah, itu bukan kekuatan utama yang paling stabil di antara sebelas. Untuk Kors Yin Sekte untuk menghadapi Raja Fan yang berkembang, dia takut Futian saja jauh dari cukup. Fukui, bahkan tanpa Raja Fan, dengan saya berdiri di sini, apakah Anda pikir Anda bisa melewati saya dan membunuh Jiang Chen? Patua Baiweng meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, dengan yang lain mengelus janggutnya, menunjukkan semacam ketenangan dan kepercayaan diri. Mata Fukui hampir meledak dengan api. Itu adalah tatapan yang hampir seperti membunuh seseorang. Sayangnya, tatapan itu saja tidak bisa membunuh siapapun hari ini. Setidaknya, itu tidak bisa membunuh Jiang Chen dan Patua Baiweng. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jiang Chen mengenal Raja Fan, dan dengan Patua Baiweng di sini, akan sangat sulit baginya untuk membunuh Jiang Chen. Patua Baiweng menoleh ke Jiang Chen dan berkata sambil tersenyum ayo pergi, Raja Fan masih menunggu kita. Setelah itu, Jiang Chen dan Big Yellow menghilang dalam sekejap mata. Fukui meretakkan buku jarinya dengan keras, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika masalah hari ini hanya melibatkan Patua Baiweng saja, dia akan membunuh Jiang Chen bahkan jika itu berarti harus bertarung pamungkas dengan Patua Baiweng. Namun, selain Patua Baiweng, mungkin ada ahli lain yang lebih kuat yang menyembunyikan dirinya di daerah itu, seorang ahli yang seribu kali lebih menakutkan daripada Patua Baiweng. Dia tahu bahwa orang yang menghancurkan serangan telapak tangannya pasti bukan Patua Baiweng. Itulah mengapa dia membiarkan Jiang Chen pergi pada akhirnya dan tidak memilih untuk menyerang. Jiang Chen dibawa pergi begitu saja. Adegan itu berubah menjadi sangat sunyi. Semua orang merasa tertahan. Di dalam hati mereka, Jiang Chen adalah dewa pembantai. Meskipun dewa pembantai telah pergi, itu tidak membuat mereka merasa sedikit rileks, karena gunung berapi akan meletus kapan saja. Saya harus membalas dendam ini. Saya tidak peduli siapa pendukung Anda. Siapapun yang membunuh anakku, Fukui, harus mati tanpa kuburan. Kedua mata Fukui menjadi merah darah. Itu hanya menunjukkan betapa marahnya dia. Sekarang, pikirannya dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. Jika dia tidak sepenuhnya melepaskan semua niat membunuhnya, hatinya mungkin akan diserang oleh keluhan yang membara. Tuan Kota, Jiang Chen ini benar-benar gila. Saya tidak percaya bahwa dia berani memulai pertempuran di tempat ini dan tidak pernah kami mengira bahwa dia mendapat dukungan dari Raja Fan. Menyebalkan bahwa dia bisa pergi hidup-hidup. Betul sekali. Kematian Tuan Muda Futian disesalkan. Jika Tuan Kota sedikit lebih awal, Jiang Chen tidak akan memiliki kesempatan. Sebagai teman Tuan Muda, saya merasa marah dan tidak berdaya. Titik. Ucapan dan komentar kerumunan yang meratapi kematian Tuan Muda Futian ditujukan kepada Fukui, seolah berusaha mendobrak suasana yang menindas. Jika mereka terus bertahan dalam keadaan represif ini, mereka mungkin akan segera menjadi gila. Huh! Fukui mendengus dengan dingin. Kedengarannya seperti guntur yang tumpul, mengejutkan pikiran semua orang dan membuat wajah mereka pucat. Anakku sudah meninggal. Apakah kalian semua masih harus hidup? Pergilah ke neraka dengan anakku bersama, kata Fukui dingin. Dia melambai, memancarkan sinar cahaya yang tampak seperti pedang tajam ke segala arah, membunuh semua orang di tempat kejadian. Dia bisa menyalahkan pembantaian ini pada Jiang Chen juga. Sejak putranya meninggal, dia sangat marah melihat orang-orang ini masih hidup. Ah ah ah! Tangisan sedih bergema di udara. Semuanya ditembus oleh sinar cahaya Fukui. Semuanya tewas di tempat, dengan tidak ada yang masih hidup. Honglong. Pada saat yang sama, Fukui melepaskan momentum yang luar biasa dari kaisar abadi. Gelombang ki itu berubah menjadi energi yang menakutkan, bergegas ke segala arah, menyebar ke seluruh Manor dan sepenuhnya membungkusnya dalam sekejap mata. Semua rumah dan bangunan runtuh seketika. Semua orang di Manor, terlepas dari ukuran, usia dan kekuatannya diselimuti olehnya. Ini adalah akhir dari Futian Manor. Tubuh yang tak terhitung banyaknya hancur karena mereka tidak bisa menahan tekanan kaisar abadi. Rumah bangsawan yang seharusnya kaya dan mewah telah berubah menjadi tanah reruntuhan dalam sekejap. Semua orang di Manor meninggal dengan tragis dan terkubur di dalam reruntuhan. Fukui bahkan lebih kejam dari Jiang Chen. Jiang Chen hanya membunuh mereka yang perlu dibunuh, sedangkan Fukui membunuh yang tidak bersalah. Dia ingin seluruh Manor dikuburkan untuk menemani kematian putranya. Itu tidak diragukan lagi gila dan brutal. Ironisnya, mereka yang tidak dibunuh oleh Jiang Chen dan Big Yellow dan berpikir bahwa mereka aman, dan bisa meninggalkan Manor hidup-hidup masih mati di tangan Fukui, bukan di tangan Jiang Chen. Yang lebih ironis adalah mereka menyanjung Fukui sebelum mereka dibunuh olehnya. Fukui melayang di udara di atas Manor, melihat ke tempat yang hancur, tangannya membawa mayat putranya. Dia kemudian melihat kemana Jiang Chen menghilang. Ini belum berakhir. Aku harus membunuh bocah itu untuk membalas pembunuhan putraku. Setelah dia selesai berbicara, dia menghilang dalam sekejap. Memang benar bahwa dia tidak akan berani menyinggung Raja Fan atau mengganggu tempat Raja Fan untuk membunuh seseorang, karena itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian, tetapi dia tidak akan pernah menyerah pada pembalasan ini dan akan melakukan apapun yang dia bisa untuk membalas dendam. Siluet muncul tidak jauh dari Manor seperti hantu. Ini bukanlah siluet orang asing, tapi si pembohong tua. Pembohong tua itu belum mati. Dia telah berdiri di medan pertempuran dan pembantaian. Dia juga pernah berada di sana ketika Fukui menghancurkan seluruh Manor. Namun, meskipun semua raja abadi terbunuh, dia, earth immortal kecil yang lemah, masih sangat hidup. Motherfucker, tempat yang bagus hilang begitu saja. Betapa tidak manusiawi, orang tua ini harus mencari tempat lain lagi. Pembohong tua menggelengkan kepalanya tanpa daya, sepertinya menyesal. Setelah itu, dia melangkah melintasi langit dan menghilang dalam sekejap mata, bahkan tidak meninggalkan jejak apapun. Pada jarak yang sangat jauh, Pak Tua Baiweng membawa Jiang Chen dan Big Yellow bersama, melakukan perjalanan dengan kecepatan luar biasa dengan awan keberuntungan di bawah mereka. Terima kasih atas bantuannya, senior. Jiang Chen mengepalkan tinjunya pada Pak Tua Baiweng. Kesannya terhadap lelaki tua ini cukup menyenangkan. Bagaimanapun, dia tahu betul bahwa lelaki tua ini datang untuk membantunya. Namun, saya masih sedikit meleset dalam perhitungan saya. Jika bukan karena orang yang membantumu menghancurkan serangan Fukui, kalian berdua pasti sudah jatuh ke tangan Fukui. Saat itu, kedatangan saya tidak akan berhasil, kata Pak Tua Baiweng sambil tersenyum. Apa, mendengarkan ini, Jiang Chen dan Big Yellow tidak bisa membantu tetapi tercengang. Yang berarti bukan senior yang menghancurkan serangan Fukui. Jiang Chen bertanya dengan ragu. Tentu saja tidak, meskipun saya seorang kaisar abadi, basis kultifasi saya hanya setara dengan Fukui. Bahkan jika aku menyerang, bagiku untuk menghancurkan serangan Fukui dari kegelapan dan tanpa Fukui menyadarinya adalah mustahil. Pasti ada seorang ahli yang membantu anda secara diam-diam, dan orang itu pasti ahli sejati yang jauh lebih kuat dari saya, kata Pak Tua Baiweng. Mungkinkah itu pembohong tua? Mata Big Yellow membelalak. Pada saat ini, selain dari penipu tua yang mereka anggap tidak biasa, tidak ada orang lain yang mungkin ada dalam daftar mereka, karena mereka baru saja tiba di Eastern Profound Domain dan belum mengetahui satupun ahli. Sangat mungkin, meskipun pembohong tua itu bertingkah seperti orang gila, instingku mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang sederhana. Jiang Chen mengangguk, menyetujui pendapat Big Yellow. Sungguh mengherankan bahwa tuan muda Jiang Chen memiliki kekuatan tempur seperti itu pada usia yang begitu muda dan bahkan bisa membunuh raja abadi perantara di alam abadi emas. Tidak heran Raja Fan sangat mementingkan Anda, kata Pak Tua Baiweng dengan nada yang sangat sopan. Tentu saja, alasan terpenting untuk ini adalah karena Raja Fan. Senior, apakah Raja Fan, Yang Bu Fan? Yang Chen bertanya. Meskipun dia sudah menebak jawabannya, dia masih perlu memastikannya, karena tidak ada orang lain yang bisa dia pikirkan selain Yang Bu Fan. Itu benar. Raja Fan adalah Yang Bu Fan. Dia adalah pangeran dari Kekaisaran Kian Besar. Dia berkonflik dengan Kaisar dan pergi pada saat itu. Tapi sekarang, dia telah kembali. Karena peningkatan besar dalam basis kultivasi, ia dinobatkan sebagai raja kipas oleh Kaisar dan namanya menjadi terkenal, yang menjadikannya masa kejayaannya. Pada saat dia kembali, dia sudah menjadi Raja Abadi. Saat ini, dia telah mencapai ranah Kaisar Abadi setengah langkah, yang membuatnya semakin dianggap oleh Kekaisaran. Itu pasti akan membuatnya menjadi penerus yang cakep dan kuat, kata Pak Tua Baiweng sambil tersenyum. Dia merasakan kegembiraan di hatinya ketika dia berbicara tentang Yang Bu Fan. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Pak Tua Baiweng, Jiang Chen dan Big Yellow tidak bisa menahan tawa. Mereka tidak percaya bahwa Yang Bu Fan memiliki asal-usul yang begitu hebat. Identitas seorang pangeran dari Kekaisaran Kian Besar terlalu terhormat. Tetapi setelah mengetahui tentang identitas asli Yang Bu Fan, kekaguman Jiang Chen pada Yang Bu Fan meningkat sekali lagi. Seorang pangeran yang bermartabat dan sebuah kerajaan besar betapa bergengsi itu. Di Kekaisaran ini, Yang Bu Fan dapat memiliki sumber daya budidaya kelas atas yang tak ada habisnya, tetapi dia telah meninggalkan semuanya dan memutuskan untuk menjelajah ke Evil Abyss yang seperti neraka. Itu adalah kebanggaan bawaan yang berasal dari tulangnya. Atau harus dikatakan bahwa dia ingin berjuang untuk pengakuan. Terkadang, orang hidup hanya untuk mengupayakan persetujuan dan pengakuan. Namun, di seluruh domain Mendalam Timur, dia takut hanya Yang Bu Fan yang bisa menyerahkan semua yang dia miliki untuk mengejar titik awal yang baru. Jiang Chen tidak tahu apa yang menyebabkan konflik antara Yang Bu Fan dan Kaisar, tetapi sekarang sepertinya Yang Bu Fan telah mendapatkan pembenarannya. Yang paling penting adalah seorang jenius yang tidak pernah menggunakan sedikitpun sumber daya budidaya kekaisaran selama sepuluh tahun dan kembali dengan basis kultivasi yang melampaui semua yang memilikinya. Inilah yang membuatnya menjadi jenius sejati. Ketekunan itu luar biasa. Ini seharusnya menjadi fakta yang mengubah sikap Kaisar terhadap Yang Bu Fan, dan membuatnya menobatkan Yang Bu Fan sebagai raja. Ini menunjukkan kasih sayang Kaisar kepada putranya. Apakah kau tahu bahwa ada begitu banyak pangeran di kekaisaran kian besar, tapi hanya sedikit yang bisa dinobatkan sebagai raja? King Fan menjadi terkenal baru-baru ini. Akan ada upacara penganugerahan raja dalam waktu setengah bulan. Ini akan menjadi hari terpenting bagi Raja Fan. King Fan selalu mengagumi Anda dan menantikan Anda, menghadiri upacara. Saya sudah bisa membayangkan betapa senangnya dia saat dia melihat Anda di sana, kata Pak Tua Baiweng. Kata-katanya memiliki begitu banyak pujian untuk Raja Fan yang bahkan orang bodoh pun tahu. Tentu saja, seseorang seperti Raja Fan pasti berhak dipuji. Juga, berdasarkan apa yang dikatakan Pak Tua Baiweng, siapapun yang bisa dinobatkan sebagai Raja di usia muda akan banyak dipuji. Sepertinya hasil Evil Abyss memiliki pengaruh besar padanya dan secara kebetulan dia bisa maju dari alam Raja Abadi menjadi Kaisar Abadi setengah langkah. Kata Big Yellow, dia ingat Yang Bufan masih menjadi Raja Abadi ketika Yang Bufan pergi. Belum lama ini, Yang Bufan sudah berhasil mencapai Kaisar Abadi setengah langkah. Ini bukanlah langkah yang bisa dilakukan dengan mudah. Banyak ahli telah berhenti pada tingkat ini selama sisa hidup mereka, bahkan tidak memiliki sedikitpun peningkatan. Yang Bufan di sisi lain telah menerobosnya tanpa masalah. Tentu saja, setelah sepuluh tahun akumulasi saudara yang di Evil Abyss meletus, hal itu menjadi sangat menarik. Bukan hanya Kaisar Abadi setengah langkah, bahkan alam Kaisar Abadi yang sebenarnya tidak jauh untuk dia jangkau. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Dia sudah lama melihat bahwa Yang Bufan bukanlah ahli biasa, karena tidak ada orang biasa-biasa saja yang bisa menjadi Evil Lord di Evil Abyss. Adik, lelaki tua ini tahu bahwa Raja Fan pergi ke suatu tempat bernama Evil Abyss. Saya mendengar bahwa itu seperti neraka, tetapi Raja Fan tidak pernah menyebutkan apapun yang terjadi di tempat itu. Orang tua ini benar-benar ingin tahu apa yang telah dialami Raja Fan yang sangat mengubahnya. Bisakah adik kecil menjelaskannya padaku? Pak Tua Baiweng berbicara. Dia sangat terkesan oleh seseorang seperti Raja Fan. Setelah menyaksikan kemampuan Jiang Chen, ia juga mulai menganggap Jiang Chen sebagai sosok penting. Jika tidak, dia tidak akan begitu sopan dan sopan kepada Jiang Chen. Dia adalah kaisar abadi yang bermartabat. A Golden Immortal tidak ada apa-apanya di matanya. Jika orang itu adalah Golden Immortal biasa, dia takut dia bahkan tidak akan berbicara dengan orang itu karena itu sama sekali tidak perlu. Jiang Chen, di sisi lain, berbeda. Mengingat penglihatan matanya yang berpengalaman, dia dapat melihat bahwa Jiang Chen adalah seorang jenius yang tak tertandingi dan akan memiliki masa depan yang tak terukur, seperti Raja Fan. Karena itu, adalah hal biasa dan tak terhindarkan bahwa mereka akan melampauinya suatu hari nanti. Baik, biar saya beritahu Anda tentang itu. Jiang Chen tersenyum. Yang Bu Fan tidak memberitahunya karena menurutnya itu tidak perlu, dan dia bukanlah orang yang suka menyombongkan diri. Pria yang benar-benar dewasa seringkali stabil dan tenang. Namun, Jiang Chen bisa memuji Yang Bu Fan dengan mulutnya. Sekarang Yang Bu Fan telah menjadi Raja Fan, dia tahu bahwa semakin banyak perbuatannya diketahui, semakin banyak orang di sekitarnya akan mengaguminya. Itu pasti akan membuat kekuatan Yang Bu Fan lebih kohesif. Sebagai seorang pangeran kerajaan, persaingan itu bisa dibayangkan. Meskipun Yang Bu Fan mungkin terlihat segar dan cerah di permukaan, dia takut bahwa beberapa hari mendatang tidak akan membuatnya santai. Jiang Chen menceritakan semua yang terjadi di Evil Abyss kepada Pak Tua Baiweng menggunakan akal ilahi. Dia tidak mengatakan apapun yang terlalu sombong, semua yang dia katakan adalah kebenaran. Nama Evil Lord terkenal di banyak daerah dan itu adalah simbol di Evil Abyss. Setelah mendengar penjelasan Jiang Chen, mata Pak Tua Baiweng berkilauan. Kekaguman dan rasa hormatnya pada Yang Bu Fan tampaknya berlipat ganda. Tahun itu, Raja Fan hanyalah seorang pemuda yang tidak dewasa dan impulsif. Itulah mengapa Kaisar tidak menghentikannya ketika dia memilih untuk pergi, dan tidak berusaha mencarinya. Benar saja, waktu sepuluh tahun telah membentuk karakter yang baik dalam dirinya. King Fan saat ini telah menjadi dewasa dan tenang, dan pasti akan mencapai hal-hal hebat di masa depan. Pak Tua Baiweng mengangguk. Setelah mendengarkan cerita Raja Fan, dia akhirnya mengerti bahwa pencapaian Yang Bu Fan hari ini bukanlah kebetulan. Adik kecil, tahukah kamu bahwa kekuatan besar seperti Kekaisaran Kian besar memiliki persaingan internal yang sangat ketat? Apalagi di keluarga kerajaan. Alasan mereka bersaing satu sama lain dalam keluarga kerajaan adalah untuk menstabilkan kekuatan mereka sendiri. Raja Fan dinobatkan sebagai raja segera setelah dia kembali. Ini pasti akan membuat banyak orang cemburu padanya secara diam-diam. Tidak hanya itu, tetapi juga kekuatan besar yang telah menjadi musuh Kekaisaran kita tidak akan senang melihat seorang jenius yang tak tertandingi muncul di Kekaisaran musuh mereka. Saya khawatir akan ada masalah selama hari upacara pemberian Raja. Pak Tua Baiweng berbicara. Karena Raja Fan sangat menghormati Jiang Chen, dia juga menganggap Jiang Chen sebagai orang dalam dan memberitahu Jiang Chen semua yang perlu dia ketahui. Jiang Chen mengangguk. Dia sudah bisa membayangkan persaingan di dalam Kekaisaran Kian besar. Kerajaan ini tidak jauh berbeda dari dinasti Beladiri pada saat itu. Itu sebabnya ada yang mengatakan bahwa keluarga kerajaan tidak memiliki hubungan kekerabatan, terutama di antara anak-anak raja. Mereka menganggap satu sama lain seperti musuh dan membentuk geng mereka sendiri. Banyak dari mereka telah melupakan Yang Bufan ketika dia pergi selama belasan tahun, tetapi sekarang setelah dia kembali dan menerima status dan kehormatan yang diimpikan oleh banyak pangeran, bagaimana mungkin pangeran lain tidak iri padanya. Dan para bangsawan tidak ingin melihat munculnya pesaing yang begitu kuat. 1430! Hehe, sepertinya Yang Bufan membutuhkan bantuan kita sekali lagi. Big Yellow terkekeh. Tampaknya sosok yang cerah dan segar ini juga membawa tekanan tanpa akhir di belakang punggungnya. Ada banyak kompetisi di Kekaisaran, yang lebih berbahaya dibandingkan dengan klan jahat di Evil Abyss. Alasan Yang Bufan menghargai bakat dan kemampuan Jiang Chen adalah karena dia tahu bahwa dengan bantuan Jiang Chen, dia akan dapat mengalahkan musuh-musuhnya tanpa henti, memungkinkan dia untuk berdiri kokoh di Kekaisaran. Jiang Chen memahami fakta ini dengan cukup baik. Karena itu adalah permintaan pribadi dari Yang Bufan, itu menjadi tanggung jawab yang tidak bisa dia tolak. Siapapun yang pernah mengalami situasi hidup dan mati dengan Jiang Chen adalah saudaranya. Dia juga menganggap Yang Bufan sebagai saudaranya di dalam hatinya. Selain itu, tidak ada tempat dia bisa pergi di domain Mendalam Timur karena dia baru saja tiba di sini. Pergi ke Kekaisaran Kian Besar akan memungkinkan dia untuk mengetahui para jenius teratas dari generasi. Dia tidak pernah takut dengan persaingan. Sebaliknya, dia menyukai mereka. Dia menyukai kegembiraan dalam prosesnya. Selain itu, ini adalah bagian dari pertumbuhannya. Jadi membantu Yang Bufan juga sama dengan membantu dirinya sendiri. Sepanjang jalan, Pak Tua Bai Weng tertawa dan mengobrol alih-alih menempatkan sikap Kaisar Abadi, yang membuat Jiang Chen lebih terkesan tentang lelaki tua ini. Wu Ningzu sedang beristirahat di pagoda. Pasangan ini sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Mereka pasti merasa sangat bersemangat sekarang, tetapi Jiang Chen belum melepaskan Wu Ningzu. Dia tahu bahwa Wu Ningzu membutuhkan waktu untuk memulihkan diri, namun itu bukanlah proses yang mudah, terutama setelah kerusakan pada jiwanya. Ketika mereka tiba di prefektur Raja Fan, barulah Jiang Chen dapat menghabiskan waktu yang baik dengan Wu Ningzu. Meskipun Kekaisaran Kian Besar sangat jauh, itu bukan apa-apa bagi Jiang Chen dan teman-temannya. Tidak lama kemudian mereka mencapai tujuan mereka. Ibu Kota Kekaisaran. Di depan adalah Ibu Kota Kekaisaran-Kekaisaran Kian Besar. Bahkan dari jauh, mereka bisa merasakan keindahan tempat itu, dan langit di atas dipenuhi dengan Ki yang mulia. Kekaisaran Kian Besar dibangun di atas pegunungan yang luas. Itu seperti sekte super besar. Ibu Kota Kekaisaran berguling seperti gunung. Dia takut panjangnya setidaknya 10 ribu mil. Meskipun ini hanya Ibu Kota, itu tampak seperti domain miniatur. Ini adalah wilayah pusat Kekaisaran Kian Besar dengan bentuk naga berbaring. Orang-orang dan bangunan yang bertebaran di bawah tampak seperti garis meridiannya, membuat seluruh Kekaisaran k kaya dan makmur. Di Ibu Kota Kekaisaran, ada istana kuno dan kastil emas yang berkilauan. Pohon bisa ditemukan di mana-mana. Ada pohon pinus tua yang setidaknya berumur beberapa abad. Beberapa pohon pinus tua tampak seperti telah mengembangkan kesadaran. Ada pagoda emas yang bersinar terus-menerus dengan kecemerlangan kemasan tergantung di langit. Ada gunung terapung yang terbungkus kabut putih di langit. Di atas gunung juga ada istana kuno yang menampilkan kekuatan kerajaan ini. Setiap bangunan yang ditangguhkan didukung oleh kekuatan spasial dari beberapa ahli. Terus terang, setiap tempat adalah zona spasial yang dibuat sendiri-sendiri. Meskipun Jiang Chen bukan raja abadi, dia bisa merasakan celah spasial yang terjalin erat. Banyak miniatur zona spasial pasti telah dibangun di ibu kota yang luas ini. Itu adalah dunia miniatur yang dibangun oleh kaisar abadi atau bahkan yang mulia abadi, sangat kokoh. Setiap tempat adalah tempat paling mulia di Imperial Capital. Adik, di depan adalah ibu kota Kekaisaran. Prefektur King Fan terletak di Tenggara. Orang tua ini akan membawamu semua kesana sekarang. Saya pikir Raja Fan pasti sudah tidak sabar sekarang. Patua Baiweng mengelus jenggotnya dan berkata. Membawa Jiang Chen dan Big Yellow langsung ke prefektur adalah perintah yang diberikan secara khusus oleh Raja Fan. Baik, Jiang Chen mengangguk, merasa senang bahwa dia bisa bertemu yang bufan lagi di domain mendalam timur. Patua Baiweng tidak bisa membantu tetapi mengangguk diam-diam. Jiang Chen sangat tenang dan tenang dari awal sampai sekarang. Jika dia digantikan oleh jenius lain, dia pasti akan sangat senang melihat ibu kota yang begitu megah, terus menerus melihat sekeliling, dan memuji semua yang dia lihat. Tetapi di depan ibu kota Kekaisaran, ekspresi Jiang Chen tetap tidak berubah. Fakta bahwa ibu kota Kekaisaran yang tangguh tampaknya tidak mengejutkan Jiang Chen malah mengejutkan Patua Baiweng. Memiliki disposisi seperti itu di usia muda ini jarang terjadi. Ini menjelaskan mengapa Jiang Chen dikagumi oleh Raja Fan. Di bawah pimpinan Patua Baiweng, mereka terbang menuju ke arah prefektur Raja Fan. Tidak banyak yang bisa bepergian melalui udara, hanya Kaisar Abadi yang memiliki hak istimewa dalam alat perjalanan ini. Saat mereka berada di udara, mereka bisa melihat sekelompok tentara dengan baju besi emas berpatroli di langit. Basis budidaya terendah di setiap unit patroli berada di alam Golden Immortal. Kekuatan yang begitu besar dan modal yang sangat besar membuat Kekaisaran ini layak untuk dianggap sebagai salah satu dari sebelas kekuatan besar di domain mendalam timur. Menyadari bahwa beberapa orang sedang terbang, tim penjaga emas terbang. Ketika pemimpin melihat Patua Baiweng, dia segera maju dan memberi hormat. Sapa Sir Baiweng, pemimpin itu menyapa dengan sopan, lalu mengalihkan pandangannya ke Jiang Chen dan Big Yellow. Sir Baiweng, keduanya. Dia bertanya, seseorang harus tahu bahwa tidak ada seorang pun di bawah alam Raja Abadi yang dapat melakukan perjalanan melalui udara kecuali para penjaga emas. Teman Raja Fan, mengapa, apakah Anda harus menginterogasi mereka? Patua Baiweng terdengar kesal. Tidak-tidak, kami hanya bisa menunjukkan rasa hormat kami kepada teman-teman Raja Fan. Mendengar bahwa mereka adalah teman Raja Fan, pemimpin itu menjawab dengan tergesa-gesa dan meminta maaf. En, Patua Baiweng mengangguk, lalu memimpin Jiang Chen dan Big Yellow melewati tim penjaga emas, menuju prefektur Raja Fan. Prefektur Raja Fan terletak di bagian Tenggara Ibu Kota Kekaisaran. Prefektur ini baru saja dibangun. Pembangunannya secara pribadi disetujui oleh Kaisar. Setiap prefektur di Ibu Kota Kekaisaran harus disetujui oleh Kaisar sendiri. Baru-baru ini, prefektur Raja Fan telah menjadi fokus Ibu Kota Kekaisaran, karena arsitektur prefektur ini sangat bergaya dan mewah. Sekali melihatnya dan siapapun bisa tahu bahwa itu adalah kediaman ras bangsawan. Prefektur itu mencakup area seluas 100 mil. Itu terletak di kaki bukit di samping sungai. Pemandangan tempat itu indah, seperti surga fana. Di depan gerbang prefektur berdiri Raja Fan yang agung yang mengenakan jubah ungu bersih, dengan tangan di belakang punggungnya. Di belakangnya berdiri selusin ahli. Yang terlemah di antara mereka adalah Kaisar Abadi setengah langkah, sedangkan ada dua ahli yang sekuat patua Baiweng, ahli Kaisar Abadi. Kedua sisi gerbang diapit oleh beberapa penjaga. Ini adalah pertama kalinya para penjaga berdiri begitu dekat dengan Raja Fan, yang membuat mereka berdiri tegak. Tekanan tak terlihat yang dipancarkan oleh begitu banyak ahli membuat mereka bersemangat dan juga membuat mereka ingin runtuh. Di mata mereka, salah satu dari mereka adalah atasan yang tinggi dan perkasa, keberadaan yang tidak terjangkau. Namun, mereka tidak tahu siapa yang ditunggu Raja Fan untuk disambut. Di seluruh ibu kota Kekaisaran, siapa yang memiliki kemampuan untuk membuat Raja Fan dan semua petinggi prefektur Raja Fan berdiri di luar gerbang. Perlakuan seperti itu sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Faktanya, tidak hanya para penjaga yang memiliki keraguan serius tentang orang ini, tetapi juga para ahli yang berdiri di belakang Raja Fan. Mereka hanya tahu bahwa Raja Fan ingin bertemu dengan seorang teman di sini, tetapi tidak ada yang tahu seperti apa teman Raja Fan itu. Meski demikian, tidak ada yang berani bertanya. Mereka toh akan melihat orang itu. Kebanyakan dari mereka mengungkapkan ekspresi kekaguman ketika mereka melihat punggung Raja Fan. Orang yang rajin akan selalu mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Ditambah, Raja Fan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Meskipun dia hanya seorang kaisar abadi setengah langkah, tidak ada kaisar abadi biasa yang cocok untuknya. Kedua ahli kaisar abadi memahami ini dengan sangat baik, termasuk Patua Baiweng. Tiga siluet muncul di langit di atas prefektur, lalu mendarat perlahan. Munculnya dua pria dan seekor guk-guk langsung menarik perhatian semua orang. Mereka secara alami tahu siapa Patua Baiweng. Jadi mata mereka telah tertuju pada Jiang Chen dan Big Yellow, tetapi ketika mereka menemukan bahwa Jiang Chen hanyalah seorang ahli Golden Immortal, kekecewaan terlihat di mata mereka. Terlepas dari kengganan mereka, mereka tahu bahwa pemuda berpakaian putih ini mungkin adalah orang yang ingin diterima Raja Fan. Haha, saudaraku, kamu kembali, kakak telah menunggumu cukup lama. Raja Fan mengungkapkan senyuman saat melihat Jiang Chen. Sejak kembali ke kekaisaran kian besar, ini adalah pertama kalinya dia tertawa tanpa terkendali. Dia hanya bisa memiliki senyum seperti itu saat dia bertemu Jiang Chen. Baik yang Bu Fan dan Jiang Chen mengulurkan tangan mereka pada saat yang sama dan berpelukan. Adegan itu mengejutkan semua orang di tempat itu. Bahkan kaisar abadi mengangam melihat apa yang mereka lihat, mereka tidak berani percaya bahwa ini nyata. Siapa anak ini? Bagaimana bisa Golden Immortal kecil yang lemah bisa begitu dekat dengan King Fan? Ini adalah pertanyaan umum yang muncul di kepala semua orang. Mereka semua bisa merasakan bahwa Raja Fan benar-benar senang saat ini. Setidaknya, mereka sudah lama tidak melihat Raja Fan tertawa bebas. Dan fakta bahwa dia bisa memeluk pemuda tanpa mempertimbangkan identitasnya menunjukkan betapa pentingnya dia melekat pada pemuda ini. Yang Bu Fan memeriksa Jiang Chen dengan saksama. Meskipun persiapan mentalnya, dia masih terkejut dengan kemajuan Jiang Chen. Saudaraku, kemajuanmu terlalu tidak bisa diterima. Yang Bu Fan menepuk bahu Jiang Chen. Meskipun dia terkejut, dia tidak terlalu terkejut karenanya. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan bakat Jiang Chen. Pria ini adalah keajaiban bagi dirinya sendiri, seorang jenius yang mengerikan yang dia kagumi ribuan orang. Kemajuan saudara yang sama mengejutkannya. Jiang Chen berkata, ini bukanlah komentar yang sok atau sanjungan. Fakta bahwa Yang Bu Fan dapat maju ke Kaisar Abadi setengah langkah dengan sangat cepat benar-benar mengejutkannya. Bagaimanapun, tidak mudah untuk maju dari Raja Abadi yang terlambat menjadi Kaisar Abadi setengah langkah. Raja Kipas, ini adik kecil. Seorang Kaisar Abadi bertanya, izinkan saya memperkenalkan dia kepada Anda semua. Ini Jiang Chen, saudara laki-laki saya, Yang Bu Fan. Karena dia datang ke prefektur saya, dia adalah tamu kehormatan kami. Yang Bu Fan berkata dengan senang, seolah-olah dia sudah lama tidak merasa senang. Meskipun dia dan Jiang Chen sudah lama tidak berpisah, bertemu di sini dibandingkan dengan pertemuan di Evil Abyss adalah dua perasaan yang sangat berbeda. Teman Raja Fan secara alami adalah tamu terhormat di prefektur. Betul sekali. Asal teman Raja Fan pasti tidak sederhana. Titik-titik. Semua orang buru-buru menyapa Jiang Chen, tapi Jiang Chen bukan orang bodoh. Secara alami, dia dapat mendengar bahwa orang-orang ini hanya menggurui dia. Tidak ada yang benar-benar menempatkan Golden Immortal ini di mata mereka. Bagaimanapun, jarak di antara mereka terlalu besar. Mereka adalah Kaisar Abadi setengah langkah. dan Kaisar Abadi sejati. Bagaimana mereka bisa menghargai sedikit Golden Immortal? Jika bukan karena Raja Fan, dia takut mereka bahkan tidak mau repot-repot mengucapkan sepatah kata pun kepada Jiang Chen. Jiang Chen hampir yakin tentang ini. Tentang salam ini, Jiang Chen hanya menjawab dengan tinjunya dan tersenyum, dan sepertinya tidak menganggap hal ini secara pribadi. Bagaimana orang lain berpikir tentang dia bukanlah urusannya sama sekali? Saudaraku, ayo, bagaimana kalau melihat prefektur saya? Aku sudah menyiapkan tempat retret untukmu. Yang Bu Fan merangkul Jiang Chen saat mereka melangkah menuju prefektur, membuat semua orang iri tentang hal itu, karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk sedekat ini dengan Raja Fan. Baiweng, siapa anak ini? Mengapa dia sangat dihargai oleh Raja Fan? Setelah Raja Fan dan Jiang Chen pergi, sekelompok orang segera mengepung Patua Baiweng karena mereka semua diliputi rasa ingin tahu. Pemuda ini dibawa ke sini oleh Patua Baiweng. Jadi Patua Baiweng harus sedikit banyak tahu tentang dia. Dia dipanggil Jiang Chen, teman yang dibuat Raja Fan di luar. Kata Patua Baiweng sambil tersenyum. Omong kosong, semua orang bisa melihatnya. Kami hanya ingin tahu mengapa King Fan berteman dengan Golden Immortal yang lemah karena identitasnya. Seorang tetua Kaisar Abadi bertanya. Uni Golden Immortal, Anda semua tidak bisa melihatnya. Tidak boleh meremehkan pria ini. Dia baru saja membunuh Raja Muda Raja Abadi Futian, putra Tuan Kota-kota Fu, Fu Kui, jenius dari Sekte Kors Yin. Kata Patua Baiweng. Apa, setelah mendengar ini, semua orang berseru. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka telah mendengar tentang Tuan Muda Futian sebelumnya, seorang jenius dari Kors Yin Sekte, yang memiliki reputasi tertentu dalam domain tersebut. Sangat jarang dia bisa mencapai ranah Raja Abadi di usia yang sangat muda. Lebih penting lagi, cara kejam dari Sekte Kors Yin membuat mereka sangat sulit untuk ditangani. Meskipun begitu, Jiang Chen telah membunuh Tuan Muda Futian hanya dengan basis budidaya abadi kemasannya Mereka benar-benar tidak akan pernah percaya jika ini tidak datang dari Patua Baiweng. Membunuh Raja Abadi Perantara bukanlah masalah besar karena semua orang di tempat kejadian bisa mencubit tingkat ahli seperti itu sampai mati, tetapi membunuh ahli sementara hanya menjadi Dewa Emas yang terlambat adalah hal yang sangat berbeda sama sekali. Fakta ini saja sangat mengubah kesan mereka terhadap Jiang Chen. Mereka tidak bisa lagi meremehkan Jiang Chen. Bakat yang menantang surga pasti memiliki prestasi yang tak ternilai di masa depan. Pada saat yang sama, mereka mulai memahami mengapa Raja Fan sangat mementingkan Dewa Emas ini. Terus terang, pemuda ini adalah stok dengan potensi besar. Apakah kalian semua ingin tahu kisah Raja Fan di Evil Abis? Patua Baiweng mengelus janggutnya sambil berbicara. Kamu tahu tentang itu? Semua orang tiba-tiba tampak tertarik. Mereka sudah lama ingin tahu tentang kisah Raja Fan di Evil Abis. Mendengar bahwa bahkan Patua Baiweng tahu tentang ini, dia pasti telah mendengarnya dari Jiang Chen. Tentu saja, kebangkitan Raja Fan bukanlah kebetulan. Kalian semua akan melihat, masa depan Fan King ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Patua Baiweng menceritakan semua yang dia dengar dari Jiang Chen kepada semua orang, tapi karena Patua itulah yang menceritakan kisah itu sekarang, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk melebih-lebihkannya. Setelah mendengarkan kisah yang bufan di Evil Abis yang diceritakan oleh Patua Baiweng, publik merespon seperti yang dilakukan Patua Baiweng saat pertama kali mendengarnya. Selain merasa kaget, ada juga rasa hormat yang dalam. Mereka percaya bahwa tidak ada yang bisa mencapai tingkat Raja Fan bahkan jika orang tersebut diberi lingkungan dan situasi yang sama. Mereka memiliki keyakinan yang sama dengan Patua Baiweng, percaya bahwa Raja Fan ditakdirkan untuk bangkit, dan kebangkitan sosok seperti itu jelas bukan kebetulan. Dibandingkan dengan para jenius yang sangat menikmati diri mereka sendiri, yang bufan adalah seorang jenius sejati. Seorang pria hanya akan menjadi stabil setelah mengalami banyak insiden. Dekade yang dihabiskan di Evil Abis adalah waktu yang digunakan yang bufan untuk mengumpulkan pengalaman dan kultivasi. Itu adalah titik baliknya dan ditakdirkan untuk menjadi pengalaman yang bisa dia gunakan untuk melampaui para jenius lainnya. Lingkungan di prefektur sangat menarik. The heavens and earth immortality dari tempat ini sangat kaya. Membandingkan kekayaan ini dengan one line sky tidak terbayangkan. Ini adalah tempat kultivasi yang berharga, dan tepat di bawah tempat ini adalah pegunungan naga. Seseorang tidak akan pernah bisa kehilangan kekuatannya selama tinggal di tempat ini. Yang bufan telah menyiapkan halaman yang sangat tenang dengan taman yang mengelilinginya untuk Jiang Chen. Lingkungannya sangat bagus. Ini menunjukkan betapa banyak upaya yang telah dilakukan Yang bufan untuk menyambut kedatangan saudaranya. Apakah kamu puas dengan tempat ini, saudaraku? Yang bufan bertanya sambil tersenyum. Tidak buruk, Tuan Gub-gub menyukainya. Aku akan menganggap ini sebagai dirimu, Bocah, masih memperlakukan kami dengan baik. Big Yellow menjawab sebelum Jiang Chen bisa mengatakan apa-apa, dan dia menyebut Raja Fan, Bocah, sama sekali tidak menganggapnya sebagai orang luar. Dia takut hanya Big Yellow yang memiliki keberanian seperti itu. Jiang Chen dan Yang bufan mengabaikan Big Yellow dan mengobrol dengan ramah. Mereka tidak mengangkat masalah kematian Tuan Muda Futian, tetapi Jiang Chen tahu bahwa Yang bufan pasti sudah mendapat kabar dari patua Baiweng. Alasan Jiang Chen tidak membicarakannya adalah karena dia sama sekali tidak menempatkan Fukui atau Sekte Kors Yin di matanya. Yang bufan juga memiliki alasan yang sama untuk tidak menyinggung masalah tersebut. Sebagai Raja Penggemar Kekaisaran Kian Besar, tidak ada orang yang berani menyinggung perasaannya, dan Futian sudah terbunuh. Selanjutnya, Raja Fan adalah orang yang memahami Jiang Chen dengan baik. Setelah Jiang Chen marah, tidak ada orang yang tidak berani dibunuh oleh Jiang Chen. Dan dia percaya bahwa jika bukan karena Tuan Muda Futian membuat marah Jiang Chen, Jiang Chen pasti tidak akan membuat keputusan untuk membunuh. Saudara Yang, izinkan saya memperkenalkan orang penting kepada Anda, kata Jiang Chen. Oh, Yang bufan merasa terkejut, karena hanya ada Jiang Chen dan Big Yellow di tempat itu. Jadi sama sekali tidak perlu bagi Jiang Chen untuk memperkenalkan Big Yellow kepadanya karena dia sudah mengenal gug-gug ini dengan baik. Sister Ning, kamu bisa keluar sekarang. Jiang Chen tersenyum dan merasakan kebahagiaan menyapu dirinya saat dia memanggil nama itu. Pintu tak terlihat dari pagoda dibuka, dan Wu Ningzu dengan aneh muncul tepat di samping Jiang Chen. Jiang Chen, berdiri di samping Jiang Chen, Wu Ningzu tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Tepi matanya menjadi agak merah. Dia pernah menjadi gadis suci, wanita dingin dengan kecantikan luar biasa yang hanya bisa dilebur di hadapan Jiang Chen. Dia mengabaikan citranya dan langsung menuju ke dada Jiang Chen. Jiang Chen merasakan sakit yang pedih. Kelapak tangannya dengan lembut menepuk punggung Wu Ningzu terus-menerus. Dia tahu bahwa dia sangat menderita sebelumnya. Sister Ning, tidak apa-apa sekarang. Saya sudah membunuh sampah itu. Dengan kehadiranku, kamu tidak akan pernah menderita lagi. Suara Jiang Chen menenangkan, memberikan rasa aman yang kuat ke dirinya. Dia adalah pria yang selalu bisa memberi seseorang rasa nyaman. Setelah melihat Wu Ningzu, mata yang bufan tidak bisa membantu tetapi berkilauan, kecantikan yang tak tertandingi sangat langka. Wu Ningzu bagaimanapun juga pernah menghadiri acara-acara besar. Jadi dia bisa menenangkan diri setelah kerusakan sementara dan meninggal di sini. Dia menemukan lengan Jiang Chen, dengan cepat mendapatkan kembali penampilannya yang dingin dan tenang. Sister Ning, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah Raja Fan, pangeran dari Kekaisaran Kian Besar, kata Jiang Chen. Sambut kipas raja. Wu Ningzu membungkuh. Tidak perlu bersikap sopan. Yang bufan melambai dengan santai. Dia tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan hubungan khusus antara Jiang Chen dan Wu Ningzu. Saudara Yang, ini Wu Ningzu. Dia adalah, istriku. Jiang Chen memegang tangan Wu Ningzu dan mengklaim bahwa dia adalah istrinya untuk pertama kalinya di depan seseorang. Dia merasa perlu memberinya gelar. Mendengar Jiang Chen memanggilnya istrinya, wajahnya tidak bisa membantu tetapi memerah. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya baginya. Jadi masuk akal jika dia merasa malu tentang itu. Haha, saudaraku, kamu sangat beruntung memiliki istri seperti itu. Yang bufan tertawa bahagia. Saudara Yang, jiwa susterning menderita luka parah. Saya akan membantunya mempercepat pemulihannya. Cara korsi insekte terlalu berbahaya. Saya takut bahwa penundaan apapun akan menyebabkan beberapa efek yang tidak dapat diubah, kata Jiang Chen dengan cemberut. Pikiran ini menyebabkan matanya memancarkan cahaya sedingin es. Untungnya, dia sudah membunuh Futian, yang membantunya melampiaskan sebagian besar amarahnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, yang bufan segera mengetahui penyebab masalah tersebut. Itu pasti Futian yang menargetkan Wu Ningzu, dan itu benar-benar membuat marah Jiang Chen. Sepertinya kematian Tuan Muda Futian bukan karena ketidakadilan. Saat dia menyentuh skala terbalik dari naga itu, dia ditakdirkan untuk berakhir dengan menyedihkan. Sangat baik. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Selain itu, saudara harus istirahat yang baik setelah perjalanan jauh. Ngomong-ngomong, inilah pil nutrisi jiwa. Ini adalah pil transformasi jiwa yi yang bermutu tinggi, obat yang baik untuk menyembuhkan jiwa. Yang bufan mengeluarkan pil, itu adalah pil emas. Aroma menyegarkan yang memancar darinya. memberi orang sensasi spiritual kenaikan. Ini adalah pil tingkat kaisar yang sama berharganya dengan kota. Meski begitu, yang bufan memberikannya begitu saja. Terima kasih, saudara yang Jiang Chen menerima pil itu, merasa sangat tersentuh. Dia sendiri juga seorang alkemis. Dia tahu betapa berharganya pil ini dengan sangat baik. Pil yang merawat jiwa seseorang sudah sangat langka di surga dan bumi, apalagi pil tingkat kaisar ini. Pil semacam itu pasti akan sangat berharga dalam hal penilaian. Dia tahu bahwa yang bufan adalah orang yang terus terang. Jadi dia tidak akan terlalu sopan padanya. Bagaimanapun, mengingat kondisi Wu Ningzu, dia membutuhkan pil transformasi jiwa yi yang ini. Adapun kebaikan yang bufan, dia hanya bisa mengingatnya di dalam hatinya. Baik, tidak perlu bersikap sopan denganku. Tunggu sampai kamu selesai dengan Ningzu, kemudian datang dan temukan aku, dan bantu kakakmu mengetahui tentang upacara pemberian raja. Yang bufan menepuk bahu Ningfan, lalu berbalik dan pergi. Bocah itu tidak buruk, Big Yellow mengangguk. Dia merasa sangat senang berteman dengan seseorang seperti yang bufan. Tidak mudah menjadi pangeran. Saya harap kami bisa membantunya. Jiang Chen melihat ke belakang memudar yang bufan dan berkata dengan jelas. Meskipun dia memiliki sedikit pemahaman tentang masalah kekaisaran kian besar, dia sudah bisa menebak situasi yang bufan saat ini. Mengesampingkan semuanya, dia takut masalah upacara pemberian raja saja tidak akan berjalan lancar. Berbicara tentang bakat, bakat Wu Ningzu agak menakutkan karena dia telah mencapai alam Golden Immortal awal ketika dia naik ke dunia abadi. Namun demikian, dia menjadi tidak berdaya ketika dia bertemu Tuan Muda Futian. Untungnya, Futian tidak sempat menyentuh Wu Ningzu. Fakta ini saja membuat Futian mengalami kerugian yang sangat besar. Mungkin lebih baik jika dia hanya kehilangan keindahan yang tak tertandingi, tetapi kehilangan nyawanya juga, pada akhirnya membuat usahanya sangat tidak menguntungkan. Faktanya, Golden Immortal awal tidak banyak hal di domain mendalam timur. Setiap pemimpin unit patroli kekaisaran kian besar berasal dari alam Golden Immortal. Saudari Ning, telan pil ini dulu, lalu aku akan menggunakan teknik jiwa turunan hebat dan kis spiritual kayu untuk membantu menyembuhkan jiwamu yang terluka. Dengan bantuan pil tingkat kaisar ini, Anda seharusnya dapat pulih dengan sangat cepat. Ini bisa dianggap sebagai keberuntungan untuk Anda. Mungkin, itu juga bisa memicu metamorfosis. Selain itu, benih jiwa ilahi yang ditanam oleh Futian di tubuh Anda masih belum hilang. Sekarang saya akan membantu Anda memurnikan benih jiwa ilahi itu juga, kata Jiang Chen. Dia tahu betul tentang kondisi Wu Ningzu saat ini. Dengan bantuan pil transformasi jiwa yi yang, tidak ada lagi yang menjadi masalah. Benih jiwa ilahi yang tersisa di tubuhnya telah berubah menjadi benih tanpa Tuhan. Jika dimurnikan, itu akan menjadi makanan bagi Wu Ningzu. Selain itu, dia tahu betul bahwa luka-luka itu juga merupakan keberuntungan besar bagi Wu Ningzu. Mengingat bakat Wu Ningzu, basis kultivasinya pasti akan meroket sekali lagi. Sejauh mana dia akan mencapai, ini akan tergantung pada Wu Ningzu sendiri. Baik, Wu Ningzu mengambil pil transformasi jiwa yi yang dan menelannya seperti yang diperintahkan Jiang Chen. Hong, kekuatan obat pil itu sangat ganas. Setelah memasuki tubuh Wu Ningzu, kekuatan obat yang kuat meledak, mengalir ke anggota tubuhnya dan bagian lain dari tubuhnya, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Pil transformasi jiwa yi yang tidak hanya sangat bermanfaat dalam menyembuhkan jiwanya, tetapi juga energi yang luar biasa dalam pil tersebut dapat membantu memperkuat fondasi dan fisiknya. Melihat apa yang terjadi, Jiang Chen tidak berani sedikit lalai. Dia segera mengedarkan teknik penurunan jiwa hebat. Kekuatan jiwanya mengalir ke tubuh Wu Ningzu seperti uap jernih. Pada saat yang sama, dia menyalurkan kis spiritual kayu ke dalam tubuhnya dan membimbing kekuatan obat di tubuhnya. Bagaimanapun juga, Wu Ningzu hanyalah seorang golden immortal awal. Tubuhnya tidak akan bisa mengendalikan kekuatan obat masif semacam ini. Begitu tubuhnya kehilangan kendali, dia mungkin bisa mendapatkan efek sebaliknya, tidak hanya jiwanya tidak akan pulih, tetapi tubuhnya juga akan sangat rusak. Tentu saja, kehadiran Jiang Chen membuat fakta ini tidak perlu disebutkan. Mengingat cara Jiang Chen, dia juga bisa mengendalikan pil kelas kaisar dengan cukup baik, mendistribusikan kekuatan obat, memungkinkan Wu Ningzu untuk mendapatkan hasil maksimal darinya. Sister Ning, tahan kondisi mental Anda. Cuci diri Anda dengan kekuatan obat pil transformasi jiwa Yi yang terlebih dahulu. Setelah jiwa Anda menjadi kuat dan teguh, saya kemudian akan membantu Anda memurnikan benih jiwa ilahi itu. Jiang Chen mengingatkan Wu Ningzu hal-hal yang perlu dia perhatikan. Ini adalah proses yang sangat penting dan krusial yang tidak memungkinkan terjadinya kesalahan, atau akibatnya tidak akan tertahankan. Bagaimanapun, jiwa adalah akar dari seseorang. Begitu ada yang tidak beres dengan jiwa, akan sangat sulit untuk disembuhkan. N. Wu Ningzu mengangguk. Dia sangat percaya diri pada Jiang Chen, membiarkan semua pertahanannya, memungkinkan kekuatan jiwa Jiang Chen untuk masuk ke tubuhnya dengan bebas. Kekuatan jiwa yang jelas dan menyegarkan danki spiritual kayu memberinya rasa aman yang kaya. Itu adalah kepercayaan. Jiang Chen adalah pria yang layak dipercaya. Jiwa Wu Ningzu masih terlalu lemah untuk kekuatan obat dari pil transformasi jiwa Yi yang, dan jiwanya telah menderita luka tertentu. Karena itu, tidak mungkin untuk terburu-buru. Plus, kekuatan obat dari pil transformasi jiwa Yi yang terlalu kuat. Jiang Chen memperkirakan bahwa dibutuhkan setidaknya dua hari untuk menyelesaikan proses penyerapan pil saja. Setelah proses ini selesai, akan lebih mudah untuk memurnikan benih jiwa ilahi. Wang Wang, ki spiritual yang kuat memenuhi seluruh halaman. Lapisan cahaya emas pucat menyelimuti Jiang Chen dan Wu Ningzu, seperti kepompong emas besar yang terus berdengung. Saat ini, Big Yellow sedang memainkan peran sebagai wali. Dia adalah penjaga yang berkualitas. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah prefektur dan tidak ada yang akan mengganggu mereka, dia tetap waspada setiap saat. Ini telah menjadi kebiasaannya dan juga tanggung jawab yang dipercayakan Jiang Chen dan Wu Ningzu kepadanya. Dua hari telah berlalu dengan sangat cepat. Dalam dua hari ini, prefektur Raja Fan sangat ramai. Semua orang di prefektur sedang membuat persiapan untuk upacara penganugerahan raja. Hanya tempat Jiang Chen yang paling tenang, karena Yang Bu Fan telah memberikan perintah khusus. Jadi tidak ada yang berani mengganggu mereka. Semua orang di prefektur tahu bahwa seorang tamu terhormat telah datang ke prefektur. Seorang teman yang disambut secara pribadi oleh Raja Fan. Meskipun tamu ini hanyalah golden immortal, tidak ada yang berani mengabaikan dan meremehkannya. Dengan bantuan Jiang Chen, Wu Ningzu telah berhasil menyerap pil transformasi jiwa yi yang. Pada saat ini, jiwa Wu Ningzu telah tumbuh beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, energi murni yang dibentuk oleh pil dikompresi di dalam tubuhnya, sebagai makanan yang dapat disaring dan diserapnya kapan saja. Jiang Chen menganggup dan menarik semua kekuatan jiwanya. Saat ini, jiwa Wu Ningzu sudah kuat. Bahkan tanpa bantuan Jiang Chen, dia bisa memurnikan benih jiwa ilahi yang tersisa di tubuhnya tanpa masalah. Rambut hitamnya yang seperti air terjun menari-nari dengan sendirinya. Cahaya membuat wajah cantiknya yang tak tertandingi begitu menarik. Bahkan Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi terpesona olehnya. Seperti yang diperintahkan Jiang Chen, Wu Ningzu mulai memurnikan dan menyerap benih jiwa ilahi. Kekuatan jiwanya telah menjadi perut yang sunyi, melahap benih jiwa ilahi dalam satu tegukan. Itu ditinggalkan oleh Raja Abadi Perantara. Meskipun itu hanyalah benih kecil, itu adalah harta yang sangat berharga. Dia bisa merasakan bahwa jiwanya sedang mengalami perubahan besar. Dia merasa seluruh tubuhnya mengalami metamorfosis dari dalam keluar. Karena jiwa adalah akar seseorang, semakin besar jiwa itu, semakin menakutkan orang itu jadinya. Di bawah pengaruh seperti itu, potensinya sekali lagi terstimulasi. Dengan bantuan kekuatan jiwa, benih, dan energi pil transformasi jiwa yi yang, basis kultifasinya mulai naik. Ka, dalam sekejap, dia menerobos ke batas alam Golden Immortal awal dan maju ke alam Golden Immortal menengah. Ini, bagaimanapun, bukanlah akhir, tapi hanya permulaan. Seluruh halaman diselimuti oleh Qi yang kuat. Perubahan yang mengguncang bumi sedang terjadi di tubuh Wu Ningzu. Perubahan itu bukan hanya peningkatan basis kultifasinya, tetapi juga metamorfosis di akarnya. Jika Wu Ningzu dianggap jenius sebelumnya, dia sekarang melampaui kejeniusan, karena jiwanya telah mengalami semacam kelahiran kembali yang sangat langka. Dengan kata lain, Wu Ningzu telah berubah menjadi orang lain. Dalam aspek bakat, miliknya tidak lebih lemah dari milik Han Yan dan Tyran. Wu Ningzu menutup matanya saat dia duduk di sana dengan rambutnya berkibar terus-menerus di udara. Kata Dewi tidak akan cukup untuk menggambarkan postur tubuhnya. Qi-nya masih jauh dari berhenti setelah maju ke alam imortal emas menengah, atau harus dikatakan bahwa itu hanya permulaan. Mengesampingkan semuanya, energi murni dalam pil transformasi Jiwayi yang saja sudah lebih dari cukup untuknya. Jika bukan karena kecelakaan yang ditemui Wu Ningzu yang menyebabkan dia dengan paksa memperbaiki pil, efeknya tidak akan seperti itu, bahkan dengan bantuan Jiang Chen. Terus terang, ini adalah semacam peluang yang memiliki kondisinya sendiri. Pil transformasi Jiwayi yang adalah pil kaisar yang perkasa. Dewa emas biasa tidak akan bisa menyerap semua kekuatan obat tidak peduli seberapa kuat mereka. Ini adalah kekayaan Wu Ningzu, kekayaan yang sangat besar. Basis kultivasinya masih mendaki tanpa henti dan sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda melambat atau terhenti, seperti ketika Big Yellow telah memperoleh esensi dari pedang eksekusi abadi. Fondasinya terlalu kuat, sepertinya Sister Ning akan bergegas menuju alam raja abadi setengah langkah. Kata Big Yellow, tidak selalu bagus untuk menerobos begitu banyak alam sekaligus, tapi saya punya cara untuk mengimbanginya. Jiang Chen tersenyum dan membalikkan telapak tangannya, menunjukkan semangkuk besar darah suci kilin. Dengan benda ini, bahkan jika Sister Ning maju ke alam raja abadi setengah langkah, yayasannya akan tetap cukup stabil. Ketika Jiang Chen mengeluarkan semangkuk darah suci, binatang yang ada di dalam pagoda itu mengutuk. Fire kilin bahkan tidak bisa menemukan tempat untuk bersembunyi dan menangis sekarang. Selain itu, air mata tidak akan keluar bahkan jika dia menangis. Bagaimana orang-orang ini bisa begitu tidak manusiawi? Bagaimana mereka bisa datang dan mengambil darahnya tanpa berdiskusi dengannya? Apakah mereka pernah mempertimbangkan perasaan dan emosinya? Api kilin berteriak, tidak ada yang tahu betapa hebatnya trauma di hatinya sekarang. Jika pemandangan seperti itu dilihat oleh orang luar, dia takut itu akan menyebabkan orang itu memutar matanya seperti orang gila. Itu adalah darah suci dari fire kilin, namun mereka memperlakukannya seperti air minum dan meminumnya sesuka hati. Jika keluarga Nanbei melihat ini, mereka pasti akan mengamuk dan membunuh Jiang Chen dengan segala cara. Faktanya, keluarga Nanbei telah mencari di seluruh dunia untuk jejak fire kilin hari ini. Semakin mereka tidak dapat menemukan binatang itu, semakin mereka merasa khawatir. Tentu saja, keluarga Nanbei tidak melakukan pencarian secara terbuka. Bahkan jika fire kilin sudah mati atau menghilang, mereka tidak bisa mengungkapnya ke publik. Api kilin adalah binatang suci mereka, itu selalu menjadi pertanda baik bagi keluarga mereka. Itu adalah simbol dan hal terpenting dari keluarga Nanbei. Jika api kilin hilang untuk selamanya atau terbunuh, dampak yang akan ditimbulkannya pada keluarga Nanbei sangat besar. Oleh karena itu, mereka pasti akan menyembunyikannya dengan sangat hati-hati untuk melindungi prestise dan pengaruh mereka. Jika tidak, seluruh keluarga Nanbei pasti sudah gila dalam beberapa hari terakhir. Bahkan para petinggi keluarga Nanbei kehilangan kesabaran mereka. Banyak ahli muncul di banyak tempat di domain mendalam timur, mencoba menemukan fire kilin. Tidak ada orang luar yang tahu tentang ini. Sangat berbahaya bagi Jiang Chen untuk mengekstrak darah suci dari fire kilin, karena para ahli dari keluarga Nanbei mungkin bisa merasakannya. Tapi sekarang Jiang Chen berada di prefektur Fanqing, di ibu kota kekaisaran-kekaisaran kian besar, mustahil bagi para ahli keluarga Nanbei untuk mengganggu tempat ini. Sister Ning, minumlah darah suci ini. Manfaatnya tidak terbatas. Jiang Chen menyerahkan semangkuk darah suci kepada Wu Ning Su. Dia membuka matanya, tersenyum pada Jiang Chen dan menghabiskan mangkuknya dengan sekali teguk. Dia melakukannya karena dia memiliki kepercayaan yang cukup pada Jiang Chen. Ditambah lagi, dia tidak akan waspada ketika seseorang mengiriminya untuk diminum. Tentu saja, jika dia selalu waspada, dia akan melakukannya kepada siapapun kecuali Jiang Chen. Setelah meminum darah suci fire kilin, qinya berubah sekali lagi. Hari ini, dia telah memperoleh manfaat yang luar biasa. Siapapun yang mengetahuinya pasti akan iri. Tanpa butuh waktu lama, basis kultifasinya telah menembus ke alam abadi emas. Qinya masih melonjak, tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Situasi ini berada dalam harapan Jiang Chen dan Big Yellow. Mereka dapat melihat bahwa batas kemajuannya hari ini setidaknya keranah raja abadi setengah langkah. Hong, tepat pada saat ini, momentum yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Big Yellow. Ini seharusnya menjadi momen kritis Wu Ning Su, namun, secara tak terduga menyebabkan reaksi di tubuh Big Yellow. Guk-guk Tuan telah dirangsang dan akan menerobos ke alam raja abadi dalam waktu singkat. Haha, Big Yellow sangat senang. Dia berubah menjadi sinar cahaya kemasan dan pergi ke sebuah ruangan dengan swash. Melihat ini, Jiang Chen tidak bisa menahan senyum. Awalnya, tubuh Big Yellow mengandung sejumlah besar esensi dari Great Sovereign Weapon, yang dapat disempurnakan dan diserap kapan saja. Wu Ning Su telah mempengaruhi Big Yellow sampai tingkat tertentu. Faktanya, Big Yellow sudah dirangsang kembali di Futian Manor. Meskipun Jiang Chen hanya seorang dewa emas yang terlambat, dia bisa membunuh raja abadi dengan mudah bahkan tanpa menggunakan bentuk naganya. Kekuatan Big Yellow tidak sebagus Jiang Chen meskipun basis budidaya Immortal King setengah langkahnya. Selanjutnya, kemajuan Wu Ning Su telah merangsangnya sekali lagi, mendesaknya untuk menerobos ke alam raja abadi yang sebenarnya. Alam raja abadi bukanlah celah yang mudah untuk dilintasi. Rupanya, Big Yellow bukanlah ahli biasa. Tidak akan sulit baginya untuk melewati celah dan menjadi raja abadi sejati. Apakah itu Wu Ning Su atau Big Yellow? Jiang Chen merasa bersyukur. Domain mendalam timur penuh dengan bahaya dan tantangan. Satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan untuk meletakkan pijakan di sini adalah kekuatan mereka sendiri. Seseorang hanya bisa terus berjalan di jalan setapak dengan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ki dari seluruh halaman berubah kacau. Jiang Chen segera mengeluarkan segel untuk mengunci seluruh area. Sekarang semua orang di prefektur Raja Fan sibuk mempersiapkan upacara pemberian raja, dia tidak ingin mengganggu mereka dengan apa yang terjadi di sini. Tidak lama setelah itu, Ki Wu Ning Su telah mencapai alam raja abadi setengah langkah dan stabil dengan cepat. Setelah mengalami perubahan yang luar biasa, dia menjadi orang yang sama sekali berbeda. 1435, Ki Wu Ning Su terhenti ketika basis kultifasinya sepenuhnya stabil. Dia dengan lembut membuka matanya. Merasakan kekuatan dan basis kultifasinya saat ini, dia tidak bisa menahan kegembiraan yang tak tertandingi meskipun wataknya. Chen kecil, aku telah maju ke ranah raja abadi setengah langkah. Wu Ning Su melompat ke dada Jiang Chen. Dia pernah menjadi gadis suci. Tidak peduli seberapa dingin dia dulu, dia tidak punya masalah menunjukkan sisi femininnya di depan Jiang Chen. Memajukan tiga alam berturut-turut, dari Golden Immortal hingga setengah langkah Immortal King, siapapun yang berada dalam situasi yang sama akan senang dengan kemajuan besar seperti itu. Karena itu, wajar jika Wu Ning Su merasa seperti itu. Bagaimanapun, dia pernah merasa lemah dan rentan. Setelah berada di dunia abadi selama beberapa waktu, dia telah memperoleh pemahaman tertentu tentang dunia dan tahu bahwa dunia tanpa batas ini jauh lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Dia masih memiliki jalan yang sangat panjang dan tak berujung di depannya. Sangat sulit untuk tumbuh dalam lingkungan yang begitu kompetitif dan kejam. Oleh karena itu, setiap kemajuan yang dia buat membuatnya terkejut. Kejutan yang dia rasakan saat ini adalah yang terbesar sejak dia memasuki dunia abadi. Tidak hanya dia lolos dari kesulitan yang sangat mengerikan, dia juga meningkatkan basis kultivasinya dan bersatu kembali dengan orang yang dia impikan. Selamat, Suster Ning. Saat ini, basis dan fondasi kultivasi Anda telah sepenuhnya stabil di alam raja abadi setengah langkah. Mengingat bakat Anda, saya khawatir Anda tidak akan butuh waktu lama untuk bergegas ke alam raja abadi secara langsung. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Melihat Wu Ningzu bahagia dan utuh di depannya, dia merasa sangat lega. Sebelum ini, meskipun dia sudah menemukan semua teman dan orang terdekatnya yang naik dari Saint-Origin World ke Immortal World, yaitu Han Yan, Tyron dan bahkan keberadaan Yang Chen Yu, dia tidak mendapat informasi tentang Wu Ningzu. Sekarang dia telah menemukan Wu Ningzu di domain mendalam timur, beban berat di hatinya akhirnya turun. Itu semua berkat kamu. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika Anda tidak muncul di Manor itu, saya khawatir Anda tidak akan dapat melihat saya lagi. Wu Ningzu berkata dengan nada bersyukur dan penuh kasih. Sejak pria ini membuka kerudungnya, dia sudah ditakdirkan untuk mengikatnya. Dia tidak menyesal tidak peduli apa masa depan yang mungkin terjadi. Jika saya tidak muncul saat itu, saya pasti akan menyesal selama sisa hidup saya. Mulai sekarang, tidak ada orang lain yang bisa menyakitimu, karena aku tidak akan mengizinkannya. Kamu adalah wanitaku. Jiang Chen meletakkan tangannya di bahu Wu Ningzu. Dia tahu sangat sedikit tentang romansa, tetapi dia tahu apa itu cinta dan perlindungan. Wu Ningzu mengangguk. Matanya sedikit berair. Dia percaya setiap kata yang diucapkan pria ini lebih dari dirinya sendiri. Di waktu berikutnya, mereka berdua duduk berdampingan di atas bebatuan sambil menatap bulan Purnama di langit dan mengobrol dengan gembira. Meski sama-sama bukan orang yang banyak bicara, percakapan mereka seolah tak ada habisnya, membuat suasana santai dan memuaskan. Ini adalah hari yang diimpikan Jiang Chen. Dia memberitahu Wu Ningzu tentang segala sesuatu yang dia temui, dari kota Yan ke langit satu baris dan ke domain mendalam timur, tentang masalah Han Yan, Tyran dan terakhir masalah Yan Chen Yu. Jiang Chen tidak bertemu Yan Chen Yu. Apa yang dia lihat adalah mayat yang terlihat persis seperti Yan Chen Yu. Apa yang kamu bicarakan? Xiaoyu terbaring di peti mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Mendengar tentang berita Yan Chen Yu, Wu Ningzu tidak bisa menahan keterkejutan yang dia rasakan. Dia memperlakukan Yan Chen Yu seperti saudara perempuannya. Dia tahu bahwa dia dan Yan Chen Yu adalah wanita terpenting Jiang Chen. Jika sesuatu terjadi padanya, dia takut Jiang Chen akan menjadi gila. Aku masih belum tahu tentang ini, tapi itu sangat mungkin berhubungan dengan Raja Eksekusi Abadi dan Penguasa Agung Sang Sian. Yang harus saya lakukan sekarang adalah menjadi lebih kuat, benar-benar meningkatkan kekuatan saya. Tingkat kedua makhluk tertinggi itu masih belum terjangkau oleh saya. Jika Xiaoyu benar-benar terkait dengan dua penguasa agung itu, saya pikir dia mungkin akan aman. Suatu hari, jika saya mencapai alam itu, saya secara alami akan mencari tahu apa yang ada di baliknya. Pada saat ini, apakah itu aku atau kamu, tidak dapat melakukan apa-apa, karena level itu terlalu jauh dari tempat kita sekarang. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kembali di Saint Origin World, dia adalah leluhur tua, makhluk puncak dari surga dan bumi, dan tidak ada yang tidak dia ketahui, tetapi setelah tiba di dunia abadi, semuanya berubah. Dia adalah seorang pemula yang semuanya baru di dunia ini dan alam Great Sovereign sangat jauh. Namun, dia masih memiliki kepercayaan diri yang besar. Mengingat kemampuannya, dia percaya bahwa dia bisa mencapai level itu cepat atau lambat. Dia bisa berdiri di puncak semua makhluk di dunia asal Sein, dan di dunia ini, dia akan melakukan hal yang sama. Dalam pikiran bawah sadarnya, tidak ada kata-kata seperti, tidak, atau, tidak mungkin. Aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yu akan berhubungan dengan dua penguasa agung. Bagaimanapun, aku hanya berharap Xiao Yu akan selamat dan sehat. Wu Ningzu mengucapkan kata itu untuk menghibur dirinya sendiri. Tidak dapat disangkal bahwa dia khawatir tentang Xiao Yu. Jangan khawatir. Cepat atau lambat aku akan menemukan Xiao Yu. Grit Sovereign bukanlah masalah besar. Kami pernah berada di puncak di Sein, Origin World. Kita bisa melakukan hal yang sama di dunia abadi, dan itu hanya masalah waktu. Saya suka prosesnya dan menantikannya. Nada suara Jiang Chen sangat percaya diri. Sebenarnya, Big Yellow pasti tahu sesuatu tentang masalah Raja Eksekusi Abadi dan Penguasa Agung Sangsian, tetapi karena Big Yellow tidak ingin membicarakannya, Jiang Chen tidak akan memaksanya. Namun, dia tahu alasannya karena dia masih terlalu lemah. Begitu dia melangkah ke level itu, hal-hal itu secara alami akan diberitahukan kepadanya. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh yang mengguncang keluar dari ruangan. Sinar kolom cahaya kemasan melesat ke langit, membalikkan atap. Sebuah cahaya kemasan besar langsung menuju ke langit, menerangi langit yang gelap. Di langit, gambar samar kuda surgawi muncul, memancarkan kecemerlangan yang tak ada habisnya, tampak sangat mistis. Big Yellow telah maju. Jiang Chen memiliki ekspresi kejutan yang menyenangkan. Big Yellow telah maju ke alam Raja Abadi, yang menyebabkan terlalu banyak keributan. Meskipun itu tidak mengguncang seluruh ibu kota kekaisaran, itu telah membuat khawatir seluruh prefektur Raja Fan. Tentu saja, kelahiran Raja Abadi bukanlah masalah besar. Jadi keributan yang disebabkan oleh Big Yellow tidak mempengaruhi siapapun sama sekali. Alasannya sederhana. Di tempat ini, Immortal Kings terlalu normal. Hanya kaisar abadi yang perkasa yang bisa meletakkan pijakan di sini. Meskipun benar bahwa orang lain mungkin tidak peduli tentang Raja Abadi yang baru muncul, masih ada seorang pria yang akan memperhatikannya, dan pria itu adalah Yang Bu Fan. Begitu Big Yellow membuat terobosan, Yang Bu Fan muncul. Dia telah menyaksikan kengerian Big Yellow dan tahu bahwa gug-gug ini tidak sesederhana penampilannya. Meskipun dia telah mencapai kaisar abadi setengah langkah, dia tidak akan berani meremehkan Big Yellow. Dia mendarat di sebelah Jiang Chen dan menatap kuda surgawi, melayang, di langit. Itu adalah kuda naga yang mistis. Tubuh Big Yellow penuh dengan sisik naga emas. Kuda naga ini terlihat sangat gagah dan memiliki garis keturunan yang sangat mulia. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di langit, menunjukkan sisi kebanggaannya. Sungguh ki yang sangat kuat dari binatang ilahi. Ini adalah kuda surgawi kuno, binatang ilahi yang maha kuasa yang bisa terbang di langit. Saya tahu bahwa Big Yellow bukanlah individu biasa, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia sebenarnya adalah Divine Beast kuno langka yang memiliki garis keturunan Divine Beast yang lengkap. Tidak ada yang bisa mengukur pencapaiannya di masa depan. Yang bufan memuji Big Yellow dengan murah hati. Tidak ada yang berani meragukan potensi binatang ilahi. Orang harus tahu bahwa Demon Sovereign yang perkasa di antara sembilan domain imortal besar itu sangat terkenal, dan masing-masing nama mereka bisa membuat siapapun gemetar ketakutan. Setiap binatang ilahi yang memiliki garis keturunan binatang ilahi lengkap memiliki potensi untuk menjadi penguasa iblis. Big Yellow adalah jenis varian dari Dragon Horsea, yang membuat garis keturunannya lebih kuat dan lebih berharga. Tidak ada yang akan meragukan bahwa dia bisa berubah menjadi Demon Sovereign dari generasi suatu hari nanti. Dengan sangat cepat, Big Yellow memutuskan untuk tidak menonjolkan diri dan menarik momentumnya. Selain itu, dia juga menyadari bahwa Raja Abadi bukanlah masalah besar di prefektur Rajavan. Tempat mereka sekarang adalah salah satu tempat yang paling dicari. Itu dianggap sebagai wilayah pusat domain mendalam timur, benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan kota-kota miniatur, seperti kota Fu. Ahli yang kuat dapat ditemukan di mana-mana di sini, terutama di ibu kota kekaisaran. Mungkin juga ada yang mulia abadi tertinggi di sini. Yang mulia abadi yang perkasa berada tepat di bawah penguasa agung, namun, ribuan ahli masih di bawah mereka, yang menjadikan mereka ahli yang unggul di dunia abadi. Tidak lama kemudian Big Yellow keluar dari kamarnya. Meskipun dia sudah maju ke alam Raja Abadi, penampilannya sepertinya tidak memiliki perubahan apapun, masih terlihat sama seperti sebelumnya. Jika bukan karena gambar naga surgawi yang dia proyeksikan di langit barusan, bahkan Yang Bu Fan tidak akan bisa menghubungkannya dengan kuda naga binatang ilahi. Haha, selamat atas kemajuannya ke alam Raja Abadi, Saudara Guk-guk. Yang Bu Fan tersenyum. Sebelum ini, dia hanya bertindak sopan terhadap Big Yellow karena Jiang Chen, tetapi setelah mengetahui bahwa Big Yellow memiliki garis keturunan Divine Beast, sikapnya terhadap Big Yellow berubah dan menjadi sopan secara alami. Di dunia abadi, Yang Bu Fan bukanlah satu-satunya yang ingin berteman dengan binatang dewa yang luar biasa. Garis darah Divine Beast lengkap Big Yellow saja sudah cukup untuk memberinya posisi yang tak tertandingi. Orang harus tahu bahwa binatang ilahi sangat langka bahkan di dunia abadi. Bukan hanya Yang Bu Fan, bahkan Kaisar Kekaisaran Kian Besar dan Yang Mulia Abadi tidak akan berani meremehkan binatang ilahi. Itu hanya Raja Abadi. Apa masalahnya? Big Yellow memutar matanya dan berkata dengan santai. Yang Bu Fan tersenyum, mengabaikan jawaban Big Yellow, lalu mengalihkan pandangannya ke Jiang Chen dan Wu Ning Su. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terbendung saat melihat kondisi Wu Ning Su. Dia ingat dengan jelas bahwa dia masih Golden Immortal awal dua hari lalu. Yang berarti bahwa dia hanya membutuhkan dua hari untuk mencapai alam Raja Abadi setengah langkah. Dia tidak akan pernah percaya jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Dia mengerti bahwa pil transformasi jiwa Yi yang bukan satu-satunya faktor. Itu juga harus menjadi bakat bawaan Wu Ning Su. Jika dia digantikan oleh orang biasa, dia tidak akan pernah mengalami peningkatan sebesar itu bahkan jika dia diberi pil tingkat mulia. Dia bahkan takut orang itu bahkan tidak bisa menyerap kekuatan obat dari pil itu. Sepertinya selalu ada jenius luar biasa di sekitar jenius luar biasa, komentar Yang Bu Fan. Apa yang dia katakan itu benar. Dia sudah tahu tentang bakat Jiang Chen sejak lama. Siapapun yang mengenal Jiang Chen tidak dapat menyangkal fakta ini. Selain itu, para jenius yang muncul di sampingnya lebih besar dari yang lain dan bisa digambarkan sebagai monster. Apakah itu Big Yellow, atau Biksu yang muncul di Evil Abyss, atau Wu Ning Su saat ini, masing-masing diberkahi dengan bakat abnormal. Saudara Yang, ku dengar itu akan menjadi upacara pemberian Raja sepuluh hari kemudian. Aku bertanya-tanya bagaimana persiapannya. Jiang Chen berkata, terdengar tertarik dengan upacara akbar ini. Tidak banyak yang harus dipersiapkan, tapi masalah pasti akan mengetuk pintu kita pada hari itu. Saudaraku, Anda mungkin tidak tahu tentang masalah Imperial Capital. Ini jauh lebih rumit dari yang Anda bayangkan. Yang Bu Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, Di mataku, hanya orang yang tahan ombak dan badai yang akan tertawa terakhir. Saudara yang telah meninggalkan segalanya tahun itu dan berkelana ke tempat seperti neraka, seperti Evil Abyss. Tekad seperti itu tidak sebanding dengan pangeran manapun, kata Jiang Chen. Dia mengatakan ini bukan untuk mengjilat Yang Bu Fan, karena dia tidak pernah mengjilat seseorang. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Selain itu, sebelum mengenal Yang Bu Fan, dia tidak memiliki kekaguman dan rasa hormat pada Yang Bu Fan. Faktanya, saya tidak suka kehidupan kekaisaran seperti itu. Alasan saya pergi tahun itu adalah karena saya lelah dengan pertengkaran di antara saudara-saudara saya. Anda hanya dapat menemukan tipu daya di sini dan tidak ada hubungan kekerabatan, bagaimanapun juga tempat ini adalah akarku. Aku harus kembali ke sini pada akhirnya. Saya tidak pernah bisa menghindari semua yang terjadi di sini. Jadi, Saya masih harus melewatinya meskipun dengan tipu daya. Yang Bu Fan menghela nafas, tetapi tidak sulit untuk menentukan dari nadanya bahwa dia telah sangat dewasa. Gerakannya sendiri telah menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Ini mungkin perbedaan antara dia dan pangeran lainnya. Tidak ada yang buruk tentang tipu daya. Dunia abadi adalah dunia tipu daya dengan sendirinya. Dan hanya melalui perkelahian terus-menerus yang dapat mengarah pada pertumbuhan berkelanjutan seseorang. Kamu bahkan berani menyinggung seluruh klan jahat. Jadi apa yang perlu ditakuti di ibu kota kekaisaran ini? Jiang Chen tersenyum. Dia tahu persis bagaimana rasanya bertarung di antara saudara kandung kerajaan. Terkadang, saudara kandung Anda mungkin berubah menjadi musuh. Yang Bu Fan telah dinobatkan sebagai Raja Fan segera setelah dia kembali. Itu tentu saja membuat banyak orang cemburu. Sekarang, kekuatan terkuat adalah Putra Mahkota dan Raja Ping. Keduanya adalah pesaing terbesar di antara ahli waris. Adapun Raja dan pangeran lainnya, mereka bukan urusan mereka. Mereka pasti akan menganggap kebangkitan saya sebagai ancaman terbesar. Karena itu, upacara pemberian Raja pasti tidak akan damai. Tapi aku, Yang Bu Fan, tidak takut pada mereka. Saya akan menerima trik apapun yang akan mereka tunjukkan. Qi Yang Bu Fan berfluktuasi. Keagungan Evil Lord tidak tertandingi oleh orang biasa. Di mana ada orang, di situ ada perkelahian, apalagi tempat dengan kekuasaan. Jiang Chen sangat jelas tentang fakta ini, pertikaian di keluarga kerajaan. Bahkan pertarungan di antara murid sekte yang sama tidak bisa dihindari dan menjadi lebih buruk dari waktu ke waktu. Jiang Chen sudah bisa membayangkan bahwa hari upacara pemberian Raja akan sama dengan yang diharapkan Yang Bu Fan. Apakah itu Putra Mahkota atau Raja Ping, mereka pasti tidak akan membiarkan upacara berjalan lancar. Mengenai masalah apa yang akan mereka timbulkan, Jiang Chen tidak tahu, dan bahkan Yang Bu Fan pun tidak tahu tentang ini. Bagaimanapun, Yang Bu Fan telah meninggalkan kekaisaran selama belasan tahun. Jadi dia perlu membiasakan diri dengan semua yang ada di ibu kota kekaisaran lagi. Jiang Chen tidak berbicara, tetapi dia tahu betul bahwa dia pasti akan berdiri di sisi Yang Bu Fan selama Yang Bu Fan membutuhkannya. Namun dia merasa bahwa dengan kemampuannya saat ini, dia mungkin tidak dapat memberikan banyak bantuan. Bagaimanapun, dia hanya seorang Dewa Emas yang terlambat, bahkan tidak dekat dengan alam Raja Abadi. Apa basis kultivasi Putra Mahkota dan Raja Ping itu? Mungkinkah mereka lebih kuat darimu? Big Yellow bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, mereka telah mencapai alam Kaisar Abadi, jawab Yang Bu Fan. Bahkan jika mereka adalah musuhnya, dia tidak bisa menyangkal kekuatan mereka. Selain kekuatan pasukan mereka, basis kultivasi mereka sendiri sudah menakutkan. Setelah mendengarkan ini, Jiang Chen dan Big Yellow saling melirik dan melihat keheranan dari mata satu sama lain. Sepertinya para jenius dari sebelas kekuatan besar di domain mendalam timur bahkan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Jumlah Kaisar Abadi sejati saja tidak terhitung banyaknya. Bakat bukan satu-satunya faktor yang memungkinkan mereka mencapai alam Kaisar Abadi, tetapi juga kemauan kuat mereka. Selanjutnya, Jiang Chen, Big Yellow dan Wu Ningzu memiliki kultivasi yang tenang di prefektur, menjalani kehidupan yang tenang dan nyaman. Prefektur ini terang-benderang dengan cahaya sepanjang waktu dan sangat ramai. Semua orang tampak sibuk mempersiapkan upacara pemberian raja, dan tidak ada yang bisa dibantu Jiang Chen saat ini. Baru-baru ini, domain mendalam timur tidak dalam keadaan tenang, tidak hanya karena suasana ramai di prefektur King Fan, tetapi juga kegelisahan di keluarga Nanbei. Bayangan ahli keluarga Nanbei dapat dideteksi di mana-mana di seluruh domain. Siapapun dengan sepasang mata yang tajam dapat merasakan atmosfer abnormal di domain tersebut, tetapi keluarga Nanbei tidak mengatakan apa-apa, dan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di keluarga Nanbei. Selain itu, kematian Tuan Muda Futian dan banyak ahli lainnya telah menciptakan kekacauan besar di daerah tersebut. Bisa dikatakan bahwa semua kekuatan besar di daerah itu marah, sangat ingin memakan Jiang Chen hidup-hidup, namun mereka tidak berdaya setelah Jiang Chen dibawa pergi oleh patua Baiweng. Setelah Jiang Chen pergi, Fu Kui pergi ke Kors Yin Sekte, meminta bantuan atasan untuk membalas kematian putranya, tetapi setelah mereka mendengar bahwa Jiang Chen adalah teman yang bufan, mereka tidak memberikan tanggapan yang pasti, mengatakan bahwa ini bukan waktunya untuk menyinggung Raja Fan, namun balas dendam ini harus diambil, dan selama mereka menemukan kesempatan, mereka pasti akan membunuh Jiang Chen. Bagaimanapun, orang-orang dari Kors Yin Sekte belum mencapai sejauh mana mereka bisa membunuh siapapun sesuka mereka dan bisa lolos begitu saja. Sekte Musim Semi Kuning memiliki reaksi serupa, marah karena kehilangan Huo Ying. Dengan kata lain, apakah mereka akan menyinggung yang bufan di masa depan, itu sudah menjadi fakta bahwa Jiang Chen telah menyinggung dua kekuatan besar ini. Atau harus dikatakan bahwa Tuan Muda Futian dan Huo Ying bukan apa-apa bagi Sekte Kors Yin dan Sekte Musim Semi Kuning. Tidak banyak kerugian bagi kedua Sekte yang kehilangan para jenius ini, namun itu masih melibatkan reputasi mereka. Bagaimanapun, Tuan Muda Futian dan Huo Ying masing-masing mewakili wajah Kors Yin dan Sekte Musim Semi Kuning. Membunuh mereka sama dengan menamparkan wajah dua kekuatan besar ini. Hal apa yang paling dikhawatirkan oleh negara besar? Reputasi mereka. Golden Immortal kecil yang lemah berani menyinggung dua kekuatan besar ini. Jika ini disebarkan ke masyarakat pasti akan membuat mereka menjadi bahan tertawaan. Kota Fu. Di luar prefektur digantung kain putih. Suasana prefektur sangat menindas. Semua orang diam seperti jangkrik dalam cuaca dingin, bahkan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Sejak kematian Tuan Muda Futian, tempat ini tidak pernah tenang. Mereka bisa mendengar raungan Fukui setiap hari. Saat ini, di aula utama prefektur berdiri seorang pemuda berpakaian hijau dengan wajah gram. Berdiri di hadapannya adalah Fukui yang matanya masih penuh dengan cahaya merah dan belum bisa tenang karena amarahnya. Membiarkan Jiang Chen hidup hari itu telah menjadi salah satu penyesalan terbesarnya. Yang lebih dia sesali adalah dia tidak bisa datang lebih awal. Jika dia berada di tempat kejadian lebih awal, putranya tidak akan mati. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa begitu Jiang Chen bertekad untuk membunuh Futian, putranya masih akan mati bahkan jika dia sampai di sana tepat waktu. Ayah, balas dendam saudara kedua harus dilakukan. Jadi bagaimana jika dia salah satu dari orang-orang Raja Fan? Sekte Garis Ilahi tidak takut pada mereka. Pemuda berpakaian hijau berbicara dengan marah. Dia adalah putra tertua Fukui, Fu Wei, seorang jenius dari Sekte Garis Ilahi, dengan basis kultivasi yang bahkan lebih menakutkan dari Futian. Dia sudah mencapai alam Raja Abadi di usia yang begitu muda. Basis kultivasi seperti itu telah memberinya status tertentu bahkan di Sekte Garis Ilahi, dan akan dipelihara oleh sekte tersebut. Para jenius yang memiliki potensi paling besar dalam menerobos alam Kaisar Abadi mewakili harapan setiap kekuatan besar. Setelah Fukui mengetahui bahwa tidak ada harapan di Kors Yin Sekte, dia memanggil kembali putra tertuanya. Setelah Fu Wei mendengar bahwa saudaranya terbunuh, dia secara alami sangat marah. Ah Wei, seperti yang kamu katakan, balas dendam ini harus diambil. Kami tidak bisa mengandalkan Kors Yin Sekte sekarang. Mereka tidak akan menyinggung Raja Fan yang terkenal hanya untuk orang mati untuk saat ini. Jadi kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk melakukan balas dendam ini. Kata Fukui, Jangan khawatir, Ayah, serahkan masalah itu padaku. Aku akan membunuhnya untuk membalas kematian saudaraku. Tinju Fu Wei retak. Dia sekarang memiliki perut yang penuh amarah karena dia tidak punya tempat lain untuk melampiaskannya. Dia merasa bahwa jika dia bertemu Jiang Chen sekarang, dia pasti tidak akan ragu untuk merobek Jiang Chen berkeping-keping. Ah Wei, cara apa yang kamu miliki? Anak itu sekarang bersembunyi di prefektur Raja Fan. Bahkan jika Anda adalah murid dari Sekte Garis Ilahi, Anda masih tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Fukui berkata, masih kagum bahwa Jiang Chen memiliki hubungan dengan Raja Fan. Ayah, beberapa hari kemudian akan menjadi upacara penganugerahan Raja dari Raja Kipas. Ini akan menjadi kesempatanku. Dengan kehadiran Putra Mahkota dan Raja Ping, upacara pasti tidak akan berjalan mulus. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Raja Ping. Pada saat itu, saya akan mengikuti Raja Ping ke prefektur Raja Fan. Selama Jiang Chen muncul, saya akan menemukan cara untuk menyingkirkannya, kata Fukui. Dia sudah memikirkan hal ini. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa mendekati Jiang Chen. Dia percaya bahwa selama dia mengikuti Raja Ping ke prefektur, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh Jiang Chen. Baik, Ah Wei, saya akan balas dendam kakakmu padamu, tapi kamu tidak boleh ceroboh. Anda tidak harus meremehkan Jiang Chen. Dia adalah jenius paling menakutkan yang pernah saya lihat. Meskipun dia hanya berada di alam abadi emas, dia memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Abadi Perantara. Meremehkan orang seperti itu hanya akan membawa kematian, sama seperti saudaramu, Fukui memperingatkan. Dia telah menyaksikan kekuatan Jiang Chen. Meskipun dia membenci Jiang Chen sampai ke intinya, dia tidak dapat menyangkal fakta bahwa Jiang Chen memang jenius paling menakutkan yang pernah dia temui. Jangan khawatir, Ayah, dia hanyalah golden immortal kecil yang lemah. Seberapa kuat dia sebenarnya? Saya benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan Fu Tian. Bagaimana dia bisa mati di tangan golden immortal? Mengingat kemampuan saya, jika saya bertemu Jiang Chen itu, saya pasti akan memukulinya sampai dia memohon belas kasihan saya. Fu Wei berkata dengan percaya diri, sama sekali tidak menempatkan Jiang Chen di matanya. Setelah dia selesai berbicara, dia kemudian pergi. Beberapa hari kemudian akan menjadi upacara penganugerahan Raja. Dia perlu mengunjungi Raja Ping saat ini. Setelah Fu Wei menghilang, Fukui mengerutkan alisnya. Untuk beberapa alasan, dia punya firasat buruk tentang ini. Sebenarnya, meremehkan Jiang Chen. Dia telah melihat Jiang Chen sebelumnya. Seseorang seperti dia tidak boleh diremehkan. Namun, hal yang menenangkan kecemasannya adalah kekuatan Fu Wei. Dia percaya bahwa dengan mendiang basis budidaya Raja Abadi Putranya, membunuh Jiang Chen tidak akan menjadi masalah. Bagaimanapun, perbedaan antara mendiang golden immortal dan mendiang immortal king terlalu besar. Dia tidak percaya bahwa ada seseorang di dunia ini yang bisa melompati begitu banyak alam. Hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum upacara akbar. Bagi para pembudidaya abadi, beberapa hari terlalu singkat. Itu lewat dalam beberapa kedipan. Hari ini adalah hari upacara pemberian raja. Itu adalah hari besar bagi Yang Bufan, dan juga untuk seluruh ibu kota kekaisaran. Pemberian gelar raja pada pangeran manapun adalah peristiwa besar bagi kekaisaran kian besar karena memiliki signifikansi simbolis tertentu bagi kekaisaran. Dari sebelas kekuatan utama di domain mendalam timur, setiap kali seorang murid jenius dari sekte tertentu maju ke ranah kaisar abadi, sekte tersebut akan mengadakan upacara besar untuk memproklamasikannya kepada dunia. Ini adalah kehormatan, kehormatan yang paling tinggi. Meskipun Yang Bufan belum maju ke alam kaisar abadi, dinobatkan sebagai raja menunjukkan tingkat kehormatan yang sama. Faktanya, ini juga alasan mengapa Yang Bufan membangkitkan kecemburuan banyak orang. Apakah itu Raja Ping atau Putra Mahkota, atau pangeran muda lainnya, masing-masing dari mereka hanya diberi gelar raja saat mereka maju ke alam kaisar abadi. Upacara agung kaisar abadi dan upacara pemberian raja harus dilaksanakan secara bersamaan. Dengan kata lain, hanya kaisar abadi yang memenuhi syarat untuk dinobatkan sebagai raja di kekaisaran kian besar. Itu adalah ambang pintu, tapi ini sepertinya tidak berlaku untuk Yang Bufan. Karena itu, hal itu telah menimbulkan ketidakpuasan orang lain. Prefektur King Fan sangat besar. Ada sebuah bujur sangkar besar di tengah yang saat ini didekorasi dengan lentera merah, sutra dan brokat. Di tengah alun-alun didirikan altar yang tinggi. Sepertinya sangat luar biasa. Ditempatkan di atasnya adalah patung lelaki tua yang tampak berusia 8 atau 90 tahun dan pikun, tetapi fakta bahwa dia ditempatkan di tempat paling penting selama upacara akbar menunjukkan identitasnya yang luar biasa. Betul sekali. Ini adalah leluhur tua dari kekaisaran kian besar. Kaisar-kaisar, pendiri kekaisaran. Yang Bufan mengenakan jubah cantik, berdiri di depan barisan, memproyeksikan sikap seorang raja. Jiang Chen dan Big Yellow berdiri di sampingnya bersama dengan patua Baiweng dan dua kaisar abadi lainnya. Para petinggi lainnya berdiri di belakangnya. Adegan itu sangat sunyi. Saudaraku, itu adalah leluhur tua dari kekaisaran kian besar yang bahkan belum pernah saya lihat sebelumnya. Ayah saya tidak akan menghadiri upacara ini. Ketika dekrit kekaisaran ayah saya tiba, Anda semua hanya perlu berlutut di depan leluhur tua, kata Yang Bufan. Patung yang dipenuhi dengan aura yang bermartabat dan mengesankan seorang pria yang menciptakan kerajaan yang begitu besar. Bagaimana mungkin seseorang tidak memberikan penghormatan kepada sosok seperti itu? Aku hanya ingin tahu apakah leluhur tua ini masih ada. Jiang Chen menghela nafas. Semua orang di dunia memuja yang kuat, dan Jiang Chen tidak terkecuali. Setiap pembangkit tenaga listrik sejati memiliki sesuatu untuk dikagumi. Leluhur agungku memiliki kehidupan yang mulia dan menciptakan kemegahan yang tak terhitung banyaknya. Kerajaan kami telah ada selama ribuan tahun. Ada dua rumor tentang leluhur agung. Beberapa orang mengatakan bahwa dia sudah mati. Beberapa mengatakan bahwa dia telah pergi ke surga abadi. Bagaimanapun, leluhur agung hanyalah legenda bagi seluruh kekaisaran kian besar. Yang Bufan menjelaskan dan menjadi serius seperti ketika dia menyebutkan leluhur agung. Saat kata-kata yang Bufan memudar, angin puyuh tiba-tiba muncul di langit, menimbulkan pusaran di kehampaan yang tenang. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya kokoh yang tampaknya berusia 40 tahun lebih muncul. Dia mengenakan jubah hijau dengan pola yang tidak bisa dijelaskan. Saat orang ini muncul, seluruh pemandangan menjadi serius. Meskipun orang itu tidak memancarkan tekanan dengan sengaja, banyak orang masih mulai berkeringat. Tak satupun dari mereka bisa menahan aura tak terlihat itu. Sangat kuat, Jiang Chen sangat terkejut. Pria parubaya ini terlalu kuat. Dia telah melihat kaisar abadi sebelumnya, Fukui, yang merupakan kaisar abadi awal, tetapi membandingkannya dengan pria parubaya ini membuatnya seperti penyihir kecil di hadapan seorang yang hebat. Perbedaannya tak terlukiskan, ahli kaisar abadi yang terlambat. Tidak, dia seharusnya sudah menjadi ahli imortal venerable setengah langkah. Kekuatan kerajaan kian besar benar-benar kuat, seperti orang manapun dari kerajaan ini bisa menjadi yang mulia abadi setengah langkah, kata Big Yellow. Meskipun yang mulia abadi setengah langkah bukanlah yang mulia abadi yang sebenarnya, itu jauh melebihi ranah kaisar abadi. Melihat sosok seperti ini selama hari-hari biasa sama sulitnya dengan mencapai surga. Sekarang sosok yang kuat ini telah muncul di prefektur Raja Fan, itu hanya menunjukkan betapa pentingnya kaisar yang melekat pada Yang Bu Fan. Salam, Tuan Prefektur. Tidak ada yang berani menunjukkan kelalaian. Di bawah pimpinan Yang Bu Fan, semua orang di prefektur Raja Fan membungko dalam-dalam. Tidak ada yang berani meremehkan sosok kuat ini. Yang Zan Xing memerintah prefektur jenius di Imperial Capital. Dia adalah favorit kaisar dan memiliki ribuan orang di bawahnya. Bahkan Yang Bu Fan tidak mengira Yang Zan Xing akan muncul secara pribadi. Perlakuan seperti itu terlalu tinggi, menyebabkan dia kewalahan oleh bantuan yang tidak terduga. Semua orang di kekaisaran kian besar tahu nama Yang Zan Xing. Dia pernah menjadi jenderal kekaisaran, dan diberi gelar jenderal yang selalu menang. Pahala yang dia dapatkan tidak terhitung banyaknya. Suatu kali, dalam pertempuran melawan kekaisaran awan besar, dia telah melenyapkan satu juta orang dalam sehari, membunuh semua jenderal teratas musuh. Dekrit kekaisaran telah tiba, Yang Bu Fan akan menerimanya. Kaisar sekarang menganugerahkan gelar Raja Kipas pada pangeran Yang Bu Fan. Upacara pemujaan leluhur agung akan dimulai sekarang. Yang Zan Xing membuka gulungan emas di tangannya dan membacanya dengan keras. Yang Bu Fan merapikan jubahnya dan melompat ke altar jauh di atas. Seluruh adegan itu sangat husuk. Semua orang mengangkat kepala mereka untuk melihat altar di atas dengan kagum. Setelah menerima dekrit kekaisaran, Yang Bu Fan pergi ke depan patung dengan ekspresi serius di wajahnya. Kemudian, dia berlutut di depan patung itu dan membenturkan kepalanya ke lantai tiga kali. Tidak peduli betapa bangganya anak-anak keluarga yang dari kekaisaran kian besar, mereka tidak akan berani memiliki sedikitpun rasa tidak hormat dan pengabayan di hadapan leluhur tua. Bahkan kaisar harus bersujud di depan leluhur tua jika dia datang hari ini. Upacara pemberian Raja sangat sederhana dan hampir tidak ada kerumitan dalam prosesnya. Hanya perlu dekrit kekaisaran dari kaisar dan bersujud dari Yang Bu Fan untuk menyelesaikan upacara. Artinya, setelah dia bersujud tiga kali, Yang Bu Fan secara resmi akan menjadi Raja Fan. Sejak saat itu, dia akan memegang posisi penting di kekaisaran. Bu Fan, aku tidak salah menghitung masa depanmu tahun itu. Anda tidak mengecewakan saya. Dari semua pangeran, Anda dianggap salah satu yang termuda dan paling menjanjikan. Keputusan Anda untuk keluar tahun itu tidak mempermalukan reputasi prefektur jenius. Sekarang Anda telah dinobatkan sebagai raja, saya merasa bahagia untuk Anda. Ini adalah hadiahku untukmu. Yang Zanshing berkata dengan nada memuji. Yang Bu Fan merasa terhormat dipuji oleh sosok ini. Dia tahu kemampuan dan perilaku Yang Zanshing dengan sangat baik. Di seluruh kekaisaran kian besar, tidak banyak yang bisa menerima pujian pribadi darinya. Karena itu, dipuji oleh Yang Zanshing adalah hal yang sangat terhormat. Tangan Yang Zanshing sepertinya melakukan mantra sebelum ramuan muncul di tangannya. Ini adalah ginseng seperti giok. Seluruh tubuhnya berwarna putih krem. Siapapun tahu bahwa ini bukanlah barang biasa. Ginseng Raja Giyok Salju. Tuan Prefektur, hadiah ini terlalu berharga. Bagaimana mungkin Bu Fan menerima ini? Ekspresi yang Bu Fan berubah. Raja Giyok Salju ginseng langka dan berharga. Ramuan semacam itu seharusnya sudah mencapai tingkat yang mulia, yang membuatnya menjadi harta langka. Fakta bahwa Yang Zanshing mengeluarkan barang semacam itu menunjukkan betapa pentingnya dia melekat pada Yang Bu Fan. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat ini. Meskipun Yang Bu Fan adalah seorang pangeran dan telah dinobatkan sebagai raja, dia masih tidak akan berani mengabaikan sedikitpun nada suaranya saat berbicara dengan Yang Zanshing. Dia masih perlu memanggilnya sebagai Master of Prefektur. Ini menunjukkan posisi Yang Zanshing di seluruh kekaisaran. Tuhanku, itu adalah ginseng Raja Giyok Salju tingkat mulia yang langka. Harta karun seperti itu sangat bermanfaat bahkan bagi Tuan Prefektur. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan memberikannya kepada Raja Fan. Patu Abai Weng tidak bisa membantu tetapi terkejut. Ginseng Raja Giyok Salju terlalu berharga. Hal tersebut tentunya akan memberikan keuntungan yang tak terbayangkan bagi Raja Fan. Saat ini, Raja Fan telah maju ke Ranah Kaisar Abadi setengah langkah. Setelah jangka waktu tertentu, segera setelah basis budidayanya mencapai puncak Ranah Kaisar Abadi setengah langkah, ia dapat menggunakan ramuan ini untuk mendorong nilainya ke Ranah Kaisar Abadi yang sebenarnya. Master of Prefektur benar-benar baik. Dari semua jenius di Prefektur jenius, Raja Fan adalah yang pertama menerima perlakuan seperti itu. Bahkan yang Zanshing memiliki pendapat yang tinggi tentang Raja Fan, Raja Fan pasti akan memiliki prestasi besar di masa depan. Jadi kita harus mengikuti Raja Fan dan membantunya mencapai hal-hal hebat. Titik. Semua petinggi di Prefektur King Fan mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Terlepas dari berharganya ginseng Raja Giyok Salju, itu juga mewakili beban yang Zanshing berikan dalam masalah ini. Orang harus tahu bahwa Putra Mahkota dan Raja Ping juga berasal dari Prefektur jenius, tetapi bahkan ketika mereka secara resmi dinobatkan sebagai raja, yang Zanshing bahkan tidak memberikan hadiah apapun, Prefektur jenius, Big Yellow tidak bisa membantu tetapi bertanya. Dia dan Jiang Chen tidak memiliki satu petunjuk pun tentang Prefektur jenius atau Master of Prefecture, tetapi mereka dapat membayangkan bahwa itu harus menjadi unit yang sangat penting dalam kekaisaran kian besar. Sepertinya Brother Jiang belum mengetahui tentang ini. Prefektur jenius adalah tempat yang berspesialisasi dalam mengasuh para jenius di kekaisaran. Banyak keluarga bangsawan di istana, pangeran, cucu kerajaan dan keturunan dari pejabat tinggi, dan jenius luar biasa yang dipilih dari sekte yang tak terhitung jumlahnya di kekaisaran akan dikirim ke Prefektur jenius untuk pelatihan. Dengan kata lain, Prefektur jenius adalah tempat berkumpulnya para jenius. Baik Putra Mahkota dan Raja Ping juga berasal dari Prefektur jenius. King Fan juga berasal dari Prefektur jenius. Oleh karena itu, siapapun dapat membayangkan ketinggian status yang zanxing, orang yang mengendalikan Prefektur jenius. Pak Tua Baiweng menjelaskan. Setelah mendengarkan ini, keduanya merasa tercerahkan. Rasa hormat mereka terhadap yang zanxing meningkat sekali lagi. Pada saat yang sama, Jiang Chen tertarik pada Prefektur jenius ini. Orang harus tahu bahwa kekaisaran kian besar adalah salah satu dari sebelas kekuatan besar. Lingkup pengaruhnya terlalu besar, mengesampingkan para pangeran dan keturunan kerajaan, sekte di kekaisaran tidak terhitung jumlahnya dan setiap sekte menumbuhkan jenius untuk kekaisaran. Setiap tahun, akan ada para jenius kelas atas yang dipilih untuk diasuh di Prefektur jenius. Jadi, menggambarkan tempat ini sebagai tempat berkumpulnya para jenius adalah yang paling tepat. Ini adalah fondasi dan akar penting kekaisaran. Jadi fakta bahwa kaisar telah mempercayakan yang zanxing dengan tempat yang sangat penting ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan kaisar padanya, tetapi juga kemampuan yang zanxing. Ini bisa dilihat dari betapa hormatnya Raja Fan di depan yang zanxing. Ambil, yang zanxing dengan santai melemparkannya ke tangan yang bufan seperti sampah, yang membuat hati semua orang sakit. Yang bufan buru-buru menerima ramuan itu dengan hati-hati. Ini adalah ramuan venerable great yang berharga yang akan dianggap oleh immortal venerable biasa sebagai harta karun. Yang bufan tersentuh. Meskipun yang zanxing tampaknya melemparkan ginseng kepadanya dengan setengah hati, dia tahu betapa sakit yang dirasakan yang zanxing di dalam hatinya. Terima kasih, Tuan Prefektur. Yang bufan membungkuk ke yang zanxing sekali lagi, tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, yang zanxing sudah tidak bisa ditemukan. Upacara pemberian raja hanya sesederhana ini. Itu berakhir begitu saja, namun kenyataannya itu baru saja dimulai. Putra Mahkota telah tiba, Raja Ping telah tiba, Raja Yun telah tiba, Pangeran ke-9 telah tiba, Pangeran ke-13 telah tiba, Tuan Muda Tai Si Fuzao telah tiba. Begitu yang zanxing pergi, para penjaga berteriak dari luar. Kemudian, kerumunan besar mulai mendekati alun-alun. Setelah melihat ini, yang bufan tidak bisa menahan senyum tipis. Dia tahu bahwa ini akan datang cepat atau lambat, dan dia tidak bisa menghentikannya terjadi. Faktanya, orang-orang ini sudah lama datang, tetapi karena yang zanxing masih di dalam prefektur, mereka hanya menunggu di luar karena sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari prefektur jenius dan tidak ada dari mereka yang berani tidak menghormati yang zanxing. Bahkan putra mahkota telah bertindak selembut anak kucing di depan yang zanxing. Sekarang yang zanxing telah pergi, mereka tidak memiliki alasan lagi untuk tidak masuk dengan tujuan datang ke sini untuk memberi selamat kepada Raja Fan. Dengan kata lain, upacara pemberian raja baru saja dimulai. 1440. Yang bufan melompat dari udara dalam sekejap dan berdiri di depan barisan. Saudaraku, para tamu telah tiba. Kita harus menyapa mereka, kata yang bufan sambil tersenyum. Tentu saja, Jiang Chen tersenyum. Dia telah mengalami peristiwa besar tidak lama setelah dia tiba di Kekaisaran Kian Besar. Dia bertanya-tanya apakah ini bisa dianggap sebagai keberuntungan. Bagaimanapun, semangat dan semangat juangnya telah digerakkan. Dia telah melihat sikap para jenius sejati. Baginya, ini adalah dunia abadi yang sebenarnya. Membandingkan ini dengan One Line Sky membuat yang terakhir begitu tidak signifikan. Di seberang mereka, sejumlah besar ahli datang ke depan. Orang yang memimpin mengenakan jubah emas bersulam dengan kepala naga spiral di dadanya, dan mahkota ungu kemasan. Di seberang kekaisaran Kian Besar, selain kaisar, hanya putra mahkota yang memenuhi syarat untuk memiliki jubah naga ini. Dia tampaknya seumuran dengan yang bufan dan memiliki wajah yang mengesankan. Tubuhnya memancarkan ki kaisar abadi. Jiang Chen menemukan bahwa putra mahkota ini sama sekali tidak biasa, tidak ada bandingannya dengan jenius biasa. Meskipun basis budidayanya hanya mencapai puncak kaisar abadi awal, Jiang Chen takut bahwa bahkan kaisar abadi menengah biasa tidak bisa menyamai kekuatan sejatinya. Ini putra mahkota, dia mengontrol kekuatan prefektur putra mahkota. Ini memiliki prestise yang sangat tinggi di prefektur jenius. Yang bufan bergumam dengan suara rendah. Lihat yang lainnya, dia adalah Raja Ping, juga kaisar abadi awal. Pengaruhnya di prefektur jenius dan ibu kota kekaisaran tidak lebih lemah dari putra mahkota. Para pangeran lainnya juga setingkat kaisar abadi, tetapi dalam hal kekuasaan dan pengaruh, mereka jauh dari sebaik putra mahkota dan raja ping. Lihat wajah mereka, mereka sepertinya tidak terlalu menyenangkan. Apa kamu tahu kenapa? Yang bufan menunjuk ke seorang pria berjubah putih dan berkata, pria itu tinggi dan tampan. Setiap gerakan yang dia buat dipenuhi dengan kis superior dari seorang kaisar sejati. Dia adalah Raja Ping, juga dikenal sebagai yang buping. Sama seperti putra mahkota dan pangeran lainnya, dia tidak terlihat ceria. Karena mereka baru saja melihat yang zanxing memberimu ginseng Raja Giyok Salju. Mengingat kecerdasan Jiang Chen, dia secara alami bisa menebak alasan dibaliknya. Itu benar, orang harus tahu bahwa bahkan putra mahkota tidak menerima satu hadiah pun dari yang zanxing ketika dia dinobatkan sebagai raja. Hari ini, Raja Fan telah menerima ginseng Raja Giyok Salju tingkat mulia dari guru prefektur. Hal ini tidak diragukan lagi telah membangkitkan kecemburuan dalam diri mereka semua. Selain merasa iri, mereka juga akan merasa terancam. Raja Fan telah menjadi ancaman potensial bagi mereka. Patua Baiweng berbicara sambil mengelus janggutnya seperti biasanya. Apa yang dikatakan Patua Baiweng sangat logis. Kembalinya Raja Fan yang mendominasi telah membuat mereka merasakan persaingan yang sangat besar. Hari ini, bahkan yang zanxing memuji dan menghargai yang bufan, yang lebih menekankan potensi yang bufan. Bagaimana mungkin putra mahkota dan Raja Ping menerima ini? N, tepat pada saat ini, Jiang Chen mengerutkan kening dan menatap tajam di suatu tempat di kelompok Raja Ping. Dia bisa merasakan niat membunuh yang datang dari arah itu. Niat membunuh ditujukan padanya, bukan yang bufan. Benar saja, ketika Jiang Chen berbalik ke arah mereka, dia melihat seorang pria muda memelototinya dengan jahat. Pria itu bahkan tidak berusaha menyembunyikan matanya yang kejam sama sekali. Siapa laki-laki itu? Mengapa dia mengarahkan niat membunuh seperti itu padaku tanpa alasan? Jiang Chen bingung. Sudah berapa lama dia di sini? Dia bahkan tidak mengenal orang-orang ini sama sekali. Selain itu, apakah itu putra mahkota atau Raja Ping? Mereka semua datang hari ini untuk yang bufan. Bahkan jika mereka menunjukkan niat membunuh, itu harus ditargetkan pada yang bufan. Namun, pemuda itu jelas membidiknya. Orang lain mungkin tidak bisa merasakan niat membunuh yang tersembunyi ini, tapi tidak bisa lepas dari persepsi tajam Jiang Chen. Huh, saya tidak peduli siapa Anda. Anda setidaknya harus cukup mampu untuk membunuh saya. Jiang Chen mendengus dingin di dalam hatinya. Dia tidak takut pada pria ini meskipun basis budidaya alam Immortal King terlambat dari pria itu. Meskipun dia mungkin tidak bisa mengalahkan lawan ini sekarang, itu juga tidak mungkin bagi lawan untuk membunuhnya. Memang, putra mahkota dan sekutunya telah tiba di prefektur Raja Fan cukup lama sekarang, menunggu upacara berakhir sebelum masuk. Mereka tidak pernah mengira Yang Zanshing akan memberikan Raja Gyok Salju Gin Seng kepada Yang Bu Fan. Ini telah memberi mereka perasaan tidak enak yang kuat. Mereka sudah memutuskan bahwa karena Yang Zanshing sangat mengagumi Yang Bu Fan, mereka pasti akan menemukan cara untuk mempermalukannya. Haha, selamat, Raja Fan. Selamat. Hari ini adalah hari kegembiraan yang luar biasa. Apakah saya tidak akan dianggap tidak sopan jika saya tidak datang? Raja Ping adalah yang pertama berbicara. Dia tertawa senang, tampaknya sangat tulus dari permukaan. Pria seperti ini adalah yang paling menakutkan, terlihat sangat halus di permukaan. Fakta ini sendiri menunjukkan bahwa Raja Ping jauh lebih menakutkan daripada putra mahkota yang wajahnya tetap cemberut sejak dia memasuki prefektur. Rupanya, dia tidak sebaik Raja Ping. Selamat datang putra mahkota, Raja Ping dan saudara-saudara kerajaan. Prefektur saya yang sederhana merasa terhormat dengan kunjungan Anda. Yang Bu Fan menyapa dengan tinjunya. Meski menghadapi tekanan dari begitu banyak ahli yang berpengaruh, wajahnya masih tetap tenang, tanpa tanda-tanda ketakutan setiap bawahannya tidak bisa tidak mengaguminya. Patua Baiweng menganggup dan memuji secara diam-diam. Bagaimanapun, Raja Fan tidak kehilangan sedikitpun dalam aspek momentum. Meskipun hanya setengah langkah kaisar abadi, sikapnya sebagai Raja benar-benar setara dengan putra mahkota dan Raja Ping. Mereka bahkan merasakan aura yang bahkan tidak dimiliki putra mahkota dan Raja Ping. Itu adalah aura stabilitas. Mas, dominasi yang terpancar dari sikapnya yang sederhana. Tentu saja, setelah menjadi evil lord selama sepuluh tahun, baik pengetahuan dan wataknya tidak sebanding dengan putra mahkota dan Raja Ping. Tak seorang pun akan tahu betapa sulitnya lingkungan yang kejam itu tanpa berada di sana secara pribadi. Setiap makhluk yang keluar dari tempat itu bisa dianggap sebagai ahli superior sejati. Raja Fan, hari ini adalah hari kegembiraanmu yang luar biasa. Bukankah tidak sempurna jika tidak ada acara tambahan untuk mengaduk suasana? Karena Anda telah dinobatkan sebagai yang mulia, Anda seharusnya memiliki banyak ahli yang luar biasa di bawah Anda. Kerajaan kami menganjurkan Marsial Dao dan menekankan tentang menghormati yang kuat. Pembentukan prefektur jenius mewakili kekuatan para jenius. Setiap yang mulia akan memiliki beberapa orang jenius apapun yang terjadi. Mengapa tidak kita memilih beberapa talenta dan berkompetisi? Bagaimana menurutmu, Raja Fan? Putra Mahkota menyarankan, langsung mempersulit Raja Fan. Setelah mendengarkan kata-kata Putra Mahkota, patua Baiweng dan ekspresi wajah lainnya langsung berubah. Putra Mahkota ini sangat tidak tahu malu, menggunakan kesempatan ini untuk membuat Raja Fan dalam masalah. Dia harus tahu bahwa Raja Fan baru saja kembali dan bahkan belum punya waktu untuk kembali ke prefektur jenius. Bagaimana dia bisa memiliki jenius yang luar biasa sebagai bawahannya? Putra Mahkota dan Raja Ping, di sisi lain, telah merekrut sejumlah besar jenius dan banyak dari mereka berasal dari prefektur jenius. Bagaimana ini merupakan tantangan yang adil? Patua Baiweng sangat marah. Putra Mahkota ini jelas mengganggu mereka. Suasana di prefektur King Fan berubah tiba-tiba. Di sisi berlawanan, wajah mereka menampakkan senyum sinis. Betul sekali. Mereka datang kesini hari ini hanya untuk mengejek selebran, untuk membuat Raja Fan merasa malu. Jika Yang Bufan mempermalukan dirinya sendiri pada hari upacara pemberian Raja, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan semua orang di kekaisaran kian besar. Dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi. Dia akan kehilangan kualifikasi untuk bersaing dengan Putra Mahkota, Raja Ping dan bahkan pangeran lainnya. Semua orang termasuk Putra Mahkota, Raja Ping dan Yang Bufan mengetahui hasilnya dengan sangat baik. Wajah Patua Baiweng menjadi sangat gelap. Hanya dia yang paling memahami situasi prefektur Raja Fan. Dibandingkan dengan prefektur Putra Mahkota dan prefektur Raja Ping, pasukan mereka masih sangat lemah dan kecil, meskipun mereka memiliki potensi besar untuk berkembang. Fakta bahwa Yang Bufan dapat menangani begitu banyak dari mereka setelah kembali membuktikan kemampuannya. Adapun jenius lainnya dari kekaisaran kian besar, mereka pada dasarnya semua dari prefektur jenius. Yang Bufan belum mengunjungi prefektur jenius sejak kepulangannya, jadi dia belum merekrut seorang jenius untuk menjadi pengikutnya. Masalah ini sendiri merupakan ironi besar. Kekaisaran kian besar menekankan pada menjadi kuat. Itulah mengapa itu dipenuhi dengan para jenius. Keberadaan prefektur jenius menunjukkan betapa pentingnya kerajaan kian-kian terhadap para jenius. Karena itu, Putra Mahkota menyarankan agar para jenius memiliki kecocokan. Meski sepertinya permintaan yang berlebihan, itu masih masuk akal. Setidaknya, ini tidak akan memberi Yang Bufan alasan untuk menolaknya. Artinya, Yang Bufan hanya bisa mengaku kalah secara langsung, tapi tidak bisa menolak permintaan tersebut. Namun, bisakah Yang Bufan mengaku kalah? Itu tidak mungkin. Mengakui kekalahan sama dengan kehilangan segalanya. Dia takut kaisar akan merebut gelarnya sebagai raja kipas keesokan harinya. Yang Mulia Kerajaan Kian Besar tidak akan pernah bisa mengakui kekalahan, terutama pada hari dia dinobatkan sebagai raja. Ini bukan hanya masalah reputasi, tetapi juga melibatkan perkembangan Raja Fan di masa depan. Situasi saat ini King Fan ditempatkan adalah skenario yang paling canggung. Patu Abai Weng sangat memahaminya. Putra Mahkota dan Raja Ping juga tahu itu. Jika Yang Bufan tidak dapat menemukan seorang jenius untuk mewakilinya, Putra Mahkota dan Raja Ping pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk mengejeknya. Jika Yang Mulia bahkan tidak bisa berdiri di upacara pemberian raja, bagaimana dia bisa terus bertahan di ibu kota kekaisaran? Apa yang salah? Mungkinkah Raja Fan tidak berani? Atau tidak dapat menemukan kandidat yang cocok untuk itu? Apakah Anda ingin saya meminjamkan Anda beberapa orang jenius? Hal yang paling tidak saya kurangi di prefektur saya adalah para jenius, Putra Mahkota berbicara dengan sinis. Bukankah Putra Mahkota bertindak terlalu jauh dengan melakukan itu? Anda harus tahu bahwa Raja Fan bahkan tidak memiliki seorang pun jenius dengannya. Apakah kau tidak mencoba menamparkan wajah Raja Fan? Raja Ping berkata sambil tersenyum. Tentu saja, dia adalah pria yang halus, menggunakan kalimat untuk mengejek kedua musuhnya, mengejek Putra Mahkota karena mempersulit Raja Fan dan mengejek Raja Fan karena tidak memiliki kejeniusan di bawahnya. Inilah yang dianggap sebagian orang sebagai lawan paling menakutkan dari semuanya. Haha, karena Putra Mahkota sedang dalam suasana hati yang baik, bagaimana saya bisa menolak? Yang Bu Fan tertawa bahagia, ekspresi wajahnya tidak berubah sedikit pun sampai sekarang, masih tenang dan tenang, karena dia tidak takut pada mereka. Dia masih memiliki kartu truf, dan itu adalah Jiang Chen. Pak Tua Baiweng tidak bisa mengerti mengapa Raja Fan masih bisa tertawa dalam situasi ini. Mungkinkah dia benar-benar bisa menemukan seorang jenius untuk melawan pertandingan? Atau mungkinkah si jenius itu Jiang Chen? Ya, masih ada Jiang Chen di sini. Orang lain mungkin tidak mengerti kekuatan Jiang Chen, tetapi Pak Tua Baiweng telah menyaksikan Jiang Chen membunuh Futian sendiri. Yang Bu Fan memandang Jiang Chen dan menepuk pundaknya. Saudaraku, aku akan bergantung padamu kali ini. Yang Bu Fan mengangkat bahu, menunjukkan ekspresi ketidakpedulian. Jiang Chen tersenyum. Situasi saat ini sudah sangat jelas baginya. Jadi dia tidak akan menolaknya. Ditambah lagi, dia selalu bertugas setiap kali Yang Bu Fan membutuhkannya. Kamu benar-benar percaya padaku? Jiang Chen bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, masa depan kakak sekarang ada di tanganmu. Yang Bu Fan tersenyum cerah. Itu adalah kepercayaan, kepercayaan yang tak terbantahkan yang dia miliki pada Jiang Chen. Jiang Chen tahu bahwa Yang Bu Fan ingin dia bertarung tidak hanya demi Yang Bu Fan sendiri, tetapi juga agar dia menjadi terkenal. Seseorang tidak bisa tetap rendah hati jika seseorang ingin bertahan di ibu kota kekaisaran. Baik, Jiang Chen menganggup dan melangkah ke depan. Putra Mahkota, ini saudaraku, Jiang Chen. Dia juga jenius paling kuat yang saya miliki. Dia akan mewakiliku dalam pertempuran ini hari ini. Yang Bu Fan berbicara dengan suara yang jelas, mengakui kepada semua orang bahwa Jiang Chen adalah saudaranya, bukan pengikutnya. Ini sendiri menunjukkan ketulusan Yang Bu Fan dalam menganggap Jiang Chen sebagai saudara kandungnya. Faktanya, dia merasa lega membiarkan Jiang Chen melawan pertandingan. Bahkan jika dia memiliki banyak jenius yang lebih kuat bersamanya sekarang, dia masih akan memilih Jiang Chen untuk mewakilinya dalam pertandingan. Dia adalah orang yang benar-benar memahami Jiang Chen dibandingkan dengan Pat Tua Baiweng. Jiang Chen adalah individu yang sangat menakutkan dengan kekuatan tempur yang sangat mencengangkan. Penampilannya di Evil Abyss sudah cukup untuk menceritakan semuanya. Karena itu, Yang Bu Fan merasa paling yakin menempatkan masa depannya di tangan pemuda ini. Apa? Melihat Dewa Emas keluar, semua orang, termasuk Putra Mahkota dan Raja Ping, tidak bisa menahan untuk tidak berseru, lalu diikuti dengan tawa mengejek mereka. Semua orang di barisan berlawanan tertawa kecuali pemuda berpakaian hijau yang berdiri di samping Raja Ping. Orang yang telah mengungkapkan niat membunuhnya terhadap Jiang Chen. Bukankah ini lelucon, mengirimkan Golden Immortal ke dalam pertempuran. Apa yang dipikirkan Yang Bu Fan? Betapa lucunya, King Fan, Anda bisa memberitahu kami secara langsung jika Anda tidak memiliki pengikut. Mengapa Anda mengirim Golden Immortal kecil untuk mempermalukan kami? Betul sekali, King Fan, mengapa Anda tidak melihat kami semua? Kami semua berasal dari prefektur jenius. Yang terlemah di antara kita adalah Raja Abadi awal. Membiarkan Golden Immortal melawan kita adalah penghinaan bagi kita. Raja Fan, jangan memaksakan diri jika kamu tidak dapat menemukan seseorang. Kami bisa memahaminya. Anda hanya perlu menundukkan kepala dan mengaku kalah. Saya tidak berpikir Golden Immortal kecil ini bahkan cukup untuk sebuah tamparan. Ucapan sinis dan mencibir membanjiri pemandangan seperti air pasang. Menurut pandangan mereka, ini terlalu konyol. Siapakah dari mereka di tempat kejadian yang bukan Raja Abadi? Mereka bahkan tidak dapat menemukan Raja Abadi setengah langkah di barisan mereka. Jika mereka harus melawan Golden Immortal, mereka takut mereka akan langsung kehilangan semua minat mereka dalam bertarung. Semua orang di prefektur Raja Fan memiliki wajah yang tidak menyenangkan. Mereka tidak berdaya setelah dipermalukan seperti itu. Wajah-wajah menyebalkan itu. Mereka seharusnya bersenang-senang sekarang karena mereka akan menangis nanti. Patua Baiweng menegur dengan suara rendah. Baiweng, mungkinkah kamu juga memiliki kepercayaan tinggi pada Jiang Chen ini? Seorang kaisar abadi di sebelahnya bertanya. Sebenarnya, saya tidak terlalu tahu. Saya hanya tahu bahwa dia benar-benar telah membunuh Tuan Muda Futian, jawab Patua Baiweng. Fakta ini saja membuatnya percaya bahwa Jiang Chen pasti bisa mengejutkan mereka hari ini. Berbeda dengan yang lain, Patua Baiweng menunjukkan kepercayaan yang besar pada Jiang Chen. Masing-masing dari mereka tidak yakin akan hal ini, tetapi setidaknya, mereka memiliki seseorang untuk menghadapi pertempuran, yang lebih baik daripada tidak memiliki jenius untuk mewakili mereka, karena itu berarti membuat wajah prefektur Raja Fan menjadi sangat malu. Raja Fan, kuharap kau menganggap serius pertempuran ini, ini bukan lelucon. Bagaimana Anda bisa membiarkan Golden Immortal kecil yang lemah bertarung dalam pertempuran ini untuk Anda? Yang terlemah di antara pengikut saya adalah Raja Abadi Awal. Tamparannya dapat membuat kejeniusan Anda mati. Bukankah itu tidak menyenangkan jika kamu memikirkannya? Pangeran Mahkota berkata dengan kesal. Dari awal sampai sekarang, dia tidak pernah menatap Jiang Chen di matanya. Ini hanya masuk akal. Bagaimanapun, Jiang Chen hanyalah Golden Immortal. Bagaimana dia bisa menarik perhatian Putra Mahkota yang agung dan perkasa? Putra Mahkota, aku pasti menganggap serius pertempuran ini. Saya harap Anda akan melakukan hal yang sama. Ngomong-ngomong, saya harus memperingatkan Anda semua bahwa saudara laki-laki saya ini tidak memiliki temperamen yang baik. Serangannya tidak akan ringan. Anda sebaiknya tidak mengirimkan Raja Abadi, kalau-kalau saudara saya tidak bisa menahan diri dan mengiriminya tamparan kematian. Itu pasti akan membuat pemandangan itu jelek bagimu. Yang Bu Fan tersenyum. Itu tidak diragukan lagi penghinaan murni bagi Putra Mahkota. Namun ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Yang Bu Fan mengatakan ini demi Putra Mahkota. Jika mereka benar-benar mengirim Raja Abadi awal untuk melawan Jiang Chen, Jiang Chen tidak akan memiliki masalah untuk menghancurkan lawannya dengan satu jari. King Fan, dia hanyalah Golden Immortal kecil yang lemah. Saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan seperti itu. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap lunak padanya. Kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri. Ekspresi Putra Mahkota menjadi sedingin es. Dia tidak akan pernah menunjukkan seperempat pun kepada Raja Fan lagi. Dia datang ke sini hari ini untuk mempermalukan Raja Fan. Bahkan jika jenius Raja Abadi yang dia kirim secara tidak sengaja membunuh bocah ini dalam pertempuran, tidak ada yang bisa disalahkan. Bagaimanapun, pertempuran antara Raja Abadi dan Dewa Emas tidak terkendali. Setelah membunuh Jiang Chen, dia ingin melihat siapa lagi yang akan dikirim Raja Fan untuk bertarung. Hari ini hanyalah awal dari masalahnya. Siapa di antara kamu yang ingin bertarung? Putra Mahkota menoleh keselusin jenius dari prefekturnya dan berteriak. Para jenius itu bertukar pandangan satu sama lain, tidak menunjukkan minat pada pertempuran. Ini hanya menunjukkan bahwa mereka meremehkan Jiang Chen, merasa bahwa Jiang Chen tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan mereka. Yin Hong, kamu akan pergi dan bertarung, kata Putra Mahkota. Seorang pemuda berpakaian hitam keluar. Pemuda ini memiliki sikap yang luar biasa, dengan basis budidaya Raja Abadi awal. Jenius seperti itu biasa terjadi di prefektur jenius, tetapi fakta bahwa dia berada di alam Raja Abadi di usia yang begitu muda membuatnya bangga. Yang mulia, saya khawatir saya akan membunuhnya secara tidak sengaja, yang akan membuat Raja Fan kehilangan seluruh wajahnya. Yin Hong berkata dengan cemberut, menunjukkan iritasi dan kengganan yang ekstrim, merasa bahwa melawan Golden Immortal sedang merendahkan identitasnya sendiri. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Berkelahi dengan sekuat tenaga, jika kau bisa mengalahkan adikku ini sampai mati, maka aku akan menghapus gelarku sendiri. Raja Fan berkata, Apa, klaim Raja Fan telah menyebabkan keributan lain? Tidak ada yang akan berpikir bahwa Raja Fan akan memiliki kepercayaan seperti itu pada Jiang Chen, dan berjudi dengan gelarnya sendiri terlalu banyak taruhannya. Jangan gegabuh Raja Fan, ini bukan lelucon, Raja Ping memperingatkan. Raja Fan, maksudmu apa yang kamu katakan? Putra Mahkota menyipitkan matanya. Tentu saja, kata Raja Fan dengan serius. Baik, Yin Hong, jangan bersikap lunak padanya. Pukul dia sampai mati langsung. Putra Mahkota memberi perintah. Dia tidak akan pernah percaya bahwa Yin Hong bahkan tidak bisa menang melawan Golden Immortal kecil yang lemah. Tidak peduli seberapa berbakat dan surga menentang orang itu, seberapa kuat dia bisa. Bahkan Putra Mahkota sendiri hanya bisa melawan Raja Abadi Setengah Langkah ketika dia masih menjadi ahli abadi emas. Golden Immortal muda ini jelas bukan tandingan Raja Abadi Sejati, apalagi seorang jenius seperti Yin Hong. Kalau begitu, kamu juga tidak perlu bersikap sopan lagi, saudara. Yang Bufan berbicara dengan Jiang Chen. Dalam hal kekejaman, Putra Mahkota jelas bukan tandingan Yang Bufan yang telah melihat banyak kematian di Evil Abyss. Membunuh seseorang bukanlah masalah besar sama sekali. Hari ini, dia telah dinobatkan sebagai Raja dengan demikian, dia harus menjadi terkenal dan membangun prestis sesendiri. Dia akan mengambil trik apapun yang akan dilontarkan lawannya padanya. Karena Putra Mahkota ingin membunuh seseorang dari sisinya terlebih dahulu, dia tidak keberatan menggunakan darah seseorang untuk memberi penghormatan pada upacara pemberian Raja. Baik, Jiang Chen mengangguk. Apa yang paling tidak disukainya adalah ditahan. Baginya, pertempuran tidak boleh melibatkan kesopanan. Jadi, ayo kita mulai, kata Putra Mahkota. Dia melambai, mengeluarkan cahaya kemasan yang membentuk penghalang yang menutupi alun-alun kosong di depan. Area yang ditutupi oleh penghalang itu adalah medan perang. Tindakan seperti itu bagus, lagi pula, gelombang kejut dari pertempuran dengan Raja Abadi sangat mencengangkan. Jika tidak ada tindakan pengamanan, dia takut seluruh prefektur Raja Fan akan hancur menjadi puing-puing. Meskipun bukan masalah besar bagi Putra Mahkota untuk mengubah prefektur Raja Fan menjadi reruntuhan, dia tidak bisa mengabaikan aturan Ibu Kota Kekaisaran. Di Ibu Kota Kekaisaran, tidak ada pertempuran skala besar yang diizinkan. Penghancuran bangunan apapun di Ibu Kota adalah kejahatan. Dengan penghalang cahaya ini, dia tidak perlu khawatir energi pertempuran yang meluap-luap akan merusak bangunan. Ini adalah perisai cahaya dari puncak Kaisar Abadi awal. Tidak ada Raja Abadi yang bisa memecahkannya. Dia hampir yakin tentang ini. Dan pada saat yang sama, Yin Hong di sisi berlawanan juga melangkah maju dengan senyum mencibir. Jiang Chen, aku menyarankanmu untuk menyerah sekarang, lalu berlutut di depanku dan tundukkan kepalamu ke tanah. Dengan cara ini, Anda masih bisa menyelamatkan nyawa Anda yang kecil, kata Yin Hong. Dia sangat ingin melihat pemandangan Jiang Chen yang menyerah padanya dan bersujud di hadapannya. Orang harus tahu bahwa Jiang Chen mewakili Raja Fan. Jika Jiang Chen bersujud di hadapannya, itu berarti memberikan otoritas Raja Fan juga. Sejak saat itu, Raja Fan tidak akan bisa meletakkan pijakan di Ibu Kota Kekaisaran lagi. Kamu terlalu banyak berpikir. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Bah, saya tidak tahu bagaimana Golden Immortal yang lemah mendapatkan kepercayaan sebanyak ini. Merupakan penghinaan bagi saya untuk secara pribadi berperang dalam pertempuran ini. Aku telah memutuskan untuk menamparmu sampai mati, dan menyelamatkan diriku dari semua masalah, balas Yin Hong. Di matanya, Jiang Chen hanyalah seekor semut. Perbedaan antara mereka berdua terlalu besar. Mereka benar-benar berada di dua tingkat yang berbeda. Jika dia tidak bisa membunuh Golden Immortal ini dengan satu tamparan, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Kamu memiliki terlalu banyak omong kosong. Saya tidak ingin memanfaatkan Anda. Anda pergi dulu, kata Jiang Chen dengan jelas. Sikap mengejeknya benar-benar membuat marah Yin Hong. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaan kematianmu. Yin Hong marah, melepaskan semua momentum dari Raja Abadi awal. Cahaya kemasan memancar dari telapak tangannya. Tubuhnya melintas dan menerjang Jiang Chen. Jumlah kekuatan serangan telapak tangan yang menakutkan ini tidak diketahui. Jika seseorang dipukul oleh telapak tangan ini secara langsung, orang itu pasti akan mati. Semua jenius lainnya dari prefektur Putra Mahkota tersenyum tipis. Mereka mengetahui kekuatan Yin Hong dengan cukup baik. Mereka hampir bisa membayangkan adegan Jiang Chen ditampar dengan pasta daging. Tidak ada perbandingan sama sekali antara kedua kombatan ini. Tidak hanya para jenius dari Putra Mahkota yang memiliki ekspresi seperti itu, tetapi juga orang lain yang ada di tempat kejadian. Bahkan Raja Ping tidak bisa menahan nafas. Sama seperti Putra Mahkota, dia tidak akan pernah percaya bahwa seorang Dewa Emas yang terlambat akan dapat melawan ahli Raja Abadi. Mereka yang berada di sisi Raja Fan terlihat gugup, kecuali Raja Fan sendiri dan Patua Bai Weng yang tampak tenang. Big Yellow dan Wu Ningzu juga memiliki tampilan tenang yang sama. Mereka sudah mengetahui hasil dari pertempuran itu. Pertempuran seperti itu mirip dengan skenario pembunuhan instan, namun itu pasti bukan Yin Hong yang membunuh Jiang Chen. Momentum di medan perang sangat kuat. Namun demikian, Jiang Chen hanya berdiri di sana tanpa bergerak sampai telapak tangan Yin Hong mencapainya. Gerakannya sangat sederhana. Dia dengan lembut mengangkat telapak tangannya dan menghancurkannya bersama dengan kekosongan. Pa, saat kedua telapak tangan bertabrakan, pemandangan yang diharapkan tidak muncul. Jiang Chen tidak terbunuh oleh telapak tangan Yin Hong. Telapak tangan Yin Hong bahkan tidak mengguncang Jiang Chen. Kaca, di saat berikutnya, suara retak tulang terdengar. Semua orang ngeri, melihat telapak tangan Yin Hong ditekuk oleh telapak tangan Jiang Chen seperti lengan boneka. Di sekitar pergelangan tangannya, tulang putih mengerikan menjorok keluar dari kulit. Darah mengalir keluar dari luka. Itu terlihat sangat buas. Ark, meskipun Yin Hong adalah Raja Abadi yang kuat, dia masih tidak bisa menahan rasa sakit yang begitu hebat. Itu adalah rasa sakit yang masuk jauh ke dalam jiwanya. Dia merasa bahwa dia telah benar-benar kehilangan semua kekuatan tempurnya di tangan Jiang Chen. Jiang Chen terlihat acuh tak acuh. Dia sudah menemui terlalu banyak adegan seperti itu. Darah lawannya tidak bisa lagi berdampak padanya. Matanya sangat dingin, terlihat seperti dewa kematian. Yin Hong berjuang keras, tetapi masih tidak bisa melepaskan diri dari tangan Jiang Chen, seperti kelinci yang rapuh yang dikendalikan oleh predator, sama sekali tidak berdaya. Baru pada saat inilah Yin Hong menyadari betapa bodohnya dia. Dia seharusnya tidak pernah meremehkan pemuda ini. Dia percaya bahwa jika dia tidak meremehkan lawannya, bahkan jika dia kalah, hasilnya tidak akan seburuk ini. Faktanya, pikirannya hanya memanjakan diri sendiri. Dia tidak akan mengerti seberapa besar jarak antara dia dan Jiang Chen. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia masih akan menghadapi hasil yang sama. Jika Jiang Chen ingin membunuhnya, Jiang Chen hanya membutuhkan usaha seberat bulu. Sambil menggenggam tangan Yin Hong yang patah, dia mengangkat tangannya yang lain dan menamparkan wajah Yin Hong dengan kasar. Pa, suara yang jernih dan tajam bergema di seluruh alun-alun. Saat ini, wajah putra mahkota tampak seperti terbakar, karena tamparan pada Yin Hong ini tidak berbeda dengan tamparan di wajahnya. Engah, Yin Hong jatuh dengan keras ke tanah. Separuh dari wajahnya sudah dimutilasi dengan parah. Dia menggeliat di tanah dengan paksa, tetapi dia tidak menemukan kekuatan untuk berdiri. Tuhanku, bagaimana ini bisa terjadi? Tak terhitung dari mereka berseru. Apakah itu orang-orang dari prefektur Putra Mahkota, prefektur Raja Ping, para jenius lainnya atau prefektur Raja Fan, tidak ada dari mereka yang tidak ternganga di tempat itu dengan rasa tidak percaya. Bagi mereka, ini seperti mimpi, sama sekali tidak bisa dipercaya. Dari mana orang menyebalkan ini berasal? Basis budidayanya jelas hanya di alam golden immortal akhir. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Raja Abadi dengan begitu mudah? Abnormal. Ini terlalu abnormal. Bahkan Putra Mahkota dan Raja Ping tidak bisa melakukan ini pada level itu. Mungkinkah bakat pemuda ini lebih besar dari Putra Mahkota dan Raja Ping? Bagaimana Raja Fan mendapatkan sosok abnormal seperti itu? Ini terlalu mengejutkan. Golden Immortal yang terlambat baru saja mengalahkan Raja Abadi dengan sangat buruk sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bagaimana seseorang bisa mempercayainya tanpa melihatnya dengan matanya sendiri? Semua orang terkejut. Suara seruan terdengar di mana-mana. Jiang Chen ini terlalu kuat. Tidak heran Raja Fan ingin dia bertarung dan berjudi dengan gelarnya sendiri. Itu keyakinan yang nyata. Jiang Chen yang baik. Benar saja, dia tidak mengecewakan kami. Putra Mahkota bermaksud menggunakan tangan Yin Hong untuk menamparkan wajah Raja Fan, namun sebaliknya. Bagusnya, setiap ahli di prefektur Raja Fan mengungkapkan tampilan yang mengembirakan. Semua kekhawatiran di wajah mereka barusan hilang. Mereka mulai percaya bahwa Jiang Chen benar-benar telah membunuh Tuan Muda Futian. Raja Abadi Yin Hong awal itu bahkan tidak bisa dihitung sebagai kentut di depan Jiang Chen. Sepertinya satu kentut dari Jiang Chen bisa menghancurkannya sampai mati. Yang Bufan hanya berdiri di posisi aslinya dengan tangan di belakang punggungnya, dan memiliki senyuman yang tidak bisa diubah. Ini telah sesuai dengan harapannya. Di alun-alun, tubuh Yin Hong terus bergerak-gerak, mulutnya meratap tanpa henti. Bah, apakah kamu beraninya kebersikap sombong di depanku? Aku tidak membunuhmu karena kamu tidak memenuhi syarat untuk mati di tanganku. Jiang Chen mengejek Yin Hong dengan meniru apa yang dilakukan Yin Hong sebelumnya, dan meludai air liur di wajah Yin Hong. Yin Hong memutar matanya dan pingsan karena penghinaan yang ekstrim. Sebagai raja abadi yang bermartabat dan seorang jenius dari prefektur jenius, bagaimana bisa seseorang mengatakan bahwa dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mati di tangannya. Pingsan begitu cepat, hanya sampah. Jiang Chen memiliki wajah kebencian, menendang Yin Hong keluar dari penghalang cahaya. Yin Hong mendarat tepat di depan kaki Putra Mahkota. Rasa malu yang dirasakan Putra Mahkota karena tidak membunuh Yin Hong jauh lebih besar. Ini adalah penghinaan langsung, seperti ditampar di wajah. Bahkan jika Yin Hong masih hidup, dia akan segera menjadi orang yang lumpuh karena Putra Mahkota tidak akan membuat hidupnya lebih baik setelah ini. Sampah yang tidak berguna, Putra Mahkota berkata dengan marah, lalu orang lain dari belakang menarik Yin Hong dengan cepat, meninggalkan jenius yang berbohong ini di lantai terlalu memalukan. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Jiang Chen. Tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Kejutan yang dibawa Jiang Chen kepada mereka terlalu besar. Benar-benar orang menyebalkan yang kuat. Dia memang tidak normal. Jika seorang jenius tumbuh suatu hari nanti, masa depannya akan tak terukur. Raja Ping bergumam di dalam hatinya. Kecemburuannya pada yang bufan meningkat sekali lagi. Menurutnya, jika dia bisa mendapatkan seorang jenius di sisinya, itu hanya masalah waktu sebelum dia melambung ke puncak. Putra Mahkota, ini sudah membuktikan segalanya. Sepertinya aku mempertahankan gelarku sebagai Raja Fan. Yang bufan tertawa. Ini adalah waktunya untuk mengejek kembali musuhnya. Jadi dia secara alami tidak bisa melewatkannya karena dia bukan orang yang sangat baik dan pemaaf. Yang bufan sangat senang. Hal yang sama berlaku untuk Pak Tua Baiweng. Dia sangat senang karena dia telah menyelamatkan Jiang Chen setengah bulan yang lalu. Kalau tidak, tidak mungkin mereka bisa mengatasi insiden hari ini. Dia merasa bahwa satu Jiang Chen sama dengan selusin jenius Putra Mahkota. Di sisi Raja Ping, seorang pemuda dengan pakaian hijau menatap tajam ke arah Jiang Chen seolah-olah dia ingin menembus Jiang Chen dengan tatapan ini. Pemuda ini ingin melihat lebih dekat betapa menakutkan orang yang membunuh saudaranya itu. Setelah melihat pertempuran antara Jiang Chen dan Yin Hong, dia tidak lagi meremehkan yang dulu dia miliki terhadap Jiang Chen, namun tetap dia tidak benar-benar menempatkan kinerja Jiang Chen di dalam hatinya karena dia adalah Raja Abadi yang terlambat. Putra Mahkota, saya baru saja memperingatkan Anda bahwa Anda sebaiknya tidak mengirim Raja Abadi lebih awal, tetapi Anda menolak untuk mendengarkan saya. Itu sangat disayangkan. Jika bukan karena kakakku bersikap lunak, pria itu pasti sudah mati sekarang. Yang Bu Fan berbicara. Wajah Putra Mahkota jelek karena dia tidak bisa memikirkan jawaban yang bagus. Apa yang dikatakan Yang Bu Fan benar? Yang Bu Fan memang telah memperingatkannya, tetapi peringatan semacam itu hanya selangkah lagi dari sarkasme. Yang Mulia, izinkan saya untuk bertemu dengan Jiang Chen ini. Jika bukan karena Yin Hong yang lengah, dia tidak akan dikalahkan dengan begitu menyedihkan. Saya ingin melihat seberapa kuat Golden Immortal sebenarnya. Di sisi Crown Price, seorang pemuda berbaju hitam menonjol. Namanya adalah Ku Suang Ting, seorang ahli raja abadi tingkat menengah, jauh lebih kuat dari Yin Hong dan sebanding dengan Tuan Muda Futian. Baik, Suang Ting, pergi dan lawan dia. Tidak perlu menahan, kata Putra Mahkota. Dia, juga, ingin melihat seberapa mampu Jiang Chen ini sebenarnya. Alasan dia meminta Ku Suang Ting untuk tidak menahan diri adalah karena dia telah melihat potensi yang diajukan Jiang Chen. Meskipun benar bahwa Yin Hong telah meremehkan Jiang Chen di pertandingan sebelumnya, mengingat mata Putra Mahkota, dia tahu bahwa Yin Hong masih bukan tandingan Jiang Chen bahkan jika Yin Hong bertarung dengan sekuat tenaga, karena keduanya berada di dua tingkat yang sama sekali berbeda. Meremehkan hanya bisa menjadi alasan logis ketika kedua kombatan sama-sama cocok. Ketika kekuatan kedua kombatan sangat berbeda, itu tidak akan mengubah apapun bahkan jika kombatan yang lebih lemah berada dalam siaga tinggi. Jangan khawatir, Yang Mulia, saya akan menyingkirkan pria ini. Ku Suang Ting berkata, lalu melangkah maju, memasuki penghalang cahaya. Yang Mulia, cara bertarung ini tidak adil bagi Jiang Chen, kata Patua Baiweng. Dia adalah orang yang berhati lurus. Dia akan selalu menyuarakan apa yang dia pikirkan setiap kali dia merasa tidak nyaman dengan sesuatu. Sisi Putra Mahkota masih memiliki selusin jenius lagi. Itu sama di sisi Raja Ping. Pada tingkat ini, itu akan membuat Jiang Chen lelah bahkan jika Jiang Chen memiliki tiga kepala dan tiga lengan. Patua Baiweng, apa yang kamu katakan agak tidak benar. Putra Mahkota tidak menyebutkan bahwa Anda harus menggunakan Jiang Chen untuk pertempuran. Jika Anda dapat menemukan jenius lain, itu akan baik-baik saja, kata Raja Yun. Dalam keadaan normal, dia jarang berbicara di depan Putra Mahkota dan Raja Ping. Meskipun juga seorang yang mulia, dia tahu bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan keduanya, tetapi baru-baru ini, Raja Yun sangat dekat dengan Putra Mahkota, seolah-olah dia mencoba mengjilat dirinya sendiri dengan Putra Mahkota. Itulah mengapa dia berbicara untuk Putra Mahkota. Kata-kata Raja Yun telah membatalkan apa yang dikatakan Patua Baiweng. Meskipun ini adalah komentar yang tidak tahu malu, Patua Baiweng masih tidak dapat menemukan alasan untuk membalasnya, karena apa yang dikatakan Raja Yun benar dan masuk akal. Tidak ada yang menyebutkan bahwa itu pasti Jiang Chen yang akan berperang. Sayangnya, tidak ada jenius lain yang dapat ditemukan dari prefektur Raja Fan, dan Raja Fan tidak diizinkan untuk bertempur. Karena itu, hanya Jiang Chen yang bisa melakukan itu. Tidak masalah, bisakah saudara Jiang masih menanganinya? Yang Bu Fan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada orang luar yang bisa memahami kepercayaannya pada Jiang Chen, karena tidak ada dari mereka yang menyaksikan cara Jiang Chen. Yang Bu Fan tidak membutuhkan banyak orang jenius. Selama Jiang Chen bisa berurusan dengan semua jenius dari Putra Mahkota dan Raja Ping, satu Jiang Chen sudah cukup. Di dalam perisai cahaya, Jiang Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Kusuang Ting tanpa emosi. Saat ini, tubuh Kusuang Ting memancarkan cahaya kemasan dengan momentum yang sangat kuat. Orang ini memiliki momentum yang kuat. Jika aku tidak menggunakan transformasi nagaku, kurasa aku tidak bisa melawannya. Jiang Chen diam-diam ragu-ragu. Meskipun Kusuang Ting memiliki basis kultivasi yang sama dengan Tuan Muda Futian, Kusuang Ting bukanlah lawan dengan level yang sama. Setengah bulan yang lalu, fakta bahwa Jiang Chen mampu membunuh Futian bahkan tanpa menggunakan wujud naganya adalah karena semua teknik Futian telah sepenuhnya ditahan oleh Jiang Chen. Selama pertempuran, Futian tidak dapat mengerahkan bahkan setengah dari kekuatan tempurnya. Itu menjelaskan mengapa Jiang Chen bisa memenangkan pertandingan dengan begitu mudah. Jika lawannya adalah Kusuang Ting, segalanya akan berbeda. Kusuang Ting mempraktikkan teknik kultivasi yang paling murni, yang membuatnya sulit untuk ditekan. Mengingat kekuatan Jiang Chen saat ini, bahkan tanpa menggunakan bentuk naganya, dia cukup kuat untuk melawan ahli raja abadi menengah biasa, namun itu tidak berlaku untuk ahli jenius. Tentu saja, Jiang Chen ingin mencoba kekuatan tempurnya untuk melihat sejauh mana kekuatannya saat ini. Jiang Chen, kamu duluan. Kusuang Ting berkata dengan jijik dengan ekspresi bangga di wajahnya. Sangat baik, Jiang Chen mengangguk. Dia tidak akan bersikap sopan dengan lawannya. Dengan sekejap, dia berubah menjadi badai tak berbentuk, menerjang Kusuang Ting. Dia mencakar ke depan dengan telapak tangannya, merobek kekosongan di depan sebelum cakar naga besar berwarna merah darah menekan di atas kepala. Dia cepat, Kusuang Ting tercengang. Dia tidak pernah menyangka Jiang Chen secepat ini. Segera, dia menarik sikap meremehkannya terhadap Jiang Chen. Dia tidak bodoh. Dia bisa mengetahui kekuatan lawannya dari serangan lawan. Hanya berdasarkan kecepatan Jiang Chen, dia tahu bahwa pria ini bukanlah lawan yang sederhana. Meskipun basis kultifasinya kuat, dia tidak bisa bersantai dan lengah. Hong Long. Kusuang Ting juga sangat cepat. Dia mengirimkan pukulan super kasar untuk menemui True Dragon Palem, menciptakan percikan di udara, menyebabkan kekosongan pecah inci demi inci. Deng, deng, deng. Di bawah benturan keras seperti itu, Jiang Chen merasakan serangan balik yang kuat. Dia terhuyung tiga langkah mundur sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Dia memandang Kusuang Ting, yang masih berdiri di tanah, tidak bergerak. Tampaknya Kusuang Ting lebih unggul dalam putaran ini. Namun Kusuang Ting sepertinya tidak senang dengan hal itu. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Jenius mengerikan macam apa anak ini? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Kusuang Ting mengerutkan kening. Dia telah berada di atas angin secara alami, namun hanya dia sendiri yang tahu seberapa kuat serangannya itu. Dalam sudut pandangnya, serangan itu seharusnya telah melukai Jiang Chen dengan parah. Tetapi sebaliknya, itu hanya berhasil membuat lawannya mundur beberapa langkah. Ditambah, Jiang Chen sepertinya tidak terluka sama sekali. 1445. Tidak bagus, sepertinya Brother Jiang bukan tandingan Kusuang Ting. Semua orang di sisi Raja Fan mengerutkan alis mereka. Semua orang di tempat kejadian adalah kultifator abadi. Mereka tahu situasinya dengan sangat baik. Mereka mulai khawatir saat melihat Jiang Chen kalah, tetapi mereka kemudian menyadari bahwa ini hanya logis. Bagaimanapun, Jiang Chen hanyalah seorang golden immortal yang terlambat. Itu sudah cukup mengejutkan ketika dia bisa mengalahkan Raja Abadi awal. Itu normal bahwa dia tidak bisa menandingi Raja Abadi perantara. Pada dasarnya, mereka tidak terlalu percaya diri pada pertempuran melawan Kusuang Ting ini. Orang-orang di seberang menghela nafas lega. Meskipun penampilan Jiang Chen mengejutkan mereka semua, Kusuang Ting masih berhasil menekannya. Jika tidak, mereka takut tidak akan bisa menerimanya. Bagaimanapun, adegan golden immortal mengalahkan Raja Abadi menengah terlalu tidak bisa diterima. Jiang Chen, saya harus mengakui bahwa Anda sangat kuat. Saya belum pernah melihat golden immortal mencapai tingkat yang begitu kuat. Sayangnya, basis kultifasi Anda masih terlalu lemah. Anda bukan tandingan saya, kata Kusuang Ting. Omong kosong apa ini? Silakan dan serang. Jiang Chen menunjukkan ekspresi tidak sabar. Dia membenci mereka yang paling suka berbicara omong kosong di tengah pertarungan, karena omong kosong itu sama sekali tidak sehat di telinganya. Huh, karena Anda sedang mendekati kematian, saya kemudian akan memenuhi keinginan Anda. Itu hanyalah serangan acakku barusan. Pukulan ini pasti akan menjadi akhirmu. Kusuang Ting mendengus dengan dingin. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dia ingin menyingkirkan Jiang Chen dalam waktu secepat mungkin, dan membantu Putra Mahkota mendapatkan kembali wajahnya. Dan jika itu terjadi, mood Putra Mahkota akan kembali normal dan dia pasti akan menghadiahinya. Tinju cahaya bintang. Kusuang Ting menggambar busur muskil yang memancarkan sinar biru bintang. Kemudian, kepalan besar mulai mengembun. Dalam sekejap, seluruh medan perang dipenuhi dengan gambar tinjunya. Starlight Fist adalah teknik bertarung yang sangat kuat. Fakta bahwa Kusuang Ting menggunakannya menunjukkan tekadnya untuk menghukum mati Jiang Chen. Melihat teknik Kusuang Ting yang begitu kuat, orang-orang di sisi Raja Fan menjadi lebih khawatir. Tidak mungkin mereka tidak akan seperti itu. Bagaimanapun, pukulan ini lebih kuat daripada Yin Hong. Ada terlalu banyak perbedaan antara kedua serangan ini. Keluarlah, Golden Dragon Sail. Mata Jiang Chen berbinar, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan di hadapan Starlight Fist yang kuat, dan segera, dia menyerang tiga naga emas. Segel naga emas adalah yang paling kuat di antara lima segel naga tempur elemen. Mengaum, tiga naga emas yang seperti kehidupan mengeluarkan angin kencang dan bertabrakan dengan tinju cahaya bintang Kusuang Ting. Hong Long. Bumi berguncang dan gunung-gunung bergetar. Guncangannya sangat besar. Bahkan tanah di luar penghalang cahaya bergetar sedikit. Retakan muncul terus-menerus di kehampaan. Percikan api yang sangat besar tercipta, hampir menyatu membentuk lautan api. Starlight Fist terus diserang. Sangat cepat, momentum yang sangat kuat dari Raja Abadi telah menenggelamkan tiga naga emas, sementara tinju cahaya bintang bertabrakan dengan naga sejati tanpa henti. Tabrakan seperti itu berlanjut selama dua menit sebelum berhenti. Ketika semua gelombang energi hilang, Jiang Chen sudah berada di dekat tepi penghalang cahaya, hampir dipaksa keluar dari penghalang cahaya. Lawannya, tidak tahu dari mana datangnya bakat mengerikan ini. Meskipun Ku Suang Ting menggunakan tinju cahaya bintangnya, dia masih tidak bisa melenyapkan Jiang Chen. Juga, Jiang Chen sepertinya tidak terluka sama sekali. Ini luar biasa. Itu benar. Bajingan ini terlalu abnormal. Tidak ada kejeniusan seperti itu yang pernah muncul di prefektur jenius kekaisaran kita. Jika Tuan Prefektur melihat anak ini, saya khawatir dia akan segera menjadikan Jiang Chen murid pribadinya. Aku tidak tahu dari mana Raja Fan mendapatkan harta karun ini. Saat Jiang Chen dewasa, dia akan menjadi sangat berguna bagi Raja Fan suatu hari nanti. Sayangnya, kinerja yang sangat bagus bukanlah hal yang baik. Putra Mahkota dan Raja Ping pasti tidak akan membiarkannya pergi. Dengan pria seperti ini di sisi Raja Fan, Putra Mahkota dan Raja Ping tidak akan pernah memiliki kedamaian mereka. Titik. Tidak ada yang tidak terkejut. Meskipun Jiang Chen tidak berada di atas angin dalam pertukaran tadi, tidak ada yang membuat komentar sarkastik tentang dia. Bahkan jika dia dikalahkan, siapa lagi di tempat kejadian yang bisa melakukan apa yang dia lakukan. Mereka semua tahu bahwa sangat tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi seperti Jiang Chen. Oleh karena itu, mereka tidak punya hak untuk mencemoh Jiang Chen. Suang Ting, jangan menahan diri. Cepat selesaikan, kata Putra Mahkota dengan tidak sabar. Jelas, dia tidak terlalu puas bahwa pertempuran itu telah berlangsung lama. Dia berharap Ku Suang Ting akan dapat mengakhiri hidup Jiang Chen dalam hitungan detik. Saudaraku, jangan menahan diri juga. Putra Mahkota sangat menyukai pertempuran cepat. Yang Bu Fan mengingatkan, kata ini telah menyegarkan semangat orang-orang di pihak Raja Fan. Sepertinya Jiang Chen masih memiliki kartu truf yang sangat kuat yang belum ditampilkan. Mereka sekarang memiliki harapan lagi, meskipun mereka telah kehilangannya beberapa saat yang lalu. Baik, Ku Suang Ting dan Jiang Chen menjawab secara bersamaan. Jawab Raja Fan. Jiang Chen, mungkinkah kamu masih memiliki beberapa kartu truf? Anda hanyalah golden immortal yang lemah. Bahkan jika Anda punya, seberapa kuat itu? Kartu truf saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda tanggung, kata Ku Suang Ting. Apakah begitu? Sudut mulut Jiang Chen menunjukkan sedikit senyum dingin. Qi yang kuat keluar dari tubuhnya secara tiba-tiba, seperti gelombang pasang, menyebar di kehampaan, dan segera, dia mengeluarkan raungan naga. Kemudian, energi yang menakutkan meledak seperti gunung berapi. Di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Jiang Chen berubah menjadi setengah manusia setengah naga dalam sepersekian detik. Apa? Setelah melihat ini, semua orang, termasuk Ku Suang Ting, berseru sekali lagi. Mereka semua sangat sadar bahwa kekuatan tempur Jiang Chen telah berlipat ganda setidaknya sepuluh kali lipat setelah transformasi, yang tidak terbayangkan. Teknik macam apa itu? Sebuah teknik transformasi. Peningkatan kekuatan sepuluh kali lipat. Bagaimana bisa ada teknik yang begitu mengerikan di surga dan bumi? Kekuatan tempur sepuluh kali lipat bahkan teknik tabu dalam legenda tidak dapat mencapai sejauh itu dan hanya dapat meningkatkan kekuatan seseorang sebanyak dua sampai tiga kali lipat, dan itu sudah cukup menakutkan. Sepuluh kali lipat terlalu tak terbayangkan. Sialan, dari mana orang ini berasal? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Titik. Semua orang kaget. Tampaknya pemenang akan segera ditentukan. Fakta bahwa peningkatan sepuluh kali lipat kekuatan tempur Jiang Chen telah memberikan tekanan yang luar biasa pada Ku Suang Ting. Sepertinya seseorang sudah bisa memprediksi hasil dari pertempuran ini. Ekspresi wajah putra mahkota berubah sangat tidak menyenangkan. Pertarungan yang seharusnya tidak menegangkan itu dibalik seketika. Dia telah memberitahu Ku Suang Ting untuk tidak menahan apapun, yang terdengar benar-benar seperti menamparkan wajahnya sendiri. Bagaimana mungkin putra mahkota tidak melihat itu mengingat kondisi Jiang Chen, bahkan jika Ku Suang Ting mengerahkan semua kekuatannya, dia tetap bukan lawan Jiang Chen. Pada saat ini, orang yang benar-benar linglung adalah Ku Suang Ting sendiri. Dorongan untuk batuk darah diaduk dalam dirinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dikalahkan oleh Golden Immortal kecil yang lemah suatu hari nanti. Yang sangat membuatnya bingung adalah bagaimana bisa seorang dewa emas memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Ada banyak jenius di Kekaisaran Kian Besar dan dia telah melihat banyak ahli yang luar biasa, tetapi tidak satupun dari mereka yang se-abnormal Jiang Chen. Ini adalah pertama kalinya dia melihat surga yang menantang kejeniusan. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak akan pernah bisa melepaskan pertandingan karena itu mirip dengan menamparkan wajah putra mahkota di depan umum. Setelah itu, putra mahkota tidak akan pernah memaafkannya. Kong, dengan jentikan lengannya, pedang yang sangat mematikan muncul di tangannya. Kekuatan pedang itu luar biasa. Itu memancarkan Key of King. Siapapun tahu bahwa itu adalah senjata abadi tingkat raja, senjata yang tak ternilai harganya. Ditambah, ini adalah senjata jenius dari prefektur jenius. Itu pasti senjata yang tidak biasa. Kusuang Ting tidak berniat untuk menampilkan senjata tempurnya karena dia masih memiliki sarana yang ampuh, tetapi setelah Jiang Chen berubah menjadi bentuk naganya, celah di antara mereka menjadi berbeda. Bahkan dengan senjata abadi, itu tidak akan membantunya mempertahankan keunggulan dalam pertempuran. Jiang Chen, ayo. Jadi bagaimana jika Anda memiliki teknik transformasi? Saya tidak percaya bahwa Anda dapat mempertahankan keterampilan itu untuk waktu yang lama. Dan, bahkan jika Anda kuat, Anda hanyalah golden immortal yang lemah. Saya tidak percaya bahwa golden immortal akan cukup kuat untuk melawan raja abadi perantara. Kusuang Ting berteriak keras. Faktanya, dia hanya mengatakan ini untuk membangkitkan semangatnya sendiri. Sebagai raja abadi perantara, dia bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak memahami situasi di depan? Kamu terlalu banyak bicara. Datang dan serang sekarang. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Dorongan kekuatan dari bentuk naganya telah meningkatkan kekuatan tempurnya satu tingkat. Dengan kata lain, setelah berubah, kekuatan tempurnya ditingkatkan menjadi kekuatan tempur dari ranah raja abadi setengah langkah. Juga untuk Jiang Chen, membunuh lawan yang dua tingkat lebih tinggi ketika dia dalam bentuk naganya benar-benar mudah, bahkan jika lawannya adalah seorang jenius. Melolong, Kusuang Ting mulai bergerak. Pedang itu terangkat tinggi, dan mengeluarkan jeritan pedang yang meraung ke langit. Kekuatan senjata abadi tingkat raja benar-benar dilepaskan. Kusuang Ting menggunakan teknik pedang yang sangat kuat yang sepenuhnya mengintegrasikan qinya dengan pedang, mendorong kekuatannya dalam jumlah besar. Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi menganggupkan kepalanya secara rahasia. Kusuang Ting ini memang jenius. Jika Kusuang Ting adalah raja abadi, Jiang Chen tidak akan menjadi lawannya bahkan dengan bentuk naganya. Sayangnya, Kusuang Ting hanyalah raja abadi perantara. Dia bukan tandingan Jiang Chen tidak peduli seberapa kuat teknik pedangnya. Di bawah kendalinya, pedang berubah menjadi cahaya yang mengalir dan menebas ke arah Jiang Chen. Itu sangat cepat. Itu langsung menciptakan celah di kehampaan. Jiang Chen menerjang. Tidak peduli seberapa sengit dan cepat serangan Kusuang Ting, itu seperti dalam gerakan lambat, karena kecepatan Jiang Chen bahkan lebih cepat. Dia mencakar ke depan dengan telapak tangannya, menyerang True Dragon Palem. Telapak tangan besar yang tak tertandingi itu bertindak seperti sangkar, menggenggam Kusuang Ting dalam satu genggaman. Meskipun pedang itu tidak bisa dihancurkan, itu hanya bisa menghasilkan jejak percikan saat menebas cakar naga berwarna merah darah. Kusuang Ting terkejut. Dia bermaksud untuk terus menebas dan meretas, tetapi ngeri mengetahui bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menjaga pedangnya agar tidak terlepas dari cengkramannya. Bawa ke sini. Jiang Chen menarik, pedang terlepas dari tangan lawannya dan jatuh ke tangannya. Berengsek. Kembalikan pedangku. Mata Kusuang Ting memerah. Bisa menerimanya. Segera, dia mengamuk dan menerjang Jiang Chen. Huh. Jiang Chen mendengus dingin, dan menebas Kusuang Ting dengan pedang lawannya. Kecepatannya berkali-kali lipat lebih besar dari Kusuang Ting. Cila, pedang panjang ditebas di lengan Kusuang Ting, itu memotong luka yang begitu dalam hingga tulang di lengannya terlihat. Darah mengalir keluar darinya. Rasa sakit yang merobek membuat Kusuang Ting kembali ke dunia nyata. Dia menghentikan dirinya sendiri dan menemukan pedang di depan gelabelannya. Itu hanya satu inci dari memasuki kepalanya. Dahi Kusuang Ting dipenuhi keringat dingin. Dia menatap lengannya yang terluka. Mengingat penglihatannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Jiang Chen telah menunjukkan belas kasihan padanya. Kalau tidak, tebasan itu sama sekali tidak akan meninggalkan luka di lengannya. Dia takut lengannya akan hilang selamanya. Tidak, harus dikatakan bahwa pedang itu bisa menebas dari atas tubuhnya, memotongnya menjadi dua, membunuhnya seketika. Mengapa Anda menunjukkan belas kasihan kepada saya? Kusuang Ting bertanya dengan nada bingung. Dia ingin membunuh Jiang Chen, tetapi lawannya tidak membunuhnya. Ini membuatnya bingung, karena Jiang Chen sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baik hati. Membunuhmu itu mudah, tapi kamu adalah seorang jenius dari prefektur jenius. Aku akan membiarkanmu hidup kali ini, kata Jiang Chen acuh tak acuh. Dia melakukannya demi Yang Bufan. Meskipun membunuh Kusuang Ting sangat sederhana, Kusuang Ting masih merupakan seorang jenius dari prefektur jenius. Jika orang mengetahui bahwa Yang Bufan telah membunuh seseorang pada hari upacara pemberian raja, itu hanya akan menunjukkan bahwa Yang Bufan terlalu kejam. Dengan memberi Kusuang Ting kesempatan untuk hidup, itu memberi Yang Bufan reputasi sebagai raja yang pemaaf. Terima kasih banyak. Mulut Kusuang Ting menampakkan senyum masam, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berbalik ke arah penghalang cahaya. Pada saat ini, tidak peduli betapa segannya dia, tidak ada yang bisa dia katakan, karena lawannya baru saja memberinya kesempatan untuk hidup. Adapun Putra Mahkota, Kusuang Ting tidak berpikir bahwa Putra Mahkota akan menghukumnya. Bagaimanapun, dia tidak mengakui kekalahan dan telah melakukan yang terbaik. Aku tidak menyukai pedangmu. Jiang Chen melemparkan pedang itu dengan santai kembali ke Kusuang Ting. Pedang tempur ini tidak pada level yang sama dengan Pedang Suci Langitnya. Jadi Jiang Chen secara alami tidak membutuhkannya. Dia mungkin juga mengembalikannya ke Kusuang Ting. Adapun kebaikan hari ini, bahkan jika Kusuang Ting tidak mengatakannya, dia tidak akan pernah melupakan ini di dalam hatinya. Mungkin, Jiang Chen bisa menggunakan ini untuk keuntungannya di masa depan. Bagaimanapun, Yang Bu Fan dan Putra Mahkota adalah musuh. Akan lebih baik jika dia bisa menanam benihnya di pasukan musuh. Bahkan jika Kusuang Ting sangat setia kepada Putra Mahkota, tidak membunuh Raja Abadi tidak membuat Jiang Chen menderita kerugian atau bahaya. Kusuang Ting kembali ke barisannya dengan wajah abu-abu. Putra Mahkota tidak menyalahkannya. Yang lain juga tidak mengejeknya. Bagaimanapun, mereka telah melihat pertempuran itu dengan jelas. Kekalahan Kusuang Ting bukanlah salahnya. Raja Abadi Perantara manapun yang berada di medan perang itu akan menerima hasil yang sama. Ini adalah fakta yang hampir pasti. Haha, bagus. Saudara Jiang terlalu kuat. Betul sekali. Saudara Jiang hanyalah golden immortal. Bahkan Raja Abadi Perantara tidak cocok untuknya. Tanpa melihat pertempuran dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan mempercayainya? Ditambah lagi, jika bukan karena Saudara Jiang menunjukkan belas kasihan, aku khawatir si jenius Putra Mahkota itu sudah mati sekarang. Saudara Jiang benar-benar baik dan benar. Dia sangat kuat. Saya belum pernah melihat orang yang begitu kuat. Dia yang mereka sebut jenius sejati. Titik-titik. Suara-suara mengembirakan dari sisi Raja Fan memenuhi udara. Patua Baiweng adalah yang paling senang. Dia terus mengganti tangannya sambil membelai janggutnya. Pada saat ini, semua orang merasa Yang Bu Fan telah membuat pilihan paling bijak dengan mengundang Jiang Chen ke prefektur. Jika bukan karena Jiang Chen, Raja Fan tidak akan bisa menangani adegan hari ini dan akan menjadi bahan tertawaan semua. Haha, Putra Mahkota, saya sudah memenangkan dua putaran. Apakah kamu masih ingin bertarung? Yang Bu Fan tertawa senang. Sepertinya Raja Fan masih ingin bertarung. Kalau begitu, saya tentu ingin bertarung. Saya ingin melihat seberapa kuat sebenarnya Jiang Chen ini, jawab Putra Mahkota dengan dingin. Hari ini, dia seharusnya mempermalukan Yang Bu Fan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan malu setelah kalah dalam dua putaran pertempuran. Jika ini terus berlanjut, dia tidak tahu kemana harus meletakkan wajahnya lagi. Saudaraku, masih bisakah kamu bertempur? Yang Bu Fan memandang Jiang Chen dan bertanya dengan wajah serius. Secara alami, saya akan berjuang sampai akhir. Jiang Chen mengangkat bahu dengan santai. Dia tahu apa arti pertempuran hari ini dengan Yang Bu Fan. Pertempuran hari ini ditakdirkan untuk menjadi tidak bisa direduksi, dan Jiang Chen tidak memiliki niat untuk mundur. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa membela Putra Mahkota dan Raja Ping bukanlah satu-satunya hal, itu juga untuk membantu Yang Bu Fan membangun gengsi dan ketenarannya, yang merupakan yang paling penting dari semuanya. Yang Mulia, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sisi Raja Ping. Kemudian, seorang pria berpakaian hijau berjalan. Dia mengepalkan tinjunya pada Putra Mahkota. Yang Mulia, biarkan saya bertarung dalam pertempuran ketiga ini. Jiang Chen telah membunuh saudaraku, Futian, belum lama ini, aku berseteru dengan pria ini. Saya berharap Putra Mahkota dapat memberi saya kesempatan ini. Pria yang berbicara bukanlah orang asing, tapi kakak laki-laki dari Futian, Fu Wei. Dia datang bersama Raja Ping, tetapi belum mendapat kesempatan untuk bertarung. Melihat Putra Mahkota di ambang kemarahan, dia harus mengambil kesempatan, jika tidak, Jiang Chen pasti akan mati di tangan orang lain. Dalam hal ini, akan terlalu mudah bagi Jiang Chen. Begitu Fu Wei berbicara, keributan terjadi. Seseorang dari pihak Putra Mahkota menegur, berkata, Mengapa kamu tidak mengatakan sebelumnya bahwa anak ini memiliki kekuatan untuk membunuh Futian? Insiden ini tidak akan terjadi jika Anda memberitahu kami sebelumnya, dan Putra Mahkota tidak akan dipermalukan. Putra Mahkota sendiri hampir batuk darah. Dia memelototi Fu Wei dengan mata marah. Apakah orang menyebalkan ini datang ke sini hanya untuk membuatnya marah? Dia, Fu Wei, tahu bahwa lawannya memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Abadi, tetapi dia telah menunggu sampai sekarang untuk mengatakannya. Jika dia memberitahu mereka sebelumnya, apakah Putra Mahkota akan kehilangan wajahnya dua kali? Fu Wei diam-diam memarahi dirinya sendiri. Ekspresi Putra Mahkota sudah bisa mengatakan bahwa dia telah mengucapkan kata yang salah. Dia benar-benar ingin menamparkan mulutnya dengan cukup keras, tapi tidak mungkin dia bisa menarik kembali apa yang dia katakan. Putra Mahkota, kamu sudah bertarung selama dua ronde. Sekarang giliranku untuk bertarung. Jika tidak, Raja Fan akan mengejek bahwa prefektur saya tidak memiliki orang jenius. Melihat skenario yang canggung, Raja Ping berdiri dan berbicara. Faktanya, dia perlu menonjol saat ini karena kata-kata Fu Wei telah membuat marah Putra Mahkota. Mengingat perilaku Putra Mahkota, dia takut Putra Mahkota tidak akan pernah memberikan wajah Fu Wei, karena Fu Wei hanyalah seorang jenius dari Sekte Garis Ilahi. Orang harus tahu bahwa hanya Putra Suci Sekte Garis Ilahi yang cukup mampu untuk menghadapi Putra Mahkota. Fu Wei, pergi sekarang. Kau harus membunuh bocah itu dan membantu Putra Mahkota melampiaskan amarahnya. Raja Ping tidak memberi waktu kepada Putra Mahkota untuk bereaksi, dan memerintahkan Fu Wei ke medan perang. Selama Fu Wei melewati penghalang cahaya, Putra Mahkota tidak akan bisa mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, pertempuran hari ini adalah pertempuran para jenius. Itu bukan masalah Putra Mahkota saja. Siapapun bisa mengirimkan kejeniusan mereka ke dalam pertempuran. Jika Putra Mahkota bisa, Raja Ping bisa melakukannya secara alami. Yakinlah, Putra Mahkota, aku pasti akan membunuhnya dan membantumu mengungkapkan amarahmu. Setelah dia selesai berbicara, Fu Wei melompat ke medan perang dengan tenang. Setelah melihat ini, mata Putra Mahkota tampak menyala-nyala. Dia menolek Raja Ping dengan ekspresi sangat marah sehingga dia ingin melahap seseorang. Raja Ping tahu bagaimana memanfaatkan situasi ini. Sekarang kekuatan Jiang Chen telah terungkap sepenuhnya, ada yang tahu bahwa mengirim jenius Raja Abadi sudah cukup untuk menghilangkan Jiang Chen. Itulah mengapa Raja Ping mengirim Fu Wei saat ini. Saat Jiang Chen terbunuh, Raja Ping akan mendapatkan semua pujian sementara Putra Mahkota tidak akan mendapatkan apa-apa selain rasa malu. Namun demikian, Putra Mahkota tidak bisa banyak bicara tentang itu. Dia melihat ke arah medan perang di depan dan merasakan dorongan untuk berharap Jiang Chen akan memenangkan pertandingan. Tentu saja, dia tahu bahwa ini tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat Jiang Chen, tidak mungkin baginya untuk melawan Raja Abadi. Jiang Chen ini pasti akan mati kali ini. Saat ini, banyak orang yang berpendapat sama. Bagaimanapun, Jiang Chen telah membunuh Futian, menciptakan skor dengan Fu Wei. Fu Wei adalah seorang jenius langka dari sekte garis ilahi. Sekarang dia diberi kesempatan untuk bertarung, tujuannya adalah untuk mengambil nyawa Jiang Chen. Tidak diragukan lagi, dia tidak akan pernah berbelas kasihan. Putra Mahkota mengangguk. Meskipun dia merasa tertekan di dalam hatinya, dia tidak dapat menyangkal bahwa Fu Wei adalah kandidat terbaik dari semuanya. Bagaimanapun, Fu Wei memiliki skor yang dalam dengan Jiang Chen, itu berarti dia akan brutal. Selain itu, bahkan jika Putra Mahkota mengirim Raja Abadi untuk menyingkirkan Jiang Chen, dia tidak akan bisa mendapatkan kehormatan apapun, karena dia sudah kalah dalam dua pertandingan. Fakta bahwa dia membutuhkan Raja Abadi untuk membunuh Dewa Emas yang terlambat bukanlah berita yang terhormat. Ini karena orang-orang di sini bukan orang bodoh. Siapapun akan dapat memahami alasan di baliknya. Jika itu adalah pertempuran tingkat yang sama, tidak akan ada seorang pun di seluruh kekaisaran kian besar yang bisa menjadi lawan Jiang Chen. Ini kemudian akan membuat Jiang Chen jenius sejati. Jiang Chen memandang Fu Wei. Dia akhirnya mengerti mengapa pria ini melepaskan begitu banyak niat membunuh ke arahnya. Ternyata pria ini adalah kakak laki-laki dari Futian. Sepertinya kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk membunuhku. Jiang Chen hanya tersenyum, dia tidak terganggu sedikitpun dalam menghadapi lawan yang kuat ini. Masalahnya langsung saja. Setelah dibawa ke prefektur Raja Fan oleh Patua Bei Weng, Fu Wei tidak akan bisa datang ke sini untuk membalas dendam tidak peduli betapa dia membenci Jiang Chen. Tapi karena hari ini adalah upacara pemberian raja, Fu Wei secara alami akan menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkannya. Itu menjelaskan mengapa Fu Wei ikut dengan Raja Ping. Senang sekali kau tahu, apa menurutmu masalah membunuh saudaraku akan berakhir begitu saja. Hari ini, saya akan menggunakan hidup Anda untuk menghormati semangat saudara saya. Fu Wei mengertakkan gigi dan berkata, meskipun dia dan saudaranya adalah murid dari sekte yang berbeda, hubungan mereka sangat erat. Selain itu, mereka berdua adalah jenius yang berbakat, kebanggaan ayah mereka. Dia tidak pernah berpikir bahwa saudaranya akan mati suatu hari nanti, dan di tangan Golden Immortal yang lemah. Ini membuatnya marah, dan kemarahan seperti itu hanya bisa dilampiaskan pada Jiang Chen saja. Hanya dengan membunuh Jiang Chen dia bisa menghilangkan kebencian di dalam dirinya. Raja Ping, aku khawatir pertarungan ini sama sekali tidak adil. Fu Wei berasal dari sekte garis ilahi, dia bukan seorang jenius dari prefektur jenius. Hak apa yang dia miliki untuk bertarung dalam upacara penganugerahan Raja Fan Fan? Mungkinkah Raja Ping sudah tidak memiliki jenius yang bisa dia pilih? Patu Abai Weng berbicara. Dia tidak bisa lagi mentolerir skenario yang tidak masuk akal seperti itu. Jiang Chen telah memenangkan dua ronde pertempuran. Jika lawan bersikeras memainkan pertandingan tek, itu akan membuat Jiang Chen lelah bahkan jika Jiang Chen memiliki tiga kepala dan enam lengan. Ditambah lagi, Patu Abai Weng tahu kemampuan Fu Wei dan kebencian pria itu terhadap Jiang Chen. Ini akan membuat pertempuran sangat tidak menguntungkan bagi Jiang Chen. Betul sekali. Ini tentu tidak bisa diterima. Orang-orang di sisi Raja Fan marah. Masing-masing dari mereka mulai berempati terhadap Jiang Chen. Kesan mereka terhadap Jiang Chen sudah menjadi hebat. Saya rasa itu sama sekali tidak benar. Memang benar bahwa Fu Wei bukanlah seorang jenius dari prefektur jenius, tapi mungkinkah Jiang Chen juga berasal dari prefektur jenius. Hari ini hanya pertarungan antara para jenius. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa para jenius pasti dari prefektur jenius. Meskipun Fu Wei adalah murid dari sekte garis ilahi, dia memiliki hubungan yang sangat baik denganku, yang membuatnya menjadi jenius milikku. Bukankah dia berhak untuk bertempur? Raja Ping berkata dengan anggun dan sopan, dengan senyuman dan kehalusan yang tidak bisa dikenali. Patu Abai Weng masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya, karena apa yang dikatakan Raja Ping tidak terbantahkan. Fu Wei memang bukan berasal dari prefektur jenius dan hal yang sama juga berlaku untuk Jiang Chen. Jika Fu Wei tidak punya hak untuk bertempur, itu juga berarti Jiang Chen harus didiskualifikasi juga. Yang Bu Fan mengangkat tangannya, memberi isyarat yang lain untuk diam. Dia menatap Jiang Chen. Bagaimana itu? Bisakah kamu masih bertarung? Nada suara yang Bu Fan penuh dengan keseriusan. Meskipun dia tahu kemampuan Jiang Chen, Fu Wei ini jauh lebih kuat. Dia takut Jiang Chen bukan tandingan Fu Wei. Dan, Fu Wei sangat ingin membunuh Jiang Chen. Ini membuat Yang Bu Fan khawatir. Meskipun mundur saat ini akan berdampak besar padanya, kehidupan Jiang Chen bahkan lebih penting. Selama Jiang Chen mengatakan tidak, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi Jiang Chen, tidak memberikan kesempatan kepada Fu Wei. Pertandingan yang diinginkan, Jiang Chen tersenyum dan sepertinya tidak peduli. Matanya penuh dengan niat bertempur. Tidak peduli apa hasilnya, dia ingin bertarung dengan Fu Wei. Mengingat kekuatan tempurnya saat ini, akan menarik jika dia melawan-lawan seperti Fu Wei. Hanya itu yang bisa menyulut gairahnya. Yang Bu Fan tetap diam, karena dia sudah sangat mengenal Jiang Chen. Dia tahu bahwa Jiang Chen tidak akan pernah mengubah apapun yang telah dia putuskan dan bahwa Jiang Chen adalah seorang fanatik pertempuran. Bahkan lawan Raja Abadi menengah tidak bisa memberikan tekanan apapun padanya. Jadi, melawan Raja Abadi adalah apa yang Jiang Chen cari? Selanjutnya, hari ini adalah hari upacara pemberian raja, jadi dia tidak bisa mundur. Dia tidak melihat pilihan lain selain membiarkan Jiang Chen terus bertarung. Tentu saja, alasan utama dia membiarkan Jiang Chen bertempur adalah keyakinannya pada sarana Jiang Chen dan terlebih lagi pada Jiang Chen sendiri. Meskipun hasil dari pertempuran ini masih tidak dapat diprediksi, tidak mungkin almarhum Raja Abadi Fu Wei membunuh Jiang Chen. Ini adalah sesuatu yang hampir yakin oleh Yang Bu Fan. Suasana adegan itu tiba-tiba berubah serius. Mata semua orang sekali lagi tertuju pada medan perang yang dibungkus oleh penghalang cahaya kemasan. Meskipun tidak ada yang percaya bahwa Jiang Chen bisa melawan Fu Wei, tidak ada yang mengejeknya. Dua kemenangan beruntun yang dimilikinya, telah menaklukkan semua orang. Bahkan musuhnya tidak lagi meremehkannya. Weng-weng. Fu Wei melepaskan semua niat membunuhnya. Suara mendengung terdengar di seluruh tubuhnya. Niat membunuh yang kental menguat dengan sendirinya. Kehampaan mengeluarkan suara berderak yang membuat kulit kepala orang mati rasa, garis retakan muncul di kehampaan. Jiang Chen menyipitkan matanya, wajahnya berubah agak serius. Bagaimanapun, Fu Wei ini bukan Futian. Teknik budidaya sekte garis ilahi sangat mirip dengan sekte lurus. Jadi skill transformasi naga pasti tidak akan bisa menekan Fu Wei. Jiang Chen harus mengandalkan kemampuan sejatinya untuk melawan lawan ini. Jika lawannya berasal dari sekte Kors Yin atau sekte musim semi kuning, Jiang Chen akan mampu mengalahkannya bahkan jika lawannya adalah Raja Abadi. Namun, semua ini tidak membuat Jiang Chen merasa takut. Dalam benaknya, tidak ada konsep ketakutan. Hong, naga kental besar Qi menyebar dalam gelombang, menyebabkan riak di udara. Fu Wei menganggap Jiang Chen sebagai musuh bebuyutannya, jadi dia tidak banyak bicara. Telapak tangannya memancarkan sinar pelangi. Energi yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul di telapak tangannya. Dengan sangat cepat, energi mengerikan telah mencapai puncaknya. Fu Wei berteriak, mengangkat telapak tangannya dengan kasar. Momentum tak terbatas dari Immortal King telah keluar bahkan sebelum bilah telapak tangannya dipotong. Melolong, kekosongan itu bergetar. Gesekan partikel udara menghasilkan suara kisi-kisi. Semua orang melihat bahwa seberkas cahaya ilahi menembus ruang di udara, seperti pelangi cerah, mencapai Jiang Chen dalam sekejap. Ini adalah teknik pertempuran yang luar biasa kuat, teknik abadi tingkat raja. Jika itu adalah ahli normal, dia akan terbelah menjadi dua, seperti kekosongan. Fakta bahwa Fu Wei telah melakukan serangan yang luar biasa sudah cukup untuk menunjukkan tekadnya untuk membunuh Jiang Chen. Dia tidak akan pernah memberi Jiang Chen kesempatan sedikitpun. Kamu datang pada waktu yang tepat. Reaksi Jiang Chen juga sangat cepat. Dia telah sepenuhnya siap untuk ini. Dia menyerang True Dragon Palem, cakar naga merah darah yang menakutkan menerjang menuju cahaya ilahi pelangi itu. Hong Long, dua jenis energi menakutkan bertabrakan, menciptakan dampak seperti badai-badai. Penghalang emas bergetar, sepertinya akan runtuh kapan saja. Tentu saja, itu adalah penghalang energi pertahanan yang digunakan oleh putra mahkota sendiri. Tidak peduli seberapa keras guncangannya, itu tidak akan pernah hancur. Cila, pada akhirnya, True Dragon Palem tidak dapat menahan cahaya ilahi Fu Wei. Cakar naga itu terkoyak di tempat. Cahaya ilahi terus maju untuk menebas Jiang Chen. Cahaya dingin yang tajam bersinar. Pedang suci surgawi terwujud di tangan Jiang Chen. Cahaya ilahi dihilangkan dengan tebasan pedangnya. Tetapi Jiang Chen tidak dalam posisi yang baik karena dia sudah dipaksa ke tepi medan perang. Jejak darah menetes dari sudut mulutnya. Dia merasa sesak di dadanya, dan darah danqi di tubuhnya bergejolak dengan keras, memberinya ketidaknyamanan yang tak terlukiskan, namun ini tidak dianggap sesuatu yang besar baginya. Di bawah pencucian ki spiritual kayu, kondisinya langsung pulih. Melawan seorang jenius seperti Fu Wei pasti berat. Jika saya menggunakan seni ramalan agung dan lengan ilahi kilin, saya mungkin bisa menyamai kekuatannya. Jiang Chen bergumam di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia melawan Raja Abadi, dan Raja Abadi ini bukanlah ahli biasa. Jiang Chen tidak cukup kuat untuk menjadi lawannya. Dasar bocah yang kuat, dia benar-benar bisa menahan serangan saya. Fu Wei sangat terkejut. Dia sangat jelas tentang betapa destruktifnya pukulan itu. Bahkan jika Jiang Chen bisa bertahan dari pukulan seperti itu, dia seharusnya terluka parah. Namun, dia dapat dengan jelas melihat bahwa Jiang Chen hanya menderita beberapa luka ringan dan sudah sembuh. Pastinya, Fu Wei bukanlah satu-satunya yang tercengang. Hampir semua orang memiliki pemikiran yang sama dengan Fu Wei, dan sekali lagi dibuat kagum oleh Jiang Chen. Apa asal usul bocah ini? Bagaimana dia bisa mencapai tingkat yang begitu kuat? Sepertinya bahkan Raja Abadi yang terlambat akan merasa sangat sulit untuk membunuhnya. Itu benar. Saya belum pernah mendengar tentang seorang jenius yang abnormal sebelumnya. Raja Fan pasti mengenalnya dari luar kekaisaran. Tidak peduli seberapa abnormal dia, dia tidak akan pernah menjadi lawan Fu Wei. Fu Wei adalah seorang jenius tertinggi dari sekte garis ilahi. Dia pasti punya banyak cara yang bisa membunuh Jiang Chen. Kita lihat saja nanti. Jiang Chen ini telah membunuh Futian. Fu Wei tidak akan membiarkannya hidup. Pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Saya ingin melihat apakah Jiang Chen akan memiliki cara lain yang lebih kuat untuk melawan Fu Wei. Tidak ada yang tidak heran, tapi itu tidak berarti bahwa mereka memiliki harapan pada Jiang Chen. Tidak ada yang berani menyangkal kekuatan Jiang Chen. Tapi di saat yang sama, mereka juga tidak bisa menyangkal kekuatan Fu Wei. Jiang Chen, saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar membuat saya takjub. Tapi keheranan tidak akan menyelamatkan hidup Anda. Selanjutnya, saya akan menggunakan teknik saya yang sebenarnya. Saya rasa Anda telah menggunakan semua keterampilan Anda. Jadi lihatlah kekuatan Raksa Tri Palms saya. Momentum Fu Wei menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia akan menunjukkan skill terkuatnya Raksa Tri Palms, skill ultimate terkenal dari Fu Wei. Itu adalah serangan telapak tangan yang sangat kuat yang terdiri dari tiga serangan telapak tangan raksa. Ayolah, saya ingin melihat seberapa kuat Raksa Tri Palms Anda sebenarnya, Jiang Chen siat. Semakin kuat Fu Wei, Jiang Chen semakin bersemangat. Lengan kirinya mulai gelisah. Pada saat yang sama, petunjuk senyiramalan hebat terungkap di matanya. Di hadapan Fu Wei yang kuat, dia tidak perlu menahan diri lagi. Little Chen, jangan gunakan lengan kilin. Saya khawatir fire kilin memiliki latar belakang yang luar biasa. Sebaiknya Anda tidak menggunakan teknik itu di depan umum sebelum Anda memiliki pemahaman yang jelas tentangnya, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Setelah melihat bahwa Jiang Chen akan menggunakan lengan ilahi kilin, Big Yellow buru-buru menghentikan Jiang Chen melalui akal ilahi. Setelah mendengarkan peringatan Big Yellow, Jiang Chen dengan cepat menarik lengan ilahi kilin. Dia hampir akan menggunakan teknik tersebut karena lengan ilahi kilin adalah salah satu tekniknya yang lebih kuat yang bisa cukup kuat untuk bertahan melawan Fu Wei. Tapi Big Yellow benar, Fire Kilin memiliki latar belakang yang sangat besar. Dia mungkin sein bis dari beberapa kekuatan besar di domain mendalam timur. Jika Jiang Chen menggunakan lengan ilahi kilin di depan umum, dia akan meningkatkan kecurigaan publik atau bahkan menarik masalah yang tidak perlu. Namun demikian, ini telah menempatkan Jiang Chen pada posisi yang sangat mencekik. Itu adalah teknik yang sangat kuat. Tidak bisa menggunakannya merupakan kerugian besar baginya. Itu adalah salah satu kartu trufnya melawan Fu Wei seraksa tripalem. Setelah mengetahui bahwa dia tidak bisa menggunakan kartu truf seperti itu, dia hanya tersisa dengan seni ramalan agung untuk berurusan dengan lawannya. Raksa tripalems, telapak tangan pertama. Fu Wei bergerak, memukul telapak tangan pertama dari raksa tripalems. Gelombang Qi yang mengerikan meluncur keluar. Sebuah cetakan telapak tangan dipukul olehnya. Itu adalah cetakan telapak tangan emas dengan cahaya hitam di tengahnya. Qi yang dipancarkan darinya menakutkan. Meskipun telapak tangan raksasa telah menutupi langit seperti telapak tangan surgawi, ia masih terus membesar. Ramalan ada di sisiku. Naga dan pedang bersatu. Jiang Chen bertindak. Dia berubah menjadi naga sejati dan sepenuhnya terintegrasi dengan pedang suci surgawi, menebas ke arah telapak tangan pertama raksa. Hong Long. Di bawah peredaran seni ramalan hebat, Jiang Chen sepertinya memiliki kemampuan untuk mengantisipasi. Pedang naga bertabrakan dengan segel telapak tangan, mengenai tempat di mana telapak tangan pertama raksa adalah yang terlemah, itu adalah tulang punggung lembut serangan itu. Telapak tangan pertama raksa tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya secara penuh karena serangan ini. Dengan kata lain, Jiang Chen telah menggunakan seni ramalan hebat untuk secara paksa menghalangi penggunaan raksa palem strike, sangat mengurangi kekuatan serangan itu. Kekosongan itu terkoyak lagi, bahkan tanpa kekuatan penuh dari raksa palem, itu bukanlah serangan yang bisa dilawan Jiang Chen. Dia terguncang dari pedang suci surgawi. Beberapa luka muncul di tubuhnya. Teknik macam apa yang orang menyebalkan ini gunakan? Bagaimana dia bisa menunjukkan di mana kelemahan raksa palem saya? Fu Wei tercengang, melihat Jiang Chen dengan ekspresi hantu. Dia tahu betul betapa kuatnya kekuatan raksa palem. Dalam pertukaran barusan, kekuatan raksa palemnya belum sepenuhnya digunakan, jika tidak, Jiang Chen tidak akan terguncang begitu saja. Jiang Chen akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Raksa tripalems. Telapak tangan kedua. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Fu Wei sangat marah. Meskipun kejutan yang diberikan Jiang Chen kepadanya, dia masih perlu melenyapkan lawan ini tidak peduli apapun hari ini. Segel telapak tangan kedua dari raksa tripalems telah dilepas. Sekali lagi, Jiang Chen bergabung dengan pedang suci surgawinya, menemukan kelemahan yang tepat dari segel telapak tangan, dan bergegas. Hong Long. Tabrakan kedua sama dengan yang pertama. Serangan raksa palem kedua dihancurkan oleh pedang Jiang Chen sebelum diluncurkan sepenuhnya, namun Jiang Chen tidak merasa lebih baik. Dia terguncang keluar dari fusi lagi. Beberapa sisik jatuh dari tubuhnya. Darah menetes dari luka. Ini bisa dianggap sebagai cedera serius. Jika dia telah digantikan oleh orang lain, itu pasti tidak mungkin bagi orang itu untuk melanjutkan pertandingan, tetapi Jiang Chen mendapat dukungan dari ki spiritual kayu. Ini bisa membantu Jiang Chen menyembuhkan lukanya kapan saja. Dalam keadaan seperti itu, itu sangat meningkatkan daya tahannya dalam pertempuran. Raja Fan, Saudara Jiang benar-benar menentang surga. Dia mampu mengantisipasi jalur raksa palem Fu Wei, tapi raksa palem masih terlalu kuat. Rupanya, Saudara Jiang bukan tandingannya. Dia telah menerima beberapa luka serius. Jika pertempuran ini berlanjut dengan kecepatan seperti ini, Saudara Jiang tidak akan bisa bertahan lama. Kata Patua Baiweng cemas. Melalui pertempuran antara Jiang Chen dan Fu Wei, semua orang benar-benar terkesan tidak hanya dengan cara Jiang Chen dan kemampuan menantang surga, tetapi juga ketekunannya. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan sakit, karena situasinya sudah jelas bahkan jika Jiang Chen sangat berbakat, masih ada perbedaan yang sangat besar dalam basis kultifasi mereka. Dengan celah seperti itu, Jiang Chen tidak pernah bisa menandingi Fu Wei. Ini pasti akan merugikan Jiang Chen jika pertempuran ini berlanjut. Yang Bufan menatap tanpa berkedip ke medan perang, tidak menunjukkan tanggapan terhadap kata-kata Patua Baiweng. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di kepalanya. Di medan perang, Fu Wei sudah bertingkah agak kesal. Meskipun dia telah berada di atas angin dan telah menekan Jiang Chen sepenuhnya, dan bahkan berhasil melukai Jiang Chen tanpa henti, pertempuran seperti ini masih membuatnya merasa sangat tertahan dan sedih. Faktanya, siapapun yang tidak bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan tempur mereka juga akan merasakan hal yang sama saat bertarung. Jiang Chen, ambil telapak tangan ketiga saya. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Kedua mata Fu Wei memerah. Kedua telapak tangannya mulai mengembunkan segel. Telapak tangan ketiga raksa palem dipukul. Kekuatan serangan telapak tangan ini terdiri dari kekuatan dua serangan telapak tangan sebelumnya. Karena itu, dia percaya bahwa bahkan jika Jiang Chen dapat menentukan kelemahan serangan itu, itu pasti masih bisa memberikan kerusakan berat pada Jiang Chen. Ayolah! Jiang Chen tidak takut. Dia mengedarkan seni ramalan secara maksimal. Pedang suci surgawi di tangannya mengeluarkan teriakan pedang yang memekatkan telinga. Segel telapak tangan yang sangat besar mulai mengembun, dan Jiang Chen bertindak. Seni ramalan hebat yang menakutkan memungkinkan dia untuk secara akurat menemukan titik lemah dari serangan telapak tangan. Pedang suci surgawi berubah menjadi naga panjang dan menerjangnya. Hong Long! Kali ini, kekosongan itu benar-benar hancur, membuat medan perang menjadi kacau. Lampu warna-warni membutakan segalanya. Fluktuasi energi yang menghancurkan memenuhi semua ruang di penghalang cahaya, menyebabkan tanah bergetar hebat. Jika bukan karena penghalang pertahanan, seluruh prefektur Raja Fan pasti akan hancur. Semua orang memandang dengan gugup ke medan perang, ingin tahu hasil dari pertempuran itu. Dengan sangat cepat, cahayanya memudar. Kedua kombatan di medan perang muncul kembali. Jiang Chen saat ini telah kembali ke penampilan setengah manusia setengah naga, tangannya masih memegang pedang suci surgawi emas, tetapi tubuhnya sangat gemetar. Luka ada di sekujur tubuhnya. Darahnya ada di seluruh tanah, tetapi kispiritual kayu dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Jiang Chen harus mengakui bahwa kejeniusan domain mendalam timur benar-benar menakutkan. Fu Wei ini memang tidak ada bandingannya dengan ahli imortal king biasa. Bisa dikatakan bahwa Fu Wei berada pada level yang sama sekali berbeda dari yang lain. Jiang Chen masih bukan tandingan Fu Wei meskipun telah menghabiskan hampir semua tekniknya. Chen kecil, wajah Hu Ningzu penuh perhatian, kondisi Jiang Chen saat ini terlalu menakutkan dan mengkhawatirkan. Sialan, bagaimana orang menyebalkan ini bisa begitu ulet? Fu Wei merasa lebih sedih. Meskipun dia telah melukai Jiang Chen, ini bukan hasil yang dia inginkan. Dia telah meluncurkan serangan raksa palem yang paling kuat, namun masih tidak dapat mengambil nyawa Jiang Chen. Baginya, itu benar-benar penghinaan. 1450